Yang suka klik tombol like-nya bos ya, terima kasih. PBE BAP 21 BAP 21 Pertarungan Pertama, Kin Hai Pandangan biasa ini mungkin adalah sesuatu yang tanpa sadar dilemparkan oleh pihak lain padanya. Namun, dari pandangan ini, Kin Nan merasakan kekuatan yang menakutkan. Di depan kekuatan ini, Kin Nan menjadi seperti semut, dia bisa dihancurkan olehnya kapan saja. Kekuatan yang menakutkan, Petik 2 Kin Nan menggigit ujung lidahnya dan menekan suasana hatinya saat dia mengamati orang yang memiliki pandangan itu. Di atas platform besar batu giyok putih adalah seorang gadis duduk tegak. Warna kulit gadis itu putih mulus, alisnya seperti setengah bulan. Matanya seperti kait yang ditarik oleh kuas cat. Tidak hanya itu, gadis ini juga mengenakan jubah ungu yang membungkus tubuhnya dengan erat. Saat sinar matahari memantulkan kulit gadis itu dan jubah ungu, itu memunculkan aura surgawi tertentu. Perasaan menakjubkan menggelegak keluar dari hati Kin Nan, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat terpesona. Hah! Gadis di atas platform besar itu tampak sedikit terkejut. Wajahnya mengungkapkan sedikit pertimbangan saat dia mengukur Kin Nan. Kin Nan segera terbangun dari kesurupannya. Tatapan gadis itu terasa seperti pedang tajam yang menusuk tubuhnya, menyebabkan Kin Nan merasa seperti dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun darinya. Pengawasan semacam ini membuat Kin Nan merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, pihak lain hanya dengan cepat melewatinya tanpa menganalisisnya dengan cermat. Ini menyebabkan Kin Nan menghela nafas lega saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya sendiri. Kin Nan kemudian mengalihkan pandangannya ke orang lain di atas platform besar batu giyok putih. Itu adalah pria parubaya. Pria parubaya ini mengenakan jubah putih dengan manset emas di dadanya adalah tiga naga emas. Dia memiliki penampilan jahat, dan memberikan perasaan tirani yang tak tertandingi. Terlebih lagi, pria parubaya ini tidak berusaha menyembunyikan aura tiraninya yang agung dan tak terukur. Kedua tetua dari sekter roh mistik ini sangat kuat. Mereka setidaknya di puncak alam siantian. Terutama gadis ini. Mungkin dia bahkan telah melampaui alam siantian. Kin Nan berpikir dalam hati, saat kerinduannya terhadap sekter roh mistis tumbuh semakin kuat. Dua orang acak yang datang dari sekter roh mistik berada pada tingkat kultivasi ini. Dalam hal itu, seberapa kuatkah sekter roh mistik? Namun, Kin Nan tidak memahami fakta tertentu dia, yang berada di tahap tempering tubuh lapisan kelima, benar-benar bisa memperkirakan rilem bahwa dua tetua sekter roh mistik berada di. Apalagi perkiraannya tidak terlalu jauh dari kebenaran. Apa yang tidak disadari Kin Nan adalah bahwa sejak transformasi terakhir dari battle-battle spirit, penglihatannya menjadi semakin kuat. Tampaknya mengandung banyak misteri. Sebagai Kin Clan memasuki pekarangan, mereka secara kebetulan duduk di seberang Fang Clan, sehingga menimbulkan niat pertempuran yang intens. Namun, meskipun orang-orang Kin Clan dan Fang Clan memancarkan aura bermusuhan, sebagian besar tatapan mereka sebenarnya diarahkan ke platform besar. Sangat jelas bahwa mereka seperti Kin Nan, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap dua tetua yang dikirim dari sekte roh mistik. Pada saat itu, sosok Fang Li melompat dan mendarat di arena. Dia menghadapi kerumunan dengan kulit yang sangat memerah, sepertinya dia sedikit bersemangat. Bapak dan Ibu, saya ingin memperkenalkan Anda secara resmi sekali lagi. Keduanya berasal dari sekte roh mistik, Penatua Xiao Qing Sui, dan Penatua Bai Heng. Petik 2. Ketika suaranya memudar, tepuk tangan memekakan telinga muncul dari kerumunan. Semua murid yang hadir membawa kegembiraan di wajah mereka saat mereka melihat ke arah puncak platform batu giyok putih. Mata mereka dipenuhi dengan penghormatan yang berapi-api. Pria parubaya, Penatua Bai Heng, tampaknya menikmati pemandangan ini. Wajahnya menunjukkan kesombongan yang besar, yang diikuti oleh Penatua Bai Heng berdiri dan berbicara dengan suara keras. Anda mendapat kehormatan menghadiri upacara perekrutan murid sekte roh mistis kali ini. Hanya itu yang ingin saya katakan Fang Li, kita bisa mulai sekarang. Petik 2. Hanya dengan kata-kata singkat ini, orang bisa merasakan kebencian yang dia miliki untuk orang-orang di kota Lin Sui. Tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan tiraninya sangat jelas. Namun, kerumunan tidak merasa itu tidak adil. Hanya Kin Nan yang sedikit mengerutkan alisnya. Saat Bai Heng mengatakan ini, Fang Li segera berkata. Baik, mari kita mulai babak pertama, kompetisi seni bela diri. Saya berasumsi semua orang tahu aturannya, jadi datanglah satu persatu dan menggambar nomor tongkat. Pola akan dimulai dengan pertempuran nomor satu melawan nomor enam puluh. Orang yang menggambar nomor tiga puluh akan segera didiskualifikasi. Petik 2. Para murid yang hadir segera berjalan menuju arena untuk menggambar nomor tongkat. Kin Nan tidak terburu-buru, saat dia berjalan ke belakang dan dengan santai menggambar nomor tongkat. Saat ia menggambarnya, karakter besar yang mengatakan, Wan, bisa dilihat. Nomor apa kamu? Kin Tian dan Tai San segera bergerak mendekat untuk bertanya. Nomor satu. Kin Nan mengangkat tangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya aku akan menjadi pertarungan pertama. Petik 2. Kin Tian dan Tai San mengangguk tanpa mengatakan hal lain. Wajah Kin Nan tampak sangat tenang, dia tampaknya tidak memiliki kegelisahan seseorang yang akan berada di pertarungan pertama. Dia mengambil langkah besar menuju arena. Kin Nan, bagaimana bisa kau? Tiba-tiba, suara yang jauh suram terdengar. Kin Nan berbalik untuk melihat, hanya untuk sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang itu benar-benar akan menjadi salah satu jenius dari klan Kin, Kin Hai. Kin Nan memiliki kesan yang buruk tentang Kin Hai. Ini karena Kin Hai secara teratur akan memfitnah Kin Nan dalam klan Kin. Dia telah sejauh mengejek Kin Nan selama ujian murid. Berpikir tentang ini, wajah Kin Nan mengungkapkan warna yang aneh. Mungkinkah ini karma? Kulit Kin Hai berubah sangat buruk. Orang-orang dari klan Kin di bawah, termasuk Kin Changkong dan Kin Tiba, memandang Kin Hai dengan wajah penuh simpati. Meskipun Kin Nan hanya memiliki kelas 1 huang peringkat Marsial Spirit, ia masih bisa mengalahkan Kin Changkong dengan tahap lapisan tubuh tempering keempat. Kin Hai hanya memiliki kelas 4 huang peringkat Marsial Spirit dengan budidaya tahap tubuh tempering lapis kedua. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pertandingan Kin Nan? Selain itu, Kin Hai sangat sering menyerang Kin Nan. Mengetahui temperamen Kin Nan, dia pasti tidak akan membiarkan Kin Hai pergi. Berhenti berlama-lama, cepat dan mulai. Pada saat ini, suara tidak sabar Bai Heng terdengar. Bai Heng tidak merasakan kegembiraan terhadap kompetisi seni bela diri semacam ini. Meskipun kompetisi seni bela diri adalah untuk mengamati kekuatan roh bela diri, faktor yang paling penting masih tingkat roh bela diri selama rekrutmen murid. Selama tingkat roh bela diri Anda cukup, maka Anda pasti akan direkrut ke sekte. Selain itu, di tempat kecil seperti kota Lin Sui, apakah ada orang jenius selain Kin Changkong dari klan Kin dan Fang Rulong dari klan Fang? Jadi, Bai Heng bertingkah seperti ini. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap sampah ini. Kin Nan, kamu, saat Kin Hai mendengar kata-kata Bai Heng, hatinya mulai bergetar. Namun, dia masih tidak bergerak. Ini karena Kin Hai sangat jelas pada kenyataan bahwa dia bukan tandingan Kin Nan. Saat dia menganggap dirinya sebagai jenius yang memiliki kelas 4 martial spirit kelas Huang, dia harus memiliki kesempatan untuk memasuki sekte roh mistik. Namun, jika dia dikalahkan oleh Kin Nan di sini, maka apakah dia, Kin Hai, memiliki kesempatan lain untuk memasuki sekte roh mistik? Saat dia memikirkan hal ini, Kin Hai mulai menahan nafas lebih. Jika dia tidak menjadi murid dari sekte roh mistik di sini, maka mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu selama sisa hidupnya. Tenang, tenang, kultivasi saya mungkin tidak setara dengannya, namun saya yakin saya masih memiliki metode lain. Kin Hai tak henti-hentinya merenungkan dalam hatinya, pikirannya beroperasi dengan kecepatan cepat. Tiba-tiba, matanya menyala. Suatu ide tertentu datang kepadanya. Kin Hai mulai santai, wajahnya pulih dari ketenangannya. Alih-alih bergerak, dia mulai berteriak keras. Kin Nan, bagaimana kalau kamu mengakui kekalahan? Selama Anda mengakui kekalahan, saya akan dapat memberi Anda manfaat tanpa batas ketika saya menjadi murid sekte roh mistik. Ini akan memungkinkan Anda untuk melanjutkan kehidupan yang baik selama sisa hari-hari Anda. Petik 2 Saat kata-kata ini diucapkan, orang banyak sedikit terkejut. Kin Hai sebenarnya ingin seseorang mengakui kekalahan. Kin Nan juga sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kin Hai akan benar-benar mengatakan ini dengan lantang. Namun, Kin Nan dengan cepat memulihkan ketenangannya, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Kin Hai merasakan tatapan dari kerumunan dan benar-benar mengabaikan mereka. Sebaliknya, ketika dia melihat bahwa Kin Nan tidak memberikan jawaban, hatinya mulai merasa lebih cemas dan dia berkata, Kin Nan, dalam hal kultivasi, saya jelas bukan pasangan Anda. Namun, Anda hanyalah sampah kelas satu huang peringkat pertama. Anda ditakdirkan untuk tidak memasuki sekte roh mistik dalam kehidupan ini. Anda mungkin juga memberikan kesempatan ini kepada saya, dan ketika saatnya tiba, saya pasti akan membalas budi seratus kali lipat. Sebelum Kin Hai bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, suara gemuruh terdengar. Orang bisa melihat wajah Kin Nan sangat dingin. Ini karena dia tidak pernah berpikir bahwa sementara Kin Hai memohon padanya untuk mengakui kekalahan, dia juga akan menyebutnya sia-sia. Dengan demikian, Kin Nan tidak lagi ingin diam. Maksud sabernya melonjak dan menekan Kin Hai. Saat ini, kulit Kin Hai tiba-tiba berubah sangat, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Kin Hai hanya bisa merasakan bahwa sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Niat membunuh yang tidak berwujud terus menerus mendatangkan malapetaka, seolah-olah sabar besar dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip ada di atas kepalanya. Rasanya seperti itu akan jatuh pada dirinya dan memutuskan hidupnya. Aku. Saya. Saya. Petik 2. Kin Hai membuka mulutnya, wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia tidak bisa berhenti mengulang kata, Aku. Pada saat ini, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk berpikir, hanya menyisakan rasa takut akan kematian yang terus-menerus berkembang biak di dalam hatinya. Pada saat ini, seluruh hadirin terdiam untuk beberapa tarikan napas. Setelah ini, wajah mereka segera menimbulkan kejutan besar. Bagaimana ini mungkin? Apa niat dingin yang melonjak ini? Bagaimana Kin Nan mengeluarkan aura yang hebat seperti itu? Bahkan Penatu Abai Heng yang awalnya tidak sabar di atas platform besar batu giyok putih terkejut. Dia tidak bisa menyembunyikan kejutan yang muncul di wajahnya. Ini adalah lapisan kelima dari tahap tempering tubuh. Kesuksesan yang lebih besar dalam One with the Sabre. Petik 2. Di belakang Penatua Abai Heng, mata Penatua Xiao juga sedikit bersinar. Upacara rekrutmen murid kali ini semakin menarik. Bab 22 Sombong dan Tirani. Ketika Penatua Abai Heng mengatakan ini, ekspresi kaget di wajah para murid meningkat sangat. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Kin Nan benar-benar mencapai tahap tempering tubuh lapisan kelima. Bukankah Kin Nan hanya buang-buang? Ini terutama terjadi pada Fang Li dan Fang Rulong, kejutan di hati mereka jauh lebih besar daripada murid-murid ini. Ini karena para murid ini tidak memahami pentingnya keberhasilan yang lebih besar di ranah One with the Sabre, namun, Fang Li dan Fang Rulong melakukannya. Seseorang harus memahami bahwa bahkan di dalam klan Fang, hanya ada dua orang yang telah mencapai sukses besar dalam One with the Weapon. Sisi Fang klan terkejut, tapi sisi Kin klan bahkan lebih. Kin tiba, Kin cangkong, dan kerumunan sesepuh hampir membatu. Ini karena mereka sangat jelas pada kenyataan bahwa kultifasi Kin Nan hanya pada tahap lapisan tubuh tempering hanya beberapa hari sebelumnya. Bagaimana dia mencapai tahap tempering tubuh lapisan kelima sekarang? Dan dia bahkan meraih kesuksesan besar dalam ranah, satu dengan sabar. Bukankah Kin Nan kelas satu huang peringkat limbah martial spirit? Bagaimana mungkin kecepatannya saat ini begitu menakutkan? Di atas platform besar batu giyok putih, Penatua Bai Heng dengan cepat tersadar. Namun, kulitnya tampak agak jelek. Matanya membawa udara pahit saat mereka menyapu Fang Li. Klan Kin memiliki jenius tak tertandingi, namun Fang Li sebenarnya menyembunyikannya darinya. Hati Fang Li tiba-tiba terasa dingin, dan keringat dingin segera menyebar di dahinya, membuatnya segera berkata. Penatua Bai Heng, roh bela diri yang dia bangkitkan hanya kelas satu kelas huang. Sumber dibalik kultifasinya saat ini adalah karena ia menemukan pertemuan kebetulan di Pegunungan Longhu. Petik 2 Hanya setelah Fang Li mengatakan ini para murid dan tetua dari klan Fang tenang, setelah itu mereka tiba-tiba menyadari. Di dalam Pegunungan Longhu ada beberapa hal baik. Itu hanya masuk akal dia bisa mencapai tahap tempering tubuh lapisan kelima dalam setengah bulan berkat pertemuan kebetulan ini. Kalau tidak, siapa yang akan tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk kelas Marsial Spirit kelas satu huang untuk mencapai level ini? Di dalam Fang Clan, Fang Rulong, yang duduk di kursi pertama, memiliki ekspresi busuk. Setelah dia mendengar ini, dia kembali ke akal sehatnya dan menatap mata Qin Nan, yang penuh dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika Anda, Qin Nan, berada di tahap tempering tubuh lapisan kelima? Jadi bagaimana jika Anda telah mencapai kesuksesan besar dalam, satu dengan sabar? Anda ditakdirkan untuk menjadi pemborosan dengan Marsial Spirit peringkat pertama kelas huang Anda. Saya melihat, sampah peringkat pertama huang, Penatua Bai Heng menanggapi. Dia merasa telah ditipu dan suasana hatinya berubah masam, menyebabkan suaranya menjadi dingin, baiklah. Berhentilah menunda pertempuran ini dan selesaikan. Petik 2 Pada saat ini, sikap Penatua Bai Heng terhadap Qin Nan berubah sangat dingin, sementara, pada saat yang sama, kata-kata Penatua Bai Heng tidak hanya menyebabkan klan Fang, tetapi juga klan Qin, untuk melihat Qin Nan dengan wajah penuh dengan ejekan. Anda telah menyebabkan Penatua Bai Heng berada dalam suasana hati yang buruk, masa depan seperti apa yang mungkin Anda miliki mulai sekarang. Dalam klan Qin, wajah Qin Tian dan Tai San berubah sangat jelek. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, atau mereka akan menyebabkan bencana besar. Dengan demikian, mereka hanya bisa menahannya. Di atas arena, ekspresi Qin Nan menjadi sangat dingin, tetapi ditarik begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat bahkan goyangan sedikitpun. Meskipun kata-kata yang dikatakan Penatua Bai Heng membuatnya marah, dia tidak membiarkannya sampai ke kepalanya. Jika dia mengungkapkan sedikit niat membunuh, maka Penatua Bai Heng pasti akan bergerak ke arahnya. Ini pasti sesuatu yang Qin Nan tidak ingin lihat terjadi. Tersesat, teriak Qin Nan. Dia tidak lagi terus menahan sabre inten yang berasal dari tubuhnya, menyebabkannya tumbuh semakin tangguh saat melonjak maju. Aku, pergi. Saya mengakui. Saya akan segera pergi. Ketika Qin Hai mendengar ini, dia mulai berulang kali menyerah. Dia bahkan terlihat sedikit memohon ketika dia melirik ke arah para hakim di samping. Tidak peduli apa sikap Fang Klan, Qin Klan, atau Elder Bai Heng terhadap Qin Nan, Qin Hai hanya tahu bahwa dia sendiri akan runtuh. Bahkan jika Qin Nan ingin dia berlutut, Qin Hai akan berlutut tanpa ragu-ragu. Seseorang harus memahami bahwa selama kompetisi seni bela diri, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa satu tidak dapat membunuh yang lain. Dengan demikian, selama dia bisa selamat, Qin Hai akan melakukan apapun yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Kemenangan jatuh ke Qin Nan. Hakim juga segera berteriak. Qin Nan berbalik untuk pergi, tidak lagi peduli tentang orang-orang Qin Klan yang telah gembira atas kemalangannya. Dia duduk di kursinya, wajahnya tenang, seolah-olah lingkungannya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah ini, kompetisi seni bela diri berlanjut. Namun, setelah kinerja mencengangkan Qin Nan, pertempuran berikut ini sangat membosankan. Setelah semua, bahkan mereka yang memiliki kelas 4 marsial spirit kelas Huang hanya berada pada tahap tubuh tempering lapis kedua saat ini. Setelah pertempuran ke-13 berakhir, Hakim berkata, Selanjutnya, Fang Rulong dari klan Fang. Qin Li dari klan Qin. Petik 2. Fang Rulong. Saat nama ini muncul, itu segera menarik perhatian semua orang, terutama Qin Klan. Pandangan mereka semua terfokus pada Fang Rulong. Semua orang di kota Lin Sui tahu bahwa Fang Rulong adalah tuan muda klan Fang. Mereka tidak tahu marsial spirit macam apa yang telah dia bangun, tetapi menurut rumor yang menyebar dari Fang Klan, Fang Rulong telah membangkitkan marsial spirit peringkat 5 kelas Huang. Seorang marsial spirit kelas 5 Huang peringkat adalah seorang jenius puncak dalam kota Lin Sui. Dalam klan Qin, hanya ada King Chang Kong yang memiliki status seperti itu. Hef! Qin Chang Kong memperhatikan tatapan semua orang yang tertarik pada Fang Rulong dan segera mengungkapkan senyum dingin, hanya Fang Rulong yang tidak berarti, namun anda semua sangat peduli. Orang yang mau tidak mau akan menjadi murid dari sekter roh mistik adalah aku. Petik 2. Saat Qin Chang Kong mengatakan ini, penatua lainnya dan peserta segera mengangguk. Setelah semua, Qin Chang Kong sudah dipilih sebagai murid untuk sekter roh mistik. Menghadiri pemilihan murid hari ini hanya untuk penampilan. Fang Rulong, siapa dia untuk datang dan menyebabkan perselisihan dengan Qin Chang Kong. Orang yang Fang Rulong lawan, Qin Li, memiliki kekuatan yang diklasifikasikan di suatu tempat di tengah-tengah dalam klan Qin. Dia telah membangunkan martial spirit kelas 3 kelas Huang. Meskipun budidayanya belum mencapai tahap tubuh tempering lapis kedua, dan hanya pada lapisan pertama yang tidak signifikan, auranya husuk, dan terbukti bahwa ia berada di puncak tahap tubuh tempering lapisan pertama. Fang Rulong memasuki arena dan melirik Qin Li sebelum dia tiba-tiba tertawa, dan sambil mengejutkan semua orang berkata. Kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh sampah sepertiku? Sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan, satu untuk menyerah, yang lain adalah membuat saya memusnahkan Anda. Petik 2. Saat suaranya memudar, aura ganas muncul dari tubuhnya. Itu dari tahap tempering tubuh lapisan ketiga, dan auranya sangat jahat. Wajah orang-orang di klan Qin berubah, dan bahkan Qin Nan mengerutkan alisnya. Fang Rulong ini memang sangat arogan. Dia ingin seseorang menyerah begitu dia membuka mulutnya, ini sama sekali tidak menempatkan klan Qin di matanya. Sombong, kemarahan membengkak di wajah Qin Changkong, diikuti oleh suara dingin. Jangan bilang padaku bahwa Fang Rulong ini berpikir dia adalah orang jenius nomor satu di kota Linsui. Para hadirin dan penatua lainnya juga sangat marah, dan menyuarakan keluhan mereka. Fang Rulong berdiri di atas arena dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar mereka. Tawanya menjadi semakin keras. Aku akan memberimu waktu lima napas untuk dipertimbangkan. Petik 2. 1-2-3. Petik 2. Kulit Qin Li tiba-tiba memerah, matanya dipenuhi api, dan dia merasa sangat marah. Tindakan Fang Rulong hanya mempermalukannya. Namun, saat Qin Li menatap tatapan seperti serigala Fang Rulong, hatinya tiba-tiba merasakan getaran dingin. Untuk alasan yang bahkan dia tidak tahu, hati Qin Li menyerah pada ketakutan yang terus berkembang biak. Itu seperti air dingin yang mengalir di perutnya, menyebabkan kemarahannya benar-benar hilang. Tiba-tiba, hati Qin Li menyerah, dan dia berkata, Aku menyerah. Aku memilih untuk menyerah. Keputusan Qin Li sama sekali tidak terduga dari kerumunan. Bahkan orang-orang dari klan Qin tidak bisa menyalahkan Qin Li atas pilihannya. Setelah semua, perbedaan dalam kultivasi antara Qin Li dan Fang Rulong hilang oleh dua lapisan, bahkan martial spirit mereka memiliki perbedaan besar. Jika itu orang lain, mereka masih akan membuat pilihan yang sama. Namun, adegan berikut ini menyebabkan mata mereka tiba-tiba melebar. Sebelum Qin Li bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Rulong tiba-tiba tersenyum sambil mengertakkan giginya, senyumnya sangat jahat. Setelah ini, sosoknya menjadi seperti binatang iblis yang panik, tiba-tiba menyerbu. Kepalanya membawa kekuatan yang tak terbatas saat dia menyerang tubuh Qin Li. Ah! Ceritan jantung yang mencabik-cabik paru-paru segera bergema. Kesadaran Qin Li yang hilang saat tubuhnya dipukul dan dikirim terbang ke tanah. Para hadirin terdiam karena tidak ada yang menyangka Fang Rulong tiba-tiba bergerak. Fang Rulong berdiri di atas arena, dan sementara dia mengangkat kepalanya, senyum jijik muncul di wajahnya. Sampah tidak memiliki kualifikasi untuk menyerah sebelum aku. Sampah tidak boleh hidup di dunia ini, dengan demikian, Anda harus menjadi cacat. Petik 2. Bab 23 berpihak pada yang kuat. Klan Qin membuka mata mereka lebar-lebar, sementara pembuluh darah didahi mereka berdenyut dalam kemarahan. Fang Rulong terlalu sombong dan terlalu kejam. Tidak hanya dia mempermalukan Qin Li, tapi dia tiba-tiba mengubah murid Qin klan menjadi cacat dalam satu gerakan. Tindakan ini adalah tamparan publik di wajah Qin klan, dia tidak menempatkan Qin klan di matanya. Dalam sekejap ini, Qin Tian berdiri, wajahnya dipenuhi amarah, dan berkata, Fang Li, apa artinya ini? Ini hanya kompetisi seni bela diri, bagaimana Anda bisa mengalahkan seseorang sampai mereka lumpuh? Jika bukan karena Taishan menahan Qin Tian, mungkin saja Qin Tian akan bergegas menuju Fang Rulong dan memukulnya. Meskipun Qin Tian tidak memiliki posisi yang sama di klan Qin seperti sebelumnya, pada akhirnya, mereka semua masih bagian dari klan Qin. Qin Tian tidak akan menatap tanpa daya ketika orang-orang dari Qin klan ditindas dan dihina oleh Fang klan. Wajah Fang Li tidak berubah. Dia tidak menaruh amarah Qin Tian di matanya, dan sudut mulutnya bahkan melengkung menjadi senyum ketika dia berkata, Patriar Qin Tian, apa yang kamu katakan salah? Pertama, hidup dan mati tidak masalah dalam kompetisi ini. Kedua, saya menyetujui tindakan Fang Rulong, saya juga percaya sampah tidak boleh bertahan di dunia ini, mereka hanya bisa menjadi cacat. Petik 2. Wajah-wajah klan Qin berubah sekali lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Fang Li akan mengatakan sesuatu seperti ini. Itu jelas mengatakan, Fang klan kami pasti akan menentang Qin klan anda. Petik 2. Bagus, sangat bagus. Pada saat ini, Qin Chang Kong tidak lagi mampu menahan amarah di hatinya, dia tertawa tiga kali. Wajahnya gelap, matanya tanpa henti menyapu banyak murid Fang klan, ketika dia berkata, karena ini adalah bagaimana orang-orang dari Fang klan menangani hal-hal, maka saya ingin melihat tingkat seperti apa para murid Fang klan benar-benar di. Petik 2. Tidak hanya Qin Chang Kong, tetapi juga para murid dan sesepuh Qin klan lainnya, mulai tertawa dingin, mata mereka berkedip-kedip dengan niat membunuh. Karena Fang klan anda bertindak tanpa malu-malu terhadap Qin klan kami, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Apakah mereka berpikir bahwa Qin klan hanyalah perampokan sederhana yang dapat dikacaukan oleh siapa saja? Namun, pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar. Orang yang ditertawakan adalah Bai Heng. Saat penatua Bai Heng tertawa, perhatian klan Qin dan klan Fang secara alami tertarik padanya. Wajah Bai Heng cerah, sepertinya dia merasa sangat gembira saat dia membuka mulutnya. Baiklah, berhenti berkelahi. Saya pikir metode Fang Rulong benar, limbah harus menjadi lumpuh, mereka harus mati. Petik 2. Seperti yang dikatakan, kulit Qin klan berubah sedikit. Para pelayan dan penatua klan Qin mulai mengernyit atas penatua Bai Heng. Hanya Qin Tian dan Tian San yang memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka, tetapi mereka entah bagaimana mencapai pemahaman, dalam keadaan seperti itu, itu bukan waktu terbaik untuk melepaskan kemarahan mereka. Jika mereka kehilangan amarah, maka mereka akan menemukan diri mereka menghadapi kemarahan penatua Bai Heng. Siapa di seluruh Qin klan yang bisa menghentikannya jika itu terjadi? Saat penatua Bai Heng mendengar kata-kata mereka, dia menganggupkan kepalanya dengan puas, tidak buruk, orang-orang dari Qin klan cukup pengertian. Qin Changkong, lakukan yang terbaik. Saya masih memegang harapan untuk Anda. Petik 2. Setelah mendengar ini, Qin Changkong dan yang lainnya dari klan Qin tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Selama penatua Bai Heng tidak kehilangan kesabarannya, jadi bagaimana jika Fang Rulong melumpuhkan beberapa murid Qin klan? Saat melihat reaksi klan Qin, tatapan menghina dan bangga muncul di wajah Fang Li dan Fang Rulong. Mereka sudah lama berharap adegan ini akan terjadi. Bukan hanya mereka berdua, tetapi setiap murid dan penatua dari Fang klan tampaknya sangat bersemangat. Penatua Bai Heng membantu klan Fang, mengapa mereka takut akan klan Qin? Xiao Qingzui berdiri diam di atas platform batu giyok putih, matanya yang indah mengamati segala sesuatu yang terjadi. Dari awal sampai sekarang, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, jejak penghinaan yang hampir tersembunyi muncul di matanya yang menarik ketika mereka memindai orang-orang dari klan Qin yang membungkuk ke depan mengjilat penatua Bai Heng. Mengikuti ini, dengan pikiran yang tiba-tiba, Xiao Qingzui secara naluriah melihat pria muda yang telah bisa menatap langsung ke matanya sebelumnya. Qin Nan duduk di lokasi sebelumnya. Dia memiliki ekspresi tenang sepanjang seluruh proses. Seolah-olah dia tidak takut penatua Bai Heng membantu Fang klan, dia juga tidak marah bahwa Fang Rulong telah melumpuhkan murid Qin klan. Meskipun Qin Nan pandai menyembunyikannya, Xiao Qingzui dengan matanya yang tajam mampu mendeteksi sedikit tatapan sedingin es dari matanya. Xiao Qingzui merasa sedikit penasaran ketika dia berpikir bagaimana dia akan bereaksi terhadap situasi ini. Sementara Xiao Qingzui sedang mempertimbangkan, Fang Rulong, yang duduk di depan Fang klan, tampaknya telah mengingatkan dirinya pada sesuatu, dan memandang ke arah Qin Nan. Ekspresi dingin muncul di wajah Fang Rulong karena dia tidak bisa menahan tawa, Tuan muda Qin Nan, kau hanya sampah dengan roh bela diri kelas 1 Huang. Kenapa kau menatapku dengan tatapan ganas seperti itu? Apakah Anda berencana untuk melakukan sesuatu kepada para murid Fang klan dengan basis kultivasi yang begitu lemah? Setelah mendengar ini, ekspresi Qin klan berubah saat mereka melirik Qin Nan. Ketika Penatua Baiheng mendengar kata-kata ini, senyumnya langsung menghilang. Dia tidak menyukai Qin Nan untuk memulai, dan bersama dengan kata-kata Fang Rulong, perasaan permusuhannya terhadap Qin Nan tumbuh. Wajahnya menjadi sedingin es, dan aura tak terlihat yang menakutkan bisa dirasakan naik dari tubuhnya. Saat Penatua Baiheng melepaskan auranya, suasananya membeku segera. Bab 24 Bab 24 Kilem Ol Persis seperti yang diamati Qin Nan, kultivasi Penatua Baiheng telah mencapai ranah siantian, meninggalkannya hanya selangkah dari Kaisar Beladiri. Auranya meledak ke arah kerumunan seolah-olah sebuah batu besar menekan mereka, memberi mereka perasaan tercekik. Ekspresi semua orang sedikit berubah, mata mereka dipenuhi teror ketika mereka melihat Penatua Baiheng. Penatua Baiheng tidak menunjukkan ekspresi, dia bahkan tidak melirik Qin Nan saat dia berkata, apa yang dikatakan Fang Rulong, apakah itu benar? Tekanan luar biasa besar diciptakan dengan beberapa kata ini. Orang-orang dari Klan Qin mengenakan ekspresi mengerikan, mata mereka menatap Qin Nan seolah-olah mereka takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Bagaimanapun, bahkan mereka mengalami konflik besar dengan Qin Han. Jika Qin Nan membuat marah Penatua Baiheng, satu-satunya hasil adalah kematian, tapi dia juga bisa menyaret Klan Qin mati bersamanya. Qin Nan, jika Anda ingin mati, Anda harus mati sendiri. Mengapa Anda menyaret kami semua dengan Anda? Pada saat khusus ini, para murid, Diaken dan Penatua Klan Qin dipenuhi dengan kebencian terhadap Qin Nan, hanya saja mereka tidak cukup berani untuk mengungkapkannya. Tidak ada perubahan yang terlihat dalam ekspresi Qin Nan, seolah-olah aura dari Penatua Baiheng tidak berdampak padanya. Di bawah tatapan semua orang, Qin Nan bangkit dan memberi busur Elder Baiheng, sebelum berkata dengan nada tulus, Elder Baiheng, saya tidak punya niat untuk membalas dendam. Saya percaya Tuan Muda Fang Rulong memiliki kesalahpahaman. Jika saya memiliki masalah dengan Tuan Muda Fang Rulong, tolong terima permintaan maaf saya. Petik 2 Setelah Qin Nan menyelesaikan kalimat ini, dia membungkuk lagi ke arah Fang Klan. Ekspresi Penatua Baiheng tenang setelah permintaan maaf. Dia bahkan merasakan kepuasan ketika Qin Nan menundukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, meskipun Anda sampah, Anda masih memiliki sopan santun. Mari kita lupakan dan lanjutkan duel. Petik 2 Saat aura Penatua Baiheng berkurang, napas semua orang akhirnya kembali normal. Setelah melihat Qin Nan, Tuan Muda Klan Qin, jenius masa lalu kota Linsui, yang sekarang adalah sampah pamungkas, menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Klan Fang senang, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Di sisi lain, penghinaan di wajah Fang Rulong semakin bertambah. Bahkan jika kultivasi Anda telah mencapai alam tempering bodi lapisan kelima, dan Anda telah menguasai tahap sukses yang lebih besar, dari Wan Wit de Sabre, lalu bagaimana? Jika saya, Fang Rulong, ingin Anda menundukkan kepala, maka Anda harus melakukannya. Sebaliknya, Klan Qin merasa lega. Para murid, Diaken dan Penatua memberi Qin Nan pandangan ramah. Ini terutama berlaku untuk Qin Changkong, yang awalnya berpikir Qin Nan akan memainkan trik kotor pada saat kritis ini dan menyeretnya hingga mati. Namun, tanpa diduga, Qin Nan mengambil tanggung jawab dan segera meminta maaf, yang bahkan memuaskan Penatua Bai Hang. Sepertinya aku harus mengubah rencanaku. Setelah saya bergabung dengan Sekte Roh Mistik, saya hanya akan menyingkirkan basis kultifasinya, alih-alih mengambil nyawanya. Saya percaya Qin Nan akan berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidupnya. Qin Changkong berpikir sendiri, yang langsung mengurangi hukuman Qin Nan. Segera setelah itu, turnamen duel terus berlangsung. Setiap kali giliran Qin Changkong, meskipun lawan-lawannya dari Fang Clan hanya memiliki basis kultifasi dari rilem tubuh tempering lapis pertama bersama dengan kelas 2 roh bela diri kelas Huang, Qin Changkong akan sangat sopan dan tidak mau melukai serius mereka selama duel. Perilaku ini menyebabkan Fang Clan menjadi lebih sombong. Ketika mereka melihat ini, clan Qin dan Qin Changkong tidak terganggu sama sekali. Jadi bagaimana jika kita mempermalukan diri kita sendiri? Apapun lebih baik daripada membuat marah penatua Bai Heng dan menghancurkan masa depan kita. Turnamen berjalan lancar, akhirnya giliran Qin Nan di pertandingan ke-80. Debut Qin Nan menarik perhatian semua orang, karena ia memiliki basis kultifasi tertinggi di antara semua murid di kota Linsui, diharapkan bahwa ia akan menjadi fokus semua orang. Lawan Qin Nan muncul, itu adalah seseorang dari klan Fang. Berdiri di seberang Qin Fan adalah seorang anak muda, yang wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Namanya Fang Yu, dia cukup terkenal di kota Linsui. Dia dikenal karena kelas 4-nya, Huang, peringkat marsial spirit dan basis kultifasinya dari rilem tubuh tempering lapis kedua. Selanjutnya, Fang Yu berbakat dalam keterampilan marsial, dia telah menguasai banyak keterampilan marsial kelas tinggi, dan dianggap yang terbaik kedua setelah Fang Rulong di Fang Clan. Saat Fang Yu naik ke atas panggung, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Nan dengan ekspresi menghina. Lalu, dengan nada sombong, dia berkata, Qin Nan, kamu harus menyerah. Anda hanya sampah kelas 1 huang peringkat marsial spirit. Anda tidak memiliki peluang. Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerah, setidaknya masih ada kehormatan yang tersisa untukmu. Petik 2. Jika Fang Yu harus menghadapi Qin Nan sebelumnya, dia akan memiliki pin dan jarum di kulit kepalanya dari perasaan putus asa. Namun, sekarang, Fang Yu sama sekali tidak takut pada Qin Nan. Penatua Baiheng mendukung Fang Clan. Apa yang memberi Anda, Qin Nan, sepotong sampah, hak untuk mendiskualifikasi seorang jenius seperti saya. Fang Clan memperlakukan adegan ini sebagai lelucon. Namun, bukan hanya orang-orang dari klan Qin tidak malu tentang bagaimana mereka diperlakukan, tetapi mata mereka berkedip-kedip seolah-olah memberitahu Qin Nan untuk menyerah. Meskipun begitu, Fang Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan hukumannya, Baiqin Clan dan Fang Clan tidak bisa tidak memperhatikan ini juga. Tiba-tiba, aura pedang yang sangat tajam, bersama dengan suara sambaran petir, telah terdengar dari panggung. Mata Fang Yu terbuka lebar secara naluriah, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan menakutkan merobek tubuhnya menjadi dua. Seluruh tubuh Fang Yu dipisahkan hanya dalam serangan, membunuhnya dengan saksama. Daerah itu menjadi sunyi senyap, kerumunan masih tertegun dari tempat kejadian. Itu karena semuanya terjadi terlalu cepat, itu terjadi dalam waktu kurang dari satu nafas, terlalu cepat bagi otak mereka untuk bereaksi. Otak mereka punya satu, dan hanya satu, yang berpikir, Fang Yu sudah mati. Segalanya mulai tak terkendali. Qin Nan, yang berdiri di atas panggung, perlahan-lahan menyingkirkan pedang besi hitamnya. Dengan wajah tenang, matanya melirik ke arah Fang Rulong, sementara dia berkata, ide saya sama dengan Tuan Muda Fang Rulong. Tidak perlu sampah untuk hidup di dunia ini. Selain itu, saya selalu jelas tentang siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus dibenci. Jika seseorang memberi saya pukulan, saya akan mengembalikan dua pukulan kepada orang itu. Oleh karena itu, saya jelas mengatakan kepada Anda bahwa untuk setiap murid Fang Clan yang akan saya hadapi, saya akan. Setelah mengatakan ini, Qin Nan berhenti, saat ekspresi ganas muncul di wajahnya. Aku akan membunuh mereka semua. Bab 25 Bab 25 berani melawan aku. Semua orang di tempat kejadian membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kata-kata Qin Nan memukul otak mereka seperti sambaran petir dari langit tertinggi, menyebabkan otak mereka berdengung karena keterkejutan. Tindakan Qin Nan berada di luar harapan semua orang, itu jauh lebih kejam daripada Fang Rulong. Dengan hanya tebasan, ia mengakhiri kehidupan jenius kedua klan Fang. Tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh setiap murid Fang Clan yang akan dia tandingi. Bagaimana sombong itu? Bagaimana kejamnya itu? Yang benar adalah, tindakannya tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan yang ditujukan pada Fang Clan, tetapi juga merupakan tantangan bagi martabat Penatua Bai Heng, sebuah tantangan yang tidak sopan. Siapa sebenarnya Penatua Bai Heng? Seseorang dari Sekter Roh Mistik. Meskipun tidak ada yang tahu seberapa kuat Penatua Bai Heng berada di Sekter Roh Mistik, bahkan murid-murid dari Sekter Roh Mistik yang hanya bertanggung jawab atas urusan lain-lain sangat dihormati di kerajaan Sungai Luo. Klan kecil seperti klan Fang dan klan Qin tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sekarang, Qin Nan akan melawan orang seperti Penatua Bai Heng di depan semua orang. Qin Nan, kamu, ayah dan anak lelaki itu, Fang Li dan Fang Rulong, memiliki ekspresi terkejut dan geram di wajah mereka. Jari-jari mereka menunjuk ke arah Qin Nan, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, baik ayah dan anak tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang baru saja mereka saksikan. Selain Fang Li dan Fang Rulong, semua orang dari klan Qin, tidak termasuk Qin Tian dan Taishan, yang baru saja tertegun, memiliki ekspresi kemarahan di wajah mereka. Qin Nan gila, dia berani membunuh Bai Yu, dan menantang Penatua Bai Heng. Tidakkah tindakannya membawa kehancuran bagi seluruh klan Qin, bukankah dia akan menyeret semua orang mati bersamanya? Wajah Qin Changkong terutama dipelintir karena marah. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Nan telah meminta maaf setelah memahami situasinya. Namun, tindakannya hanya bisa digambarkan sebagai penjahat. Qin Changkong tidak peduli tentang kehidupan Qin Nan, tapi mengapa Qin Nan menyeretnya sampai mati juga? Seluruh Qin klan tidak akan bisa menahan kemarahan Penatua Bai Heng. Di atas platform tinggi, Penatua Xiao Kingsui tertegun untuk sementara waktu, tetapi pulih tak lama kemudian, dengan sedikit senyum yang terlihat di matanya yang indah, yang tidak terdeteksi. Penatua Bai Heng juga menyadari apa yang terjadi, tetapi ekspresinya benar-benar berbeda dari Penatua Xiao Kingsui, wajahnya dipenuhi amarah. Meskipun posisinya di Sekter Roh Mistik tidak unggul, dia masih seorang murid luar. Meskipun begitu, sampah kelas 1 Marsial Spirit kelas Huang, yang hanya master muda dari salah satu klan kota Lin Sui kecil, di kerajaan Sungai Luo, cukup berani untuk menentangnya dan menantang martabatnya. Menurut pendapat Penatua Bai Heng, itu adalah tamparan total di wajahnya. Tiba-tiba, Penatua Bai Heng bangkit dengan gerakan cepat dan melepaskan semburan aura dari tingkat puncaknya di alam Xiantian, dan mendominasi tempat itu seperti seorang kaisar melepaskan amarahnya. Semua orang gemetaran di bawah aura yang menakutkan. Bahkan Fang Li dan Qin Tian yang keduanya telah mencapai rilem Xiantian tidak memiliki kesempatan menentangnya, karena hati mereka dipenuhi dengan teror. Namun, yang paling ketakutan adalah orang-orang dari klan Qin. Seolah-olah mereka bisa mencium aroma kematian. Apa peluang bagi mereka untuk tetap hidup ketika Penatua Bai Heng melepaskan amarahnya kepada mereka? Terlepas dari teror di hati mereka, para murid, Diaken, dan Penatua Qin clan juga didominasi oleh kebencian mereka terhadap Qin Nan. Jika Qin Nan tidak ada di sini, mengapa Penatua Bai Heng marah? Jika Qin Nan tidak ada di sini, mengapa kita dari klan Qin dihadapkan dengan bencana total? Kebencian. Kebencian bahkan melalui sung-sung tulang mereka. Kebencian jauh di dalam jiwa mereka. Pada saat itu, Penatua Bai Heng memasang ekspresi menakutkan. Dia tidak melakukan serangan apapun, tetapi memberi Qin Nan tatapan mematikan. Aura siantian rilempiknya dilepaskan ke arah Qin Nan, menimpannya tanpa ampun. Akhirnya, Penatua Bai Heng berbicara. Nada suaranya tenang, tetapi dibalik nada tenang itu, haus darah yang menakutkan terungkap. Qin Nan, apakah Anda tahu apa yang baru saja Anda lakukan? Di panggung di mana semua orang fokus, meskipun hati Qin Nan berpacu, meskipun darahnya membeku dan dia hampir pingsan karena mati lemas karena tekanan aura yang mengerikan, ekspresinya masih tetap sama, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Saya tahu. Qin Nan berkata dengan tenang, sepertinya tidak memperhatikan kemarahan Penatua Bai Heng, dan berkata, saya hanya membunuh sepotong sampah. Seperti yang Tuan Muda Fang Rulong katakan, sampah tidak diizinkan ada di dunia ini. Namun, Fang Rulong hanya melumpuhkan lawannya, yang saya pikir tidak cukup. Karenanya, saya telah memutuskan untuk membunuh sampah ini tanpa ragu-ragu. Petik 2. Qin Nan tampaknya tanpa rasa takut, ketika dia melanjutkan, selanjutnya, Penatua Bai Heng, tidak ada aturan untuk duel antara murid-murid ini, tidak peduli hidup atau mati. Itu tidak melanggar hukum ketika aku membunuh Fang Yu, kan? Mengapa Penatua Bai Heng sangat marah? Setelah dia mengatakan ini, semua orang terkejut sekali lagi. Upacara perekrutan memang tidak memiliki aturan untuk duel. Namun, bukankah kata-kata Penatua Bai Heng lebih penting daripada peraturan? Plus, Qin Nan ini bahkan melemparkan pertanyaan kembali ke Penatua Bai Heng bertanya, mengapa Penatua Bai Heng begitu marah? Anda, Qin Nan, berani menentang kata-kata Penatua Bai Heng, mengapa dia tidak marah? Qin Nan ini gila, dia benar-benar kehilangan akal. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ini adalah pertama kalinya aku, Bai Heng, mengalami bodi tempering trash, sampah kelas satu huang, yang secara langsung menentangku. Bai Heng sangat marah sehingga dia mulai tertawa, dan mengeluarkan aura ganas, aku memberitahumu sekarang bahwa kata-kataku adalah aturannya. Jika kamu berani menentang aku, aku akan membunuhmu. Bukan hanya kamu, tetapi seluruh Qin Clan akan menemanimu ke neraka. Pada saat itu, kemarahan Penatua Bai Heng akhirnya tumpah. Seluruh tubuhnya kemudian tampak mengumpulkan Qi, yang berubah menjadi tangan raksasa yang memiliki kekuatan raksasa yang menamparkan keras ke arah Qin Nan. Naner, hati-hati, Qin Tian akhirnya bereaksi terhadap situasi saat dia berteriak keras. Ekspresinya berubah saat dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia, Qin Tian, mati hari ini, dia tidak akan membiarkan putranya dibunuh di sini. Tiba-tiba, tepat pada waktunya, sebuah suara dingin berbicara, Bai Heng, apakah kamu sudah selesai main-main? Hentikan sekarang juga. Petik 2. Orang yang berbicara adalah Xiao Qing Sui, yang tetap diam sampai sekarang. Kata-kata Xiao Qing Sui seperti kekuatan yang tak terlihat yang menyebabkan Bai Heng yang mengamuk tiba-tiba merasa dingin di dalam hatinya, menyebabkannya menghentikan tindakannya dan melepaskan Qin-nya. Xiao, kakak senior, ada apa ini? Bai Heng bingung, dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Dia hanya mencoba untuk membunuh sampah, untuk membunuh sampah. Kenapa Xiao Qing Sui berbicara untuk menghentikannya? Kenapa begitu? Tidak hanya Bai Heng yang bingung, tetapi semua orang bahkan lebih bingung. Pertama, mereka tidak berharap penatua Bai Heng memanggil wanita cantik itu sebagai suster senior. Kedua, mengapa penatua Xiao menghentikan Bai Heng? Bai Heng? Apa yang dia katakan benar? Xiao Qing Sui berkata dengan tenang, itu duel, latar belakang mereka bukan faktor. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menjadi murid sekter roh mistik memberi Anda hak untuk menggertak orang lain? Jadi bagaimana jika dia membunuh seseorang, itu berarti lawannya terlalu lemah. Itu saja, sekarang tetap di sini dan menonton duel, dan jangan membuat suara. Petik 2. Saat Xiao Qing Sui menyelesaikan kalimatnya, rasa dingin muncul di matanya yang indah. Hati Bai Heng bergetar, dan ketakutan yang tidak terdeteksi muncul di matanya, dan dahinya ditutupi dengan keringat dingin. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Xiao Qing Sui mengganggu, dan bahkan memarahinya, Penatua Bai Heng tahu bahwa seperti yang sudah dikatakan Xiao Qing Sui untuk tidak, jadi dia tidak pernah bisa membunuh sampah. Dengan pemikiran ini, hati Bai Heng dipenuhi dengan api amarah. Jika bukan karena Qin Nan, sampah, mengapa dia membuat Xiao Qing Sui tidak bahagia? Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Qin Nan tidak terluka. Tanpa ragu, ini menyebabkan mereka merasa tidak percaya. Mengapa Qin Nan tetap tak tersentuh setelah membuat Penatua Bai Heng marah? Bukankah hasil yang diharapkan bahwa Qin Nan akan dibunuh, dengan semua klan Qin dihilangkan setelahnya? Kenapa realitasnya benar-benar berbeda? Pada saat itu, semua orang mengumpulkan pikiran mereka dan mengalihkan fokus mereka ke Xiao Qing Sui, yang berada di belakang Bai Heng. Penatua Bai Heng yang awalnya marah tidak punya pilihan selain mematuhi perintah dari Penatua Xiao yang cantik ini. Ini menunjukkan bahwa posisi dan kekuatan Penatua Xiao yang indah jauh lebih menakutkan daripada Penatua Bai Heng. Saat melihat ini, jantung balap Qin Nan merasa lega, otaknya masih terasa agak berat. Ketika dia menghadapi Aura Bai Heng dan serangannya yang kuat, Qin Nan mengkonsumsi banyak energi hanya untuk mempertahankan penampilannya yang tidak terpengaruh. Jika dia tidak memiliki huang roh kelas 8 peringkat Divine Battle Spirit, bersama dengan basis kultivasinya, dia akan langsung pingsan. Itu jelas betapa menakutkan dan kuatnya seseorang setelah mencapai puncak alam siantian. Namun, Qin Nan tidak menyesali tindakannya, meskipun dia tidak dekat dengan Qin Li. Mungkin Qin Li bahkan diam-diam mengejeknya, tapi Qin Nan tidak akan tinggal diam. Mengapa Fang Clan diizinkan untuk melukai serius para murid Qin Clan? Namun Clan Qin tidak diizinkan untuk membalas budi. Mengapa hanya dengan kalimat dari Penatua Bai Heng, Clan Qin tidak diizinkan untuk membayar mereka, tetapi mereka harus hati-hati mematuhi kata-katanya? Dari serangkaian hal yang terjadi, Qin Nan jelas mengerti bahwa Fang Clan dan Bai Heng berada di sisi yang sama. Sepertinya upacara rekrutmen murid ini adalah rencana jahat Fang Clan untuk menghilangkan Qin Clan dengan bantuan dari Bai Heng. Sebagai imbalannya, Bai Heng harus mendapatkan beberapa manfaat dari Clan Fang, dengan demikian, dia setuju untuk menghancurkan Clan Qin. Jika itu yang terjadi, maka Qin Nan tidak akan tinggal diam. Memang benar bahwa Anda kuat, Penatua Bai Heng, ditambah Anda seorang murid dari sekter roh mistik, dan kultivasi Anda telah mencapai puncak alam siantian, memberi Anda identitas yang penuh hormat. Namun, ini tidak signifikan di mata Qin Nan. Dia memiliki roh pertempuran surgawi, yang merupakan kartu truf utama dan dukungannya. Masa depannya tidak terbatas. Secara keseluruhan, tidak mungkin Bai Heng bisa dibandingkan dengannya. Satu-satunya hal yang mengganggu Qin Nan adalah sikap Xiao Qing Sui. Meskipun Qin Nan memiliki kartu terakhirnya, gangguan Xiao Qing Sui menyelamatkan Qin Nan banyak masalah. Ini membuat Qin Nan cukup tertarik pada wanita misterius, kuat, dan cantik. Dari cara dia bersikap, sepertinya dia tidak berada di sisi yang sama dengan Bai Heng, dan dia juga masuk akal. Suasana di tempat itu sekarang berubah aneh. Penatua Bai Heng duduk di depan dengan wajah yang mengerikan, dan tetap diam. Xiao Qing Sui, yang ada di belakangnya, juga diam. Orang-orang dari dua klan memiliki tatapan mereka pada Qin Nan. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit seperti kebencian, shock, dan bahkan kecemburuan. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang muncul dalam pikiran Xiao Qing Sui, yang berkata, lanjutkan duel, sehingga kita dapat bergerak lebih cepat ke babak kedua. Petik 2. Bab 26. Bab 26 tak terhentikan. Situasi menjadi tenang setelah Xiao Qing Sui berbicara. Baik Fang Li dan Fang Rulong mengenakan ekspresi kusam di wajah mereka, sementara mereka mengirim tatapan maut ke arah Qin Nan. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap Xiao Qing Sui, ayah dan anak itu akan pergi ke orang dungu yang tak kenal takut dan membunuhnya. Itu seperti yang diprediksi Qin Nan, Fang Li dan Fang Rulong mencapai kesepakatan rahasia dengan Penatua Bai Heng. Rencana awal adalah untuk memusnahkan klan Qin di tempat. Namun, Fang Li dan Fang Rulong tidak pernah berpikir bahwa Qin Nan akan cukup berani untuk menentang kata-kata Penatua Bai Heng, dan membunuh jenius kedua Fang Klan, menyebabkan kerugian besar bagi klan. Ayah, sekarang rencananya harus berubah. Sepertinya kita tidak akan dapat melakukan apapun di babak pertama lagi, setelah kata-kata dari Penatua Xiao itu. Jika itu masalahnya, mari kita tunggu putaran kedua. Saya akan menunjukkan kepada mereka bakat saya yang sebenarnya, dan sepenuhnya menghancurkan Qin klan tanpa ampun. Fang Rulong berbisik ke telinga Fang Li dengan aura pembunuh. Fang Li mengangguk, ekspresi wajahnya sudah tenang. Meskipun Qin Nan mendapatkan keuntungan dari bantuan Xiao Qing Sui, ketika sampai pada putaran kedua, Qin Nan masih memiliki kelas 1 Marsial Spirit peringkat Huang yang sama sekali tidak berguna. Di sisi lain, Fang Rulong memiliki kelas 6 Marsial Spirit kelas Huang lebih kuat dari Qin Chang Kong. Mulai saat ini, bahkan Penatua Xiao tidak akan membantu Qin klan lagi. Dunia seni bela diri mengikuti hukum rimba, meskipun Xiao Qing Sui membantu Qin klan kali ini, tidak akan ada yang kedua kalinya. Itu karena Fang Rulong adalah jenius sejati kota Ling Sui, hanya dia yang cukup layak untuk menjadi murid dari sekte roh mistik. Qin Nan memperhatikan tatapan dari duo ayah dan anak dari Fang klan. Selain senyum masam, tidak ada tanda-tanda khawatir di wajahnya. Dia turun dari arena dan berjalan menuju clan Qin. Pada saat ini, clan Qin sedang melihat Qin Nan dengan ekspresi aneh. Mereka tidak mau membiarkan Qin Nan melawan Penatua Baihang, tetapi mereka tidak berani mengatakannya setelah Penatua Xiao angkat bicara. Apa yang memberi mereka hak untuk mengatakan sesuatu? Penatua Xiao lebih kuat dari Penatua Baihang. Jika dia membantu clan Qin, itu adalah sesuatu yang harus mereka sukai. Karena alasan ini, clan Qin memiliki perasaan yang rumit, mereka tidak pernah berharap Qin Nan menerima berkah dari kemalangan. Namun, hal berikutnya yang mereka tahu, adegan mengejutkan terjadi sekali lagi. Dahi Hakim meneteskan keringat dingin, ketika dia berkata dengan suara bergetar, duel berikutnya, nomor 31. Qin Nan versus Fang Huo. Pada saat itu, semua orang berdiri terpana di tempat. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa setelah deklarasi Qin Nan yang tidak sopan terhadap Fang clan dan Penatua Baihang, bahwa ia akan berduel dengan murid Fang clan begitu cepat. Apakah ini? Apa itu karma? Orang-orang dari clan Fang memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka, karena Fang Huo adalah jenius ketiga, setelah Fang Yu, untuk clan mereka. Qin Nan mengungkapkan senyum singkat dan naik ke panggung. Matanya mengamati Fang clan dengan tenang. Pada saat yang sama, Fang Huo juga muncul di panggung. Beberapa waktu yang lalu, dia adalah orang yang sombong dan sombong. Namun, wajahnya sekarang dipenuhi teror, dia tidak memiliki penampilan jenius ketiga dari Fang clan. Aku, aku menyerah, aku menyerah. Begitu Fang Huo naik ke panggung, dia berteriak segera, tidak peduli mempermalukan dirinya sendiri. Saat menghadapi orang yang tak kenal takut dan jahat seperti Qin Nan, harga diri tidak lagi penting. Fang Huo masih menantikan masa depannya yang cerah, dengan demikian, mati di sini, saat ini, bukan yang ia harapkan. Dia rela melakukan apa saja untuk menjaga dirinya tetap hidup. Meskipun begitu, pada saat itu, suara gemuruh yang familiar terdengar lagi. Mengikutinya adalah tebasan dingin, yang merobek Fang Huo menjadi berkeping-keping. Tebasan pembunuhan, tanpa ampun. Semua orang membuka mata lebar-lebar, menatap darah yang mengalir di atas panggung, benar-benar terpana dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah jenius ketiga klan Fang mati seperti itu? Qin Nan memiliki wajah yang tenang saat berkata, saya memiliki pendapat yang sama dengan Tuan Muda Fang Rulong, sampah tidak memiliki hak untuk memohon belas kasihan atau penyerahan, kematian adalah satu-satunya akhir bagi mereka. Petik 2 Setelah mendengar ini, ekspresi bengkok muncul di wajah Fang Li dan Fang Rulong. Bahkan Penatua Bai Heng, yang berada di peron, terengah-engah dengan ekspresi pucat yang mengerikan. Namun, mereka tidak berani bergerak, mereka hanya bisa menyaksikannya terjadi, seperti yang Penatua Xiao katakan kepadanya. Mereka tidak cukup bodoh untuk menantang kekuatan Penatua Xiao. Meski begitu, tragedi itu tidak berakhir. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan suasana menjadi lebih tidak teratur. Nomor 33, Kin Nan vs Genius keempat Fang Clan. Nomor 35, Kin Nan vs Genius kelima Fang Clan. Setiap pertempuran sama dengan yang sebelumnya, dengan hanya tebasan tunggal, Genius keempat dan kelima dari Fang Clan keduanya terbunuh. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kin terdiam, dan sama dengan klan Fang. Bahkan Xiao Qing Sui tampak sedikit terkejut. Bukankah semua ini, agak terlalu aneh? Segera setelah klan Fang telah menyinggung klan Kin, yang menyebabkan Kin Nan marah, empat lawannya berikutnya semuanya ternyata adalah murid-murid klan Fang, apakah ini suatu kebetulan? Tidak hanya itu, lawannya adalah empat jenius dari Fang Clan setelah Fang Rulong. Seolah-olah ada beberapa kekuatan yang membantu Kin Nan secara rahasia. Apakah Anda mencoba menyinggung Kin Nan? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk belajar betapa menakutkannya dia. Sementara itu, semua orang dari klan Fang, termasuk Fang Li dan Fang Rulong, menatap Kin Nan dengan mata terbelalak. Empat dari jenius mereka baru saja meninggal dalam periode waktu yang singkat. Meskipun Fang Clan adalah salah satu dari dua klan teratas di kota Ling Sui, dengan sejarah lebih dari 100 tahun, masih belum terjangkau untuk kehilangan empat jenius top seperti itu. Dengan kejeniusan mereka hilang, terlepas dari Fang Rulong, siapa di antara Fang Clan yang cukup mampu memimpin rakyat? Tidak ada. Jika sebuah klan berencana untuk tumbuh lebih kuat, itu tidak bisa bergantung pada satu orang, dibutuhkan banyak bakat untuk bekerja bersama, yang kemudian akan memungkinkan klan untuk tumbuh dan berkembang. Bakat ini adalah dasar dari sebuah klan. Namun, pada saat dibutuhkan dupa untuk membakar, Kin Nan telah menghancurkan fondasi mereka. Di peron, pembulu darah penatua Bai Hang terlihat di permukaan kulitnya. Auranya bergemuruh di dalam tubuhnya. Meskipun itu hanya pengaturan sederhana antara dia dan klan Fang, tindakan tak kenal takut Kin Nan, membunuh empat jenius berturut-turut, terasa seperti tamparan terus-menerus ke wajah penatua Bai Hang. Klan yang dijaga penatua Bai Hang, bagaimana dia berani menggertak mereka? Tidak hanya Bai Hang, tetapi mata Fang Li dan Fang Rulong sama-sama merah karena marah, dengan aura ganas bergemuruh di dalam mereka. Mereka akan menjadi benar-benar gila jika bukan karena sisa kewarasan yang tersisa di pikiran mereka. Kin Nan, Anda, Bai, sangat baik, Anda memang sangat mengesankan. Mata Fang Rulong benar-benar merah, suaranya meremas keluar dari tenggorokannya, seolah-olah dia adalah binatang buas diambang akan mengamuk, apa yang telah kamu lakukan hari ini, aku tidak akan lupa. Saya harap Anda tidak akan menyesal ketika saatnya tiba. Kalimat terakhir terasa seperti raungan yang dalam dari Fang Rulong. Sebagai seorang jenius dengan kelas 6 Marsial Spirit peringkat Huang, Fang Rulong adalah jenius top kota Ling Sui, sejak kapan dia merasa dihina sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bersabar. Jika dia tidak bisa menahan amarahnya, dan membuat marah Xiao King Sui, tidak masalah jika dia adalah seorang jenius dengan kelas 6 Marsial Spirit peringkat Huang, dia masih akan membawa bencana besar ke klan Fang. Akibatnya, Fang Rulong hanya bisa menahan niat membunuh, dan mengancam Kin Nan dengan kata-kata. Kin Nan tersenyum masam setelah mendengar kata-kata ini, dia kemudian berkata, hentikan omong kosong itu. Apakah Anda pernah memikirkan ini ketika Anda menonaktifkan murid Kin Klan? Meskipun begitu, menurutmu siapa yang akan mengancamku? Petik 2 Aura Kin Nan berubah segera, itu sama seperti ketika dia menantang Bai Heng sebelumnya, bodoh dan tak kenal takut. Kin Nan menatap Fang Rulong dengan sepasang mata sedingin es, saat ia berkata, jika Anda tidak terkesan, datanglah ke panggung dan lawan saya. Jika Anda tidak setuju dengan tindakan saya, jangan hanya berdiri di sana dan berdebat dengan kata-kata. Fang Rulong, izinkan saya mengingatkan Anda, siapa Anda menurut Anda. Anda hanya sampah. Jika Anda sampah, maka Anda harus tutup mulut. Pa, Fang Rulong membuka matanya lebar-lebar, dia merasa seperti wajahnya telah ditampar oleh tamparan yang kuat. Dia mulai pusing. Perasaan tak berujung dari dihina dan marah naik di dalam hatinya. Dia merasa ingin mengeluarkan raungan dan langsung ke atas panggung untuk melawan Kin Nan. Namun, kakinya berakar kuat ke tanah, seolah-olah besi cair yang tak berujung dituangkan ke mereka. Selain Fang Rulong, murid-murid lain dari klan Fang menemukan wajah mereka memerah karena marah. Namun, selain kemarahan mereka, ada juga perasaan luar biasa lainnya. Fang Rulong tidak berani bergerak, yang lain juga tidak berani bergerak. Saat itu, Kin Nan tampaknya tak terbendung. Bab 27 Bab 27 Roh Bela Diri Fang Rulong Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Hakim, yang juga merupakan master of ceremonies untuk turnamen, berkata, babak pertama telah selesai. Orang-orang yang maju ke babak berikutnya adalah Kin Nan, Kin Chang Kong, Fang Rulong. Dua murid pertama jelas adalah dua jenius dari klan Kin, yang berarti bahwa di babak pertama persidangan, Fang Rulong adalah satu-satunya dari Fang Clan yang maju ke babak berikutnya. Namun, hasilnya secara mengejutkan menyebabkan Fang Rulong dan Fang Li merasa lega, orang-orang dari Fang Clan merasa lega juga. Sebagai babak pertama telah berakhir, itu menunjukkan bahwa Kin Nan tidak lagi dapat memilih kami Fang Clan sambil mengandalkan basis budidayanya. Tanpa basis budidayanya, apa yang bisa dianggap Kin Nan? Hanya sepotong sampah dengan kelas satu marsial spirit peringkat huang. Apa hak yang dimiliki sepotong sampah untuk melawan kita, Fang Clan? Bahkan Xiao Qing Sui tidak akan memihak sampah ketika saat terakhir tiba. Kin Nan, sekarang setelah babak pertama berakhir, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan di babak kedua. Uji coba di babak kedua akan berfokus pada tingkat roh bela diri, bukan kemampuan bertarung. Ketika dia berjalan ke atas panggung, Fang Rulong tidak bisa tidak mengejek Kin Nan. Meskipun begitu, bahkan pada saat ini, Fang Rulong tidak berani mengejek Kin Nan melewati batas kemampuannya. Dia takut Kin Nan akan mengatakan sesuatu untuk mempermalukannya di depan semua orang. Dalam keadaan seperti itu, Fang Rulong hanya bisa menahan niat pembunuhannya, dan menunggu kesempatan terbaik untuk membalas dendam pada Kin Nan. Kin Nan menatapnya ke samping dan tetap terdiam, ekspresinya setenang biasanya. Kin Nan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Kin Chang Kong berjalan ke Fang Rulong dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, Fang Rulong tidak perlu mengejek kita. Apakah Anda benar-benar berpikir orang-orang dari klan Kin tidak berguna? Biarkan saya melihat roh bela diri Anda hari ini, untuk melihat apa tingkat roh bela diri yang Anda bangun yang telah memberi Anda kepercayaan diri. Petik 2 Dalam pandangan Kin Chang Kong, Fang Rulong bukan lawan yang layak. Sebelumnya, ketika Fang klan berada di bawah perlindungan Penatua Bai Heng, Kin Chang Kong akan takut padanya. Namun, sekarang Kin Klannya sedang dirawat oleh Xiao Qing Sui, tidak perlu lagi mencari-cari Fang klan. Ini adalah satu-satunya alasan, alasan kedua adalah bahwa, menurut rumor, Fang Rulong memiliki Marsial Spirit kelas 5 Huang. Seperti disebutkan di atas, itu hanya rumor yang belum dikonfirmasi. Bahkan jika itu benar, Kin Chang Kong tidak takut sama sekali. Kin Chang Kong sangat percaya diri, dengan kartu truf terakhirnya, bukan tidak mungkin mengalahkan Fang Rulong. Suasana hati Kin Chang Kong mengalami peningkatan. Sisa dari klan Kin juga bersemangat tinggi. Setiap diaken atau penatua dari Kin Klan memberikan pandangan menghina dan mengejek ke arah Fang Klan. Untuk bergabung dengan sekter roh mistik, menerima dukungan dari seseorang itu berguna, tetapi tingkat Marsial Spirit adalah faktor yang paling penting. Apa yang harus dilakukan Fang Rulong untuk bersaing dengan Kin Chang Kong? Sejak kapan sekelompok pelawak berani menentang saya? Mendengar kata-kata Kin Chang Kong, Fang Rulong kehabisan kesabaran, dan memandang Kin Chang Kong dengan jijik, seolah-olah dia melihat beberapa sampah. Apakah Kin Chang Kong benar-benar berpikir dia adalah Kin Nan, yang cukup kuat untuk mengancamnya? Dalam pandangannya, Kin Chang Kong hanyalah seorang badut. Ketika dia mendengar ini, Kin Chang Kong segera menjadi geram. Karena pusat perhatian babak pertama dicuri oleh Kin Nan, Kin Chang Kong berencana untuk mengumpulkan kembali fokus kerumunan kepadanya dengan sampah berbicara Fang Rulong. Namun, apa yang membuat Kin Chang Kong frustrasi adalah bahwa Fang Rulong telah berani membuang sampah untuk membalasnya. Sambil memberinya pandangan menghina juga. Orang ini terlalu sombong, tidak mau bertobat bahkan ketika kematian sudah dekat. Pada saat ini, pada daftar target yang harus dibunuh dalam pikiran Kin Chang Kong, peringkat Fang Rulong telah naik ke tingkat yang sama dengan Kin Nan. Baiklah, biarkan ronde kedua dimulai. Aturannya sederhana, Anda hanya perlu menunjukkan marsial spirit Anda. Penatua Bai Heng berbicara dengan nada bermartabat. Orang-orang dari klan Kin menemukan bahwa ekspresi marah sebelumnya di wajah Penatua Bai Heng telah hilang, itu digantikan oleh senyum yang menyenangkan, dilapis dengan aura pembunuh yang menunggu untuk dilepaskan. Orang-orang dari klan Kin bingung, bukankah Penatua Bai Heng seharusnya terganggu setelah ditantang oleh Kin Nan. Itu seperti orang-orang dari klan Kin telah mendeteksi. Tidak ada rasa marah yang ditemukan di hati Bai Heng, hanya ada sedikit kegembiraan dan niat untuk membunuh. Bagaimana Penatua Bai Heng tidak marah setelah Kin Nan menentangnya? Namun, dengan kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Qing Sui, Bai Heng tidak berani mengambil tindakan. Meski begitu, situasinya tidak akan sama lagi. Utaran kedua rekrutmen akan difokuskan pada tingkat marsial spirit. Kin Nan adalah sampah dengan marsial spirit kelas 1 Huang, apa yang harus ditakuti. Tidak hanya itu, Fang Rulong akan menjadi jenius dalam sorotan di babak ini. Bahkan setelah dia bergabung dengan sekter roh mistik, posisinya tidak akan terlalu rendah dengan bakat yang dia miliki. Dengan dua faktor ini, Xiao Qing Sui tidak akan lagi melindungi Kin Nan dan Kin Clan-nya ketika saatnya tiba. Tanpa perlindungan dari Xiao Qing Sui, apakah dia, Penatua Bai Heng, masih takut pada Kin Nan dan Clan Kin? Penatua Bai Heng tidak bisa menunggu sampai putaran kedua selesai, sehingga dia bisa menekan Kin Clan dan menyiksa Kin Nan, untuk memastikan Kin Nan selamanya akan ingat bahwa tidak pernah ada kesempatan untuk berakhir bahagia begitu dia telah menyinggung Penatua Bai Heng. Tentu, saya akan mulai dulu. Kin Chang Kong tidak bisa menunggu lagi. Dia melompati langkah besar setelah mendengar kata-kata Penatua Bai Heng, dan mulai mengumpulkan auranya. Lima sinar cahaya kemasan bersinar di punggung Kin Chang Kong. Seekor harimau putih yang menakjubkan bangkit darinya dan mengeluarkan raungan, melepaskan aura ganas yang menutupi seluruh area. Lima sinar cahaya kemasan, huang marsial roh kelas lima. Dalam sekejap, suasana memanas, terutama Clan Kin, yang sangat bersemangat. Di sisi lain, para murid, diakon, dan penatua dari Fang Clan tidak terlihat baik setelah melihat huang kelas lima yang terlihat megah dengan roh marsial. Itu adalah seseorang dengan kelas lima huang peringkat marsial spirit, yang bisa dianggap sebagai jenius top kota Lingsui. Peringkat lima kelas huang, jenis binatang marsial spirit, pandai membunuh. Jika dikombinasikan dengan keterampilan bela diri yang kuat dan pencapaian status, One with the Beast, itu akan menjadi lebih kuat. Tidak buruk, mata indah Xiao King Sui tenang seperti air, saat dia berkomentar. Sepertinya kelas lima kelas huang marsial spirit tidak cukup untuk memicu minatnya. Meski begitu, kata-kata itu cukup untuk Kin Chang Kong untuk diangkat. Bahkan penatua Xiao yang lebih kuat dari penatua Bai Heng telah mengatakan sesuatu tentang roh bela diri, yang menunjukkan bahwa potensinya diakui oleh Xiao King Sui. Terima kasih, penatua Xiao. Kin Chang Kong menahan kegembiraannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat dia berbalik, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya yang bangga saat dia menatap ke arah Kin Nan dan Fang Rulong. Hahaha, aku telah menunjukkan roh bela diri saya. Kalian berdua harus menunjukkan kepada mereka milikmu juga. Saya telah melihat marsial spirit Kin Nan sebelumnya, jadi saya lebih tertarik untuk melihat apa marsial spirit yang dimiliki oleh Tuan Muda Fang Clan yang maha kuasa. Petik 2 Nada Kin Chang Kong dipenuhi dengan sarkasma dan penghinaan yang jelas. Orang-orang dari klan Kin juga semakin bersemangat, mata mereka dipenuhi dengan cemohan lebih melihat ke arah Fang Clan. Hehe, Fang Rulong tertawa tiba-tiba, tawa mengejek dan kejam. Kin Chang Kong, ingat apa yang akan saya katakan? Sampah tidak memiliki hak sebelum saya, termasuk hak untuk berbicara. Petik 2 Kamu, Kin Chang Kong berubah marah segera. Apakah Fang Rulong menyebutnya sampah? Memanggil seseorang dengan huang tingkat 5 yang berperingkat sampah marsial spirit. Bahkan jika Fang Rulong memiliki kelas 5 marsial spirit peringkat huang juga, dia seharusnya tidak terlalu sombong, kan? Wajah-wajah klan Kin dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa Fang Rulong sangat sombong, seperti Kin Nan? Dia pikir dia siapa. Tiba-tiba, Fang Rulong pindah, sama seperti Kin Chang Kong, dia melompat maju satu langkah besar. Dengan ledakan lembut, aura awal Fang Rulong dari rilem tempering tubuh lapisan ketiga membaik hingga mencapai rilem tempering tubuh lapisan keempat. Aura yang kuat dan tegas dirasakan, seolah-olah dia dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Selain itu, 6 sinar cahaya kemasan muncul di punggung Fang Rulong. Di antara sinar-sinar kemasan, palu emas perlahan-lahan muncul, yang memberi sedikit kekuatan menakutkan. Dalam sekejap, seluruh area menjadi sunyi. Kin Chang Kong membuka matanya lebar-lebar. Orang-orang dari Kin Klan membuka mata lebar-lebar. Bahkan orang-orang dari Fang Klan memiliki mata terbuka lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. 6 sinar cahaya kemasan. Sebuah kelas 6 Marsial Spirit peringkat huang. Fang Rulong berbalik menghadap semua orang, dengan ekspresi yang mendominasi. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada semua orang di sini. Fakta bahwa saya telah membangunkan Marsial Spirit kelas 6 kelas huang hanya diketahui oleh Patriark dan para tetua dari Fang Klan. Itu disembunyikan untuk memberi semua orang kejutan. Sekarang setelah kejutan itu diketahui, maka saya ingin menyatakan sesuatu. Saya, Fang Rulong, adalah orang jenius nomor 1 di kota Lingsui. Semua murid lainnya adalah sampah. Petik 2. Beberapa kata terakhir terasa seperti ledakan. Taring Fang Rulong dan Klan Fang, pada saat ini akhirnya terbuka. Bab 28 Bab 28 Kekalahan Besar Klan Qin Pada saat ini, seolah-olah mereka baru saja disambar petir, semua orang terkejut, menyebabkan otak mereka mulai berdengung. Fang Rulong memiliki kelas 6 Marsial Spirit peringkat huang. Bagaimana mungkin bagi Fang Rulong untuk memiliki Marsial Spirit kelas 6 kelas huang? Selama 10 tahun terakhir, tidak satupun Marsial Spirit kelas 6 huang yang terlihat di kota Lingsui. Kali ini, Fang Rulong dari Klan Fang telah berhasil membangkitkan semangat bela diri yang kuat. Dengan demikian, orang-orang dari Klan Qin, yang otaknya menjadi kosong sekaligus, menggigil. Bahkan Qin Tian dan Tian San memiliki perasaan sedingin es melewati mereka dalam hal itu, karena mereka telah menemukan kebenaran setelah memikirkan kembali serangkaian acara. Mengapa Fang Rulong begitu sombong dan tidak menunjukkan belas kasihan ketika ia melumpuhkan murid Qin Klan? Mengapa Penatua Bai Heng secara terbuka membantu Klan Fang? Ini semua karena Fang Rulong memiliki kelas 6 Marsial Spirit kelas huang, menjadikannya jenius sejati, Chang King Kong, di sisi lain, tidak signifikan dibandingkan dengan Fang Rulong. Orang tidak dapat berpikir bahwa itu hanya perbedaan nilai antara keduanya, itu sama pentingnya dengan kesenjangan antara surga dan bumi. Hahaha, bagus, dikatakan dengan baik, di kota Lingsui, Anda adalah jenius nomor satu, sementara yang lain adalah sampah. Penatua Bai Heng mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Ekspresi angkuh telah kembali ke wajahnya, dan, untuk tujuan yang tidak diketahui, dia bertanya, Penatua Xiao, apa pendapatmu tentang murid ini? Tidak buruk, Xiao King Sui sepertinya tidak mendengar pertanyaan itu, dan berkata dengan anggukan ringan, peringkat huang kelas 6, jenis senjata Marsial Spirit yang bagus untuk bertempur. Potensi besar, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi leluhur Marsial. Saya tidak pernah berharap melihat orang yang begitu berbakat di kota Lingsui yang kecil ini. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Petik 2. Meskipun Xiao King Sui memiliki ekspresi tenang saat mengatakan ini, ada beberapa pujian di dalamnya. Bahkan membandingkan dengan komentar yang dia berikan kepada Qin Changkong, ada beberapa pujian lagi, perbedaan sikap dan makna dibaliknya sangat besar. Penatua Bai Heng khususnya gembira di dalam ketika dia mendengar kata-kata itu. Bukankah Anda, Xiao King Sui, memihak Qin Klan? Baiklah, izinkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa klan Qin tidak ada di depan klan Fang. Namun, kata-kata itu telah menarik klan Qin dari keterkejutan mereka. Di antara klan Qin, dengan Qin tiba sebagai pemimpin mereka, ekspresi sombong sebelumnya digantikan oleh wajah putus asa, mata mereka dipenuhi teror. Huang kelas 6 peringkat Marsial Spirit, seberapa besar itu? Mereka jelas mengerti bahwa Qin Changkong memang tidak signifikan di depan kelas 6 Marsial Spirit Huang, seperti yang dikatakan Fang Rulong. Baginya, Qin Changkong hanyalah sepotong sampah yang tidak berguna. Lebih jauh lagi, sepertinya Fang Rulong adalah satu-satunya yang lulus ujian dan terpilih untuk menjadi murid yang sangat dihormati dari sekte roh mistik. Dengan kelas 6 Fang Rulong, Huang memeringkat Marsial Spirit dan bersamanya sekarang menjadi murid mistik Spirit Sek, bagaimana orang akan memperlakukannya. Menghadapi lawan seperti itu, klan Qin benar-benar tidak cocok, mereka hanya bisa menatapnya. Klan Qin telah jatuh. Kamu, 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 Qin Changkong menjerit kesedihan, dengan wajah tidak percaya dia berteriak. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana kamu? Bagaimana kamu membangunkan kelas 6 Marsial Spirit kelas 6 Huang? Aku, aku tidak akan percaya itu. Aku tidak akan percaya itu. Ahahaha. Qin Changkong benar-benar kehilangan akal. Bukankah saya seharusnya menjadi jenius top kota Lingsui? Bukankah aku yang seharusnya menjadi murid dari sekte roh mistik? Mengapa semuanya berubah begitu tiba-tiba? Mengapa Fang Rulong harus membangkitkan Marsial Spirit peringkat 6 kelas Huang? He he, Fang Rulong memasang ekspresi tenang dan sombong, sementara dia memandang Qin Changkong dengan jijik dan berkata, Qin Changkong, bukankah kamu berbicara tentang sampah sekarang? Apakah anda pikir anda kuat dengan Marsial Spirit peringkat 5 kelas Huang? Saat ini, kau hanya sampah, dan sampah tidak punya hak untuk hidup sebelum aku. Petik 2 Wajah Fang Rulong terpelintir, sementara dia mengeluarkan aura pembunuh. Orang-orang dari klan Qin gemetar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak pernah berharap bahwa hal pertama yang direncanakan Fang Rulong lakukan setelah menunjukkan roh bela dirinya adalah untuk membunuh jenius teratas dari klan Qin. Kamu! Qin Changkong merasa sedingin es ketika dia dikelilingi oleh aura. Ketakutan mulai tumbuh di hatinya. Dia tidak ragu untuk mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah peron, Penatua Xiao, Tolong hentikan dia. Meskipun kelas Marsial Spirit saya lebih rendah, itu masih kelas 5 Marsial Spirit peringkat Huang. Aku juga dianggap bakat langka. Petik 2 Harapan terakhir Qin Changkong adalah pada Xiao Qingzui. Namun, ketika Xiao Qingzui mendengar kata-kata diucapkan, wajahnya yang cantik tetap tenang seperti biasa, tanpa menunjukkan tanda-tanda terpengaruh. Qin klan awalnya bukan favoritnya. Dia hanya berbicara untuk membantu Qin Nan karena dia sedikit terkesan dengan keputusannya. Selanjutnya, dia ada di sini untuk merekrut murid untuk sekter roh mistik, Fang Rulong dengan kelas 6 Marsial Spirit peringkat Huang pasti akan diberi posisi tinggi di mistik spirit sek. Oleh karena itu, Xiao Qingzui tidak akan ikut campur. Dunia seni bela diri selalu mengikuti hukum rimba. Ketika dia menyaksikan reaksi Xiao Qingzui dengan pengamatan tajamnya, wajah Qin Changkong menjadi pucat pasi, seolah jiwanya baru saja dihantam oleh pukulan yang kuat, menyebabkan dia gemetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dingin yang mendinginkan dirinya tulang belakang. Pada saat ini, Qin Changkong ketakutan, dia tidak lagi memiliki rasa bangga pada dirinya. Dia menyadari bahwa kali ini dia gagal, dia benar-benar dikalahkan. Melihat aura pembunuh yang kejam di wajah Fang Rulong, Qin Changkong, yang mengalami gangguan mental setelah terkena ketakutan akan kematian, berlutut dan mulai menangis, Saudara Fang, Tuan Muda Tuan Fang Rulong, saya mohon kepada Anda untuk luangkan hidup saya. Saya akan mengikuti perintah apapun yang Anda berikan kepada saya jika Anda melakukannya. Saya bersedia menjadi budak Anda jika Anda mengampuni saya. Orang-orang di tempat kejadian membelalakkan mata mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan jenius Qin Changkong, yang memiliki kelas 5 marsial spirit kelas Huang, berlutut dan memohon untuk hidupnya seperti semut. Sampah, Fang Rulong berhenti di tempat dan mulai tertawa tak terkendali, penuh kebanggaan sombong. Bukankah dia menunggu setengah bulan, hanya untuk hari ini? Pada awalnya, dia berencana untuk menunjukkan kekuatan dan kesombongannya dengan membunuh Qin Changkong, tetapi dia tidak pernah mengira dia begitu lemah, berlutut dan memohon untuk hidupnya. Rulong, tidak perlu membunuhnya. Fang Li berkata dengan wajah bangga, sampah ini mungkin berguna bagi kita jika dia datang ke Fangklan. Sekarang setelah Anda menjadi murid sekter roh mistik, dia tidak akan berani melakukan hal bodoh lagi. Petik 2 Qin Changkong senang mendengar ini, dan segera menjawab, Terima kasih, Guru. Terima kasih Tuan. Aku, Qin Changkong tidak akan pernah menghianati klan Fang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu klan Fang. Klan Qin tertegun. Mereka tidak pernah berpikir Qin Changkong akan menghianati klan Qin dan bergabung dengan klan Fang dalam waktu yang singkat. Melihat ini, Qin Tian merasakan kemarahan meningkat dalam dirinya saat dia menatap lurus pada Fang Li, kalian. Haha, Qin Tian, Apakah itu mengejutkan Anda? Kami dari Fang klan tetap rendah untuk waktu yang lama hanya untuk mengalahkan Qin klan Anda. Sejujurnya, kekuatan kami bahkan sekarang sudah cukup untuk menghancurkan Qin klan Anda. Namun, saya tidak ingin menggunakan opsi itu, aku lebih suka menyiksamu, dan sepenuhnya menghilangkan klan Qin dengan membiarkan orang-orang klan Qin menjadi buddaku. Fang Li menunjukkan senyum jahat dan berbalik ke arah klan Qin, sebelum dia berkata dengan suara keras, Aku akan beri kalian satu kesempatan terakhir. Belajar dari Qin Changkong, meninggalkan Qin klan dan bergabung dengan Fang klan saya. Jika tidak, petik dua titik, besiaplah untuk menghadapi kemarahan Fang klan kami. Setelah mengatakan ini, ekspresi bengkok muncul di wajah Fang Li. Ekspresi klan Qin berubah seketika, hati mereka dipenuhi teror. Hanya dalam waktu kurang dari lima nafas, orang kehilangan ketenangannya. Yang pertama kali mengkhianati adalah Qin Tiba, yang berkata dengan suara nyaring, Tuan klan Fang, pilihan yang dilakukan putra saya, Qin Changkong akan menjadi pilihan saya juga. Saya bersedia bergabung dengan Fang klan, dan menyumbangkan kekuatan saya. Setelah kata-kata Qin tiba, diaken dan penatua lainnya dari klan Qin segera mengikuti tindakannya. Yah, 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 aku juga ingin bergabung dengan Fang klan. Petik dua. F asteriska itu, saya berpikir untuk meninggalkan Qin klan sejak lama. Hahaha, terima kasih, Tuan klan Fang. Saya bersedia berkontribusi semua untuk Fang klan, bahkan jika itu berarti kematian saya. Petik dua. Petik dua petik dua. Bab 29. Bab 29 tunggu sebentar. Tidak ada yang bisa melihat ini datang, klan Qin, salah satu dari dua klan teratas di kota Lingsui, telah kehilangan semua diaken dan penatua yang telah pergi untuk bergabung dengan klan Fang, dan ini dalam waktu kurang dari separuh waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Hanya beberapa lusin murid Qin klan yang tersisa, mereka berdiri di tempat dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Bahkan Fang Rulong dan Fang Li terkejut oleh adegan itu. Saat Fang Li mengumpulkan pikirannya, wajahnya memerah seolah dia mabuk, dan dia berkata dengan nada menghina, Qin Tian, apakah kamu melihat ini? Ini adalah klan Qin yang kamu upayakan selama sepuluh tahun terakhir. Hanya dengan satu kalimat, mereka semua mengkhianati Anda. Akankah Anda mengakuinya sekarang, bahwa Qin klan Anda hanya sekelompok sampah? Ketika dia mendengar ini, ekspresi Qin Tian berubah, sedikit amarah muncul dalam dirinya, tetapi segera digantikan oleh ketidakberdayaan dan kesedihan. Kata-kata dari Fang Li adalah kebenaran, yang tidak bisa dia sangkal. Setelah ini, Fang Li tidak punya niat untuk berhenti di sana. Dia menatap para murid yang tersisa dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada dingin, jadi, apakah kalian masih ingin tinggal di klan Qin? He he, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan Fang Clan. Jika tidak, Anda tidak perlu repot-repot mengemis kematian cepat nanti. Petik 2 Fang Li langsung mengancam mereka. Meskipun murid yang tersisa tidak menonjol di antara klan Qin, mereka hanya memiliki bakat rata-rata dan basis budidaya. Fang Li berencana untuk membuat semua orang dari klan Qin mengkhianati pemimpin mereka. Itu akan membuatnya senang jika lebih banyak aib dibawa pada Qin Tian. Tanpa diduga, setelah Fang Li menyelesaikan hukumannya, orang-orang yang baru saja mengkhianati klan Qin dan bergabung dengan klan Fang, termasuk Qin tiba, mulai berbicara. Tunggu apa lagi? Tuhan sedang memberi kalian kesempatan untuk bergabung dengan kami. Itu benar? Cepat kemari. Apakah Anda tinggal di klan Qin untuk menunggu kematian Anda? Aku tahu kalian sudah bosan hidup. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu jika kamu tidak bergabung dengan kami. Petik 2 Petik 2 Perilaku orang-orang ini membuat orang lain terdiam. Betapa tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih orang-orang ini untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Para murid yang tersisa dari klan Qin memiliki mata mereka penuh dengan teror ketika mereka menghadapi ancaman musuh. Namun, kaki mereka berakar kuat di tanah, seolah-olah besi cair dituangkan ke mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak ke sisi lain. Aku berterima kasih atas sikapmu. Sekarang pergi, klan Qin sudah selesai. Kata Qin Tian. Ada ekspresi sangat tenang di wajahnya. Qin Tian tahu itu sudah berakhir untuk klan Qin. Qin. Jika para murid ini tetap tinggal sampai akhir, mereka akan menghadapi kematian bersamanya. Itu tidak layak untuk mereka. Tuan, tidak ada kata tambahan yang dibutuhkan. Saya tidak akan pergi. Tiba-tiba, di antara para murid, salah satu dari mereka berteriak dengan nada gelisah. Orang, yang tampaknya sangat lemah dan pingsan sebentar lagi, adalah Qin Li, yang dilumpuhkan oleh Fang Rulong. Mata Qin Li dipenuhi dengan garis merah, yang berteriak, Tuan, saya bersyukur atas apa yang telah dilakukan klan Qin untuk saya. Mengapa saya mengkhianatinya? Saya tidak akan meminta untuk menjadi orang yang memiliki pengaruh besar, tetapi setidaknya saya ingin hidup sesuai dengan hati nurani saya. Saya, Qin Li, tidak memiliki kehidupan yang berharga. Mengapa saya takut mati? Saya dari Qin klan untuk memulai, jadi saya akan tinggal bersamamu. Bersama-sama, kita hidup dan mati. Petik 2. Bersama-sama, kita hidup dan kita mati. Bersama-sama, kita hidup dan kita mati. Bersama-sama, kita hidup dan kita mati. Petik 2. Petik 2. Kata-kata dari Qin Li bertindak seperti mantra yang memengaruhi sisa murid Qin klan. Murid-murid ini mata mereka memerah, dan dipenuhi dengan kegembiraan, tidak lagi takut pada musuh. Pada saat ini, meskipun Qin tiba dan kelompoknya cukup tak tahu malu, wajah mereka terbakar karena malu setelah mendengar kata-kata ini. Namun, mereka tetap di tempat. Bukankah pengkhianatan tidak berarti dibandingkan dengan menyelamatkan hidup kita sendiri? Hahaha. Tiba-tiba, Fang Rulong yang ada di peron mengeluarkan tawa yang keras dan menusuk telinga. Wajahnya terpelintir, betapa heroiknya, hidup dan mati bersama, sangat mengesankan. Tapi kamu pikir kamu siapa? Kalian hanyalah sekelompok sampah, sampah tidak punya hak untuk hidup dan mati bersama. Hanya dalam waktu singkat, aku akan membiarkanmu memohon kematian cepat. Aura ganas dipancarkan dari tubuh Fang Rulong. Segera, Fang Rulong memandang ke arah Kin Nan, yang tetap diam sepanjang waktu, dan berkata dengan nada mengejek, aku ingat betapa sombongnya kau menghadapi Fang Klanku. Namun, aku tidak terburu-buru untuk membunuhmu, saya ingin Anda menyaksikan saya menjadi murid terhormat dari Sekte Roh Mistik. Sampai saat itu, aku akan mengajarimu apa artinya menjadi kejam. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Fang Rulong berbalik untuk menghadap Xiao Qingzue dan Bai Hang saat ekspresinya yang bengkok digantikan oleh ekspresi hormat. Fang Rulong berkata, Dua Penatua, Apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Sekte Roh Mistik? Jika demikian, saya memiliki permintaan untuk menjadi murid. Saya berharap bahwa Anda akan membantu saya menahan orang-orang dari Klankin, sehingga saya dapat membunuh mereka semua, dan menunjukkan kepada Anda kekuatan marsial spirit saya. Kata-kata itu menyebabkan suasana menjadi tegang. Qin Tian dan Tai San bertukar pandang. Meskipun mereka tahu penghapusan Klankin tidak bisa dihindari, mereka telah memutuskan untuk mengorbankan hidup mereka untuk melindungi Qin Nan dan para murid yang tersisa. Namun, jika kedua tetua memutuskan untuk ikut campur, bagaimana mungkin Qin Nan dan para murid untuk bertahan hidup? Xiao Qingzue mengerutkan alisnya. Dia cukup terkesan dengan Qin Nan, ditambah reaksi para murid Qin Clan yang bisa diterima. Sekarang Fang Rulong mengatakan bahwa dia berencana untuk membunuh sisa-sisa Qin Clan, bagaimana dia setuju. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Xiao Qingzue dengan lembut berkata, Fang Rulong, Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid dari sekte roh mistik. Meskipun begitu, begitu Anda menjadi murid, Anda harus menghindari urusan duniawi ini, apa gunanya bersikeras untuk membunuh? Itu akan sangat menghambat pengejaran marsial will. Meskipun itu tidak langsung, tetapi tidak ada keraguan Xiao Qingzue telah menunjukkan sikapnya. Setelah mendengar ini, ekspresi Fang Rulong dan Fang Li berubah. Mereka tidak mengharapkan Xiao Qingzue untuk terus melindungi Qin Nan dan Clan Qin. Wajah Penatua Bai Heng berubah marah juga. Dia berencana untuk menyiksa dan membunuh Qin Nan untuk membalas dendam. Beraninya kau, Xiao Qingzue, masih berusaha melindungi tempat sampah ini. Dengan demikian, nada bicara Penatua Bai Heng tidak hormat, Penatua Xiao, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Roh bela diri Fang Rulong baik untuk membunuh. Plus, Clan Qin dan Clan Fang adalah musuh. Jika Qin Clan tidak dihilangkan, itu akan mempengaruhi budidaya Junior Fang Rulong, yang tidak akan menjadi hal yang baik. Selain itu, Fang Rulong sekarang adalah murid dari Sekte Roh Mistik. Akankah menjadi masalah jika dia membunuh beberapa sampah duniawi? Meskipun Penatua Bai Heng takut pada Xiao Qingzue, sepertinya dia bersikap masuk akal. Beraninya kau, Xiao Qingzue, lindungi beberapa orang duniawi, alih-alih membantu Junior Sekte Anda. Jika itu dikatakan demikian, itu tidak baik untuk reputasi Xiao Qingzue. Sedikit niat membunuh muncul di mata Xiao Qingzue, tapi itu tersembunyi dengan baik dari kerumunan, ketika dia berkata sambil tersenyum, Penatua Bai Heng, tidak perlu untuk sarkasme. Saya akan menjelaskan sendiri. Saya melindungi Qin Nan dan Clan Qin. Silakan dan bunuh mereka jika Anda punya nyali untuk melakukannya. Petik 2 Xiao Qingzue berbicara dengan nada tenang, dan suaranya menyenangkan untuk didengarkan. Namun, kata-katanya seperti sambaran petir pada hari yang cerah bagi Penatua Bai Heng, yang ekspresinya segera berubah dan dahinya mulai dipenuhi keringat dingin. Dia tidak berharap Xiao Qingzue menjadi begitu kuat. Jika Xiao Qingzue benar-benar bersikeras melakukan hal itu, Penatua Bai Heng tidak akan melanggar perintahnya, bahkan jika dia diberi 10 nyali, 1 untuk melakukannya. Bahkan Fang Rulong dan Fang Li memiliki ekspresi mereka berubah lagi. Mereka tidak mengira Xiao Qingzue memiliki sikap yang tegas untuk melindungi Qin Clan, yang hanya memiliki banyak sampah tersisa. Sementara itu, sebuah suara dapat terdengar, Maafkan saya, para tetua, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Petik 2 Qin Nan yang berbicara 30 Bab 30 Pertunjukan Martial Spirit Tidak ada yang mengharapkan Qin Nan mengatakan sesuatu. Baru saja, Penatua Xiao Qingzue telah menyatakan bahwa dia akan menjaga Clan Qin. Apa yang direncanakan Qin Nan lakukan, jika dia punya sesuatu untuk dikatakan sekarang? Qin Nan, bicara seperti yang Anda mau. Wajah cantik Xiao Qingzue tetap tenang, seolah-olah dia tidak keberatan gangguan tiba-tiba Qin Nan. Saya punya pertanyaan untuk Penatua Bai Heng. Qin Nan memberikan pandangan yang rendah hati dan hormat ke arah Bai Heng, yang sepertinya dia ingin belajar sesuatu darinya. Penatua Bai Heng, apakah benar bahwa ketika seseorang telah menjadi murid dari Sekte Roh Mistik, orang itu akan diizinkan untuk menghancurkan klan lain atas kehendaknya? Oh, maksudku klan duniawi biasa yang baru saja kau sebutkan. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Penatua Bai Heng sedikit berputar dan dia mengeluarkan ham yang dingin. Dia awalnya ingin mengabaikan pertanyaan itu, tetapi setelah berpikir lebih baik tidak membuat Xiao Qingzue marah, maka dia menahan amarahnya dan berkata, tentu saja, para murid dari Sekte Roh Mistik sangat dihormati. Kematian orang duniawi bukan urusan kita. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Penatua Bai Heng tersenyum masam. Apakah Anda, Kin Nan, sampah benar-benar berpikir bahwa Anda bisa menjadi murid Mistik Spirit Sekte? Anda, Kin Nan, dan klan Kin harus lebih khawatir tentang selamat dari bencana sebelum Anda. Saya melihat, Kin Nan mengangguk seolah-olah dia baru saja belajar sesuatu yang baru. Orang-orang di tempat kejadian benar-benar bingung tentang pertanyaan itu. Apa yang dipikirkan Kin Nan? Tidak peduli apa yang diinginkan Kin Nan, orang-orang dari Fang klan memiliki penampilan yang mengerikan di wajah mereka. Mereka awalnya berpikir setelah Fang Rulong telah menjadi murid dari Sekte Roh Mistik, mereka akan dapat menghapus Kin klan. Namun, mereka tidak yakin mengapa Penatua Xiao sangat menyukai Kin klan, sehingga dia memutuskan untuk melindungi mereka. Atau, Kin Tian dan Tai San merasa lega. Meskipun Kin Ti Badan yang lainnya telah mengkhianati mereka, bagi mereka, Kin Nan dan para murid yang tersisa yang selamat adalah akhir terbaik yang bisa mereka harapkan. Yang dengan perasaan rumit adalah orang-orang seperti Kin Tiba dan Kin Changkong. Mereka menganggap klan Kin akan menghadapi kehancuran. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk mengkhianati klan Kin dan bergabung dengan klan Fang. Di luar harapan mereka, mereka tidak yakin mengapa klan Kin sangat beruntung menerima perlindungan Penatua Xiao untuk bertahan dari kesulitan ini. Biarlah, karena Fang Rulong pasti akan dipilih sebagai murid dari Sekte Roh Mistik, masa depannya tidak memiliki batas. Mungkin itu hanya dorongan sesaat ketika Penatua Xiao memutuskan untuk membantu Kin Klan. Dia tidak akan melindungi mereka untuk selamanya, klan Kin masih akan dihilangkan. Kin Tiba dan orang-orang dengannya berpikir seperti itu. Namun, Kin Nan tidak terganggu oleh atmosfer, dan berbicara lagi, Penatua Bai Heng, saya punya satu pertanyaan lagi yang saya harap Anda bisa menjawab. Petik 2. Penatua Bai Heng mengerutkan alisnya dan bertanya dengan nada dingin, pertanyaan apa? Kin Nan mengulurkan tangannya menunjuk Fang Rulong dan berkata, saya pikir hasil putaran kedua diputuskan setelah semua orang menunjukkan roh marsial mereka. Kenapa Fang Rulong terpilih menjadi murid sebelum saya dan tiga lainnya telah menunjukkan roh bela diri kita? Nada suaranya terasa seperti memarahi. Mengikutinya, Penatua Bai Heng tertegun. Orang-orang dari Fang Klan tertegun. Bahkan Kin Tian dan para pengikutnya tercengang. Apa arti kata-kata Kin Nan? Apakah dia berpendapat bahwa persidangan putaran kedua tidak adil? Fang Rulong telah merilis marsial spirit peringkat 6 kelas huang. Bukankah hasil persidangan sudah jelas? Apakah Kin Nan, dengan huang marsial spirit kelas 1 yang trashi, memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Fang Rulong? Benar-benar lelucon. Bahkan Xiao Qing Sui sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak berharap Kin Nan bertanya tentang keadilan persidangan setelah dia berbicara untuk melindungi klan Kin. Apakah ada keraguan mengenai hasil persidangan? Jangan konyol. Xiao Qing Sui berkata, Tidak ada gunanya melanjutkan persidangan. Fang Rulong memang memenuhi syarat untuk menjadi murid dari sekte roh mistik. Dengan pernyataan dari Xiao Qing Sui ini, dia sungsikan bahwa itu akan menjadi akhir. Namun, dari harapan semua orang, Kin Nan berbicara lagi. Penatua Xiao, saya tidak setuju dengan Anda. Kin Nan memiliki ekspresi tenang di wajahnya, sidang belum berakhir. Menurut aturan, itu harus dilanjutkan. Setidaknya sampai kita menunjukkan marsial spirit kita, maka hasilnya bisa ditentukan. Sekarang persidangan belum berakhir, Fang Rulong belum dikonfirmasi sebagai murid dari sekte roh mistik. Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Kin Nan ini berani berbicara kembali dengan Penatua Xiao, apakah dia marah? Tidakkah dia tahu bahwa jika bukan karena perkataan Penatua Xiao, Kin klannya akan musnah? Dan apa arti beberapa kata terakhir? Apakah dia menyeratkan bahwa dengan kelas 6 Fang Rulong huang peringkat roh marsial, dia tidak cukup layak untuk menjadi murid dari sekte roh mistik? Ekspresi Kin Tian dan Tai San berubah setelah mendengar kata-kata. Hati mereka telah jatuh ke dalam jurang. Kata-kata dari Kin Nan sangat bodoh. Hahaha. Fang Rulong tertawa tiba-tiba, dengan ekspresi bersemangat. Yah, apa yang dikatakan Kin Nan benar? Persidangan belum berakhir. Marsial spirit peringkat 6 kelas huang saya belum dikonfirmasi sebagai kelas tertinggi. Penatua Xiao, saya meminta persidangan dilanjutkan. Petik 2. Penatua Baiheng mengumpulkan pikirannya serta dia dengan tersenyum berkata, ya, persidangan memang harus dilanjutkan, jika tidak itu akan menjadi kerugian besar jika kita kehilangan bakat yang lebih baik. Plus, cobaan harus adil. Petik 2. Keduanya bekerja dengan baik bersama dengan satu kalimat masing-masing. Itu karena Fang Rulong dan Penatua Baiheng sangat bahagia. Mereka terpaksa menyimpan kemarahan mereka untuk diri mereka sendiri dan tidak diizinkan melakukan apapun pada Kin Nan dan orang-orangnya di bawah perlindungan Xiao Qing Sui. Namun, sekarang Kin Nan telah melawan Xiao Qing Sui dengan kata-kata bodoh itu, mengapa Xiao Qing Sui akan terus merawatnya. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Kin Nan menjatuhkan hukuman mati dengan kata-katanya sendiri. Jika Kin Nan sedang mencari perjalanan kematian, Baiheng dan Fang Rulong akan senang mengirimnya dalam perjalanan. Seperti yang diharapkan, ekspresi Xiao Qing Sui tidak menyenangkan. Dia awalnya mengagumi karakter tegas Kin Nan, tapi sekarang dia tahu sekarang anak muda itu menjadi bodoh dan bodoh, bukannya berani. Lanjutkan percobaan Marsial Spirit hanya agar adil. Marsial Spirit siapa yang lebih baik daripada Fang Rulong? Dia tidak diragukan lagi mempermalukan dirinya sendiri. Baih, Xiao Qing Sui memberikan pandangan tidak senang ke arah Kin Nan dan berkata, karena Anda lebih suka bersikap adil, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Saya ingin melihat seperti apa roh Marsial yang telah Anda bangunkan. Petik 2. Kata-kata itu membuat Fang Rulong, Baiheng, dan vaksi mereka tumbuh lebih bersemangat. Seperti yang mereka harapkan, karena perilaku idiot Kin Nan, Xiao Qing Sui tidak lagi menyukainya. Jika itu masalahnya, maka dia tidak akan melindunginya lagi. Tanpa perlindungan Xiao Qing Sui, apa yang akan dipertimbangkan Kin Nan? Sampah, semut. Hahaha. Penatua Baiheng tertawa terbahak-bahak dengan sukacita, dan kemudian melambaikan tangannya, biarkan persidangan berlanjut. Para kontestan yang tersisa, tolong tunjukkan kami Marsial Spirit Anda. Saya ingin tahu apakah ada Marsial Spirit yang lebih tinggi dari kelas 6. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Penatua Baiheng, dua murid Kin Clan yang telah maju ke babak kedua tidak berniat untuk tidak menurut. Mereka bergiliran melepaskan Marsial Spirit mereka, yang keduanya kelas 4. Hanya dalam waktu singkat, di antara 5 orang yang maju, Kin Nan adalah satu-satunya yang tersisa. Kin Nan, apa yang kamu tunggu? Tunjukkan kami Marsial Spirit sampahmu sekarang. Fang Rulong dipenuhi dengan kebanggaan, dan mengangkat kepalanya sambil menatap Kin Nan, kau hanya sampah kelas 1 kelas Huang. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri, untuk meminta pengadilan yang adil. Selain itu, Anda bahkan mengatakan bahwa saya belum dikonfirmasi untuk menjadi murid, bukan? Tunjukkan pada saya alasan yang membuat Anda cukup berani untuk mengatakan hal seperti itu. Petik dua. Karena serangkaian peristiwa telah meningkat menjadi situasi seperti itu, Fang Rulong memutuskan untuk tidak menyembunyikan amarahnya lagi dan mengejek saingannya. Penatua Baiheng dan yang lainnya juga senang. Ketika Kin Tiba dan krunya melihat bahwa situasinya telah berubah, mereka mengarahkan penghinaan mereka pada Kin Nan. Apa gunanya ini? Kami telah menyaksikan kelas 1 roh Huang Marsial peringkat Kin Nan. Petik dua. Hahaha, kupikir roh bela dirinya adalah pedang, pedang kelas 1 Huang. Petik dua. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Saya pikir Penatua Xiao Qing Sui tidak akan lagi membantunya. Petik dua. Petik dua petik dua. Seluruh tempat dipenuhi dengan cemohan dan sarung tangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat disalahkan untuk ini. Alasan utama untuk itu adalah bahwa Kin Nan awalnya aman di bawah perlindungan Xiao Qing Sui, dan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, bukannya diam, dia berbicara dengan liar. Apakah Anda, Kin Nan, benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengubah situasi dengan Marsial Spirit kelas 1 Huang Anda? Xiao Qing Sui menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dipenuhi kekecewaan. Dia mengagumi orang-orang yang jujur, pantang menyerah, dan setia, bukan orang-orang yang keras kepala, sombong, dan sombong. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Dalam pikiran Xiao Qing Sui sekarang, Kin Nan tidak diragukan lagi diklasifikasikan sebagai tipe selanjutnya. Meskipun begitu, Kin Nan mulai tersenyum pada saat ini. Senyumnya sembrono, sombong, dan angku, seolah-olah tidak ada dalam visinya yang layak diperhatikan. Apakah Anda tahu berapa lama saya menunggu hari ini? Kata Kin Nan dengan nada jujur sambil melihat ayahnya Kin Tian dan Tai San. Dia kemudian berbalik ke arah orang-orang dari klan Fang dan Kin Tiba dan krunya, dan berkata, Apakah Anda juga tahu saya telah menunggu hari ini? Setelah ini, dia mengangkat kepalanya menatap Xiao Qing Sui dan Bai Hang dan berkata, Dua penatua, apakah Anda tahu berapa lama saya menunggu ini? Kalimat yang sama diulang tiga kali, saat kalimat terakhir selesai, aura bangkit dari belakang Kin Nan. Aura yang mendominasi dipancarkan bersama dengan sinar keemasan cerah. Garis besar sosok manusia purba yang tampak buram muncul di belakang Kin Nan, menatap ke bawah ke tanah. Roh pertempuran surgawi, dilepaskan. Bab 31 Bab 31 Sinar Emas Luar Biasa Ketika Kin Nan menabrak Fang Sui di Pegunungan Longhu, dia sudah mengetahui bahwa Fang Rulong memiliki kelas enam tingkat Marsial Spirit, dan meramalkan bahwa dia menyembunyikan berita itu sebagai senjata rahasia untuk berurusan dengan Kin Klan. Oleh karena itu, Kin Nan telah memutuskan untuk tetap diam dan mengamati bagaimana peristiwa itu terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Fang Li mengancam orang-orang dari Klan Kin, Kin Nan tidak melepaskan roh Martialnya, dia berencana menggunakan kesempatan itu untuk melihat berapa banyak orang yang akan menghianati Klan Kin. Hasil akhirnya menyakitkan hati, tetapi dia juga senang pada saat yang sama. Dia kecewa bahwa semua diaken dan penatua Klan Kin telah menghianati mereka. Dia senang bahwa para murid yang tersisa bersikeras untuk tetap tinggal, bahkan ketika nyawa mereka dipertaruhkan ketika Klan Kin menghadapi kehancuran. Satu-satunya hal yang tidak terduga adalah Xiao Qing Sui berbicara untuk melindungi Klan Kin. Meskipun Kin Nan berterima kasih atas tindakannya, dia memutuskan untuk ikut campur. Dia tidak akan pernah membiarkan Kin Klannya diintimidasi oleh Fang Klan sebelum dia. Dia akan membuat Fang Klan membayar untuk apa yang telah mereka lakukan pada Kin Klan. Akibatnya, Kin Nan melangkah keluar dan melepaskan marsial spiritnya. Pada saat ini, enam sinar emas terlihat di belakang Kin Nan, bersama dengan penampilan seperti roh pertempuran surgawi, yang mengejutkan orang banyak dengan aura yang luar biasa. Pada saat itu, kerumunan jatuh ke dalam keheningan, dengan mata terbuka lebar dan ekspresi kaget di wajah semua orang. Enam sinar emas, roh bela diri Kin Nan memiliki enam sinar emas. Apakah ini menyeratkan bahwa roh bela diri Kin Nan adalah kelas enam kelas Huang? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Kin Nan kelas satu roh marsial peringkat Huang? Mengapa itu tampak seperti marsial spirit kelas enam Huang? Tempat itu begitu sunyi, seolah-olah ruang hampa besar telah muncul. Tidak ada yang berbicara, pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Khusus untuk Kin Tiba dan kelompoknya, yang pikirannya kosong karena sok. Mereka telah menyaksikan marsial spirit Kin Nan menjadi Huang kelas satu sebelumnya. Tapi bagaimana dia menunjukkan kelas enam marsial spirit kelas enam Huang? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Bagaimana ini mungkin? Fang Rulong adalah orang pertama yang memecah keheningan setelah keterkejutan, yang menjadi gila, bagaimana bisa kamu memiliki marsial spirit peringkat enam kelas Huang? Orang-orang dari clan Kin menyaksikan marsial spirit Anda selama upacara kebangkitan. Itu hanya sampah kelas satu Huang. Kamu hanya sampah. Diam itu. Petik 2. Suara hormat berkata, menyebar ke seluruh area. Yang berbicara adalah Xiao King Sui. Senyum muncul seperti mekarnya bunga di wajahnya, menggantikan ekspresinya yang terkejut dari sebelumnya. Pada saat ini, Xiao King Sui akhirnya mengerti mengapa Kin Nan cukup berani untuk tanpa ampun membunuh talenta Fang Clan bahkan ketika mereka mendapat dukungan dari Bai Heng. Dia juga mengerti mengapa Kin Nan meminta persidangan yang adil, dan mengapa dia begitu tenang selama ini. Itu semua karena Kin Nan memiliki kelas enam marsial spirit peringkat Huang, dan dia telah mencapai tahap sukses yang lebih besar dari satu dengan senjata ditambah basis kultivasi dari rilem tubuh tempering lapisan kelima. Ini semua adalah sumber kepercayaannya. Xiao King Sui tidak peduli jika marsial spirit yang awalnya dibangunkan oleh Kin Nan adalah marsial spirit kelas satu Huang. Dia hanya tahu bahwa saat ini, bakat Kin Nan lebih menarik daripada Fang Rulong. Orang ini, dia cukup pandai menyembunyikannya. Xiao King Sui mengeluh dalam benaknya, tetapi dia pasti sangat bahagia, karena dia memecah kesunyian dengan mengatakan, Penatua Bai Heng, saya sekarang berpikir bahwa Kin Nan lebih memenuhi syarat untuk dipilih sebagai murid dari sekte roh mistik. Apa yang kamu pikirkan? Setelah mendengar ini, Bai Heng langsung mengumpulkan pikirannya dari keterkejutan, dan melihat situasi di depannya, wajahnya memiliki ekspresi yang mengerikan seolah-olah dia baru saja makan sesuatu yang kotor. Kenapa Kin Nan memiliki kelas enam marsial spirit peringkat Huang? Apa yang terjadi di sini? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang akhirnya terbangun dari keterkejutannya. Meskipun pikiran mereka masih dipenuhi dengan kejutan dan keraguan, mereka jelas mengerti bahwa Kin Nan telah melampaui Fang Rulong dan menjadi murid dari sekte roh mistik. Fang Li dan orang-orang dari Fang Clan memiliki wajah mereka menjadi pucat sementara. Kin tiba, bersama dengan Kin Chang Kong dan Vaksi mereka, juga tampak pucat pasi. Mereka tidak pernah mengharapkan jenius muncul di klan Kin yang baru saja mereka hianati. Selanjutnya, jenius ini adalah Kin Nan, yang terus diejek oleh mereka. Sebaliknya, Kin Tian dan Tai San masih setengah sadar dari keterkejutannya. Rasanya seperti mimpi untuk menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bekas sampah tiba-tiba menjadi jenius? Aku menolak untuk percaya. Fang Rulong tiba-tiba berteriak. Aura ganas memancar dari tubuhnya saat dia meraung. Mengapa Kin Nan dipilih sebagai murid dari sekte roh mistik? Dia hanya sampah. Dia mungkin berselingkuh barusan untuk membuat marsial spiritnya memiliki nilai tinggi. Dia yakin tidak memiliki kelas 6 marsial spirit kelas 6 huang. Petik 2. Xiao Qing Sui sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya menatap Fang Rulong, penuh dengan es. Meskipun begitu, Kin Nan, yang telah membawa serangkaian guncangan ini, mulai berbicara, Fang Rulong, Anda tidak yakin bukan? Saat Fang Rulong mengalihkan pandangannya ke Kin Nan, dia merasa seperti baru saja melihat musuh terbesarnya. Matanya merah. Saat dia meraung dengan kekuatan tubuhnya, ya, aku tidak yakin. Anda hanya sampah. Anda tidak akan pernah menjadi jenius. Anda adalah sampah dan Anda tahu itu. Kamu sampah, selamanya sampah. Pada saat itu, rasanya Fang Rulong sudah benar-benar marah. Itu karena Kin Nan awalnya semut. Bagaimana bisa, tiba-tiba, dia menjadi begitu kuat, bahkan lebih kuat darinya, Fang Rulong. Dengan demikian, Fang Rulong menjadi gila. Baiklah, saya akan membiarkan Anda percaya. Kin Nan tersenyum masam dan aura di tubuhnya tumbuh dengan cepat sekali lagi. Di antara sinar emas awal roh pertempuran surgawi, muncul sinar emas lain, yang menghasilkan tujuh total sekarang. Rasa kekuatan yang tak terlihat dirasakan dari tubuh Kin Nan. Semua orang tercengang lagi, termasuk Xiao Qing Sui, yang wajahnya terkejut. Seven Golden Rise, Kelas Tujuh Huang Memeringkat Marsial Spirit Marsial Spirit Kin Nan bukan peringkat enam kelas Huang, tetapi kelas tujuh roh peringkat Marsial Spirit. Fang Rulong yang sudah gila, benar-benar terpana dengan sepasang mata yang tidak fokus, seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana tempat sampah kelas satu Huang sekarang berubah menjadi Marsial Spirit kelas tujuh Huang? Kenapa kamu tidak bicara? Saya akan bertanya lagi, apakah Anda yakin? Kin Nan meraung keras, dan tujuh sinar emas sebelumnya bersinar cerah pada saat ini. Sinar emas ke-8 naik perlahan dan memancarkan cahaya. Tekanan dari roh pertempuran surgawi meningkat secara eksponensial. Roh pertempuran surgawi, sepenuhnya dilepaskan. Sekarang katakan padaku, apakah kamu yakin? Kata Kin Nan dengan nada santai. Fang Rulong sangat terkejut, otaknya menjadi kosong, tidak mampu menjawab pertanyaan Kin Nan. Bukan hanya dia, semua orang di tempat kejadian menemukan pikiran mereka kosong, jiwa mereka mengalami guncangan tanpa akhir. Memang itu delapan sinar emas. Roh bela diri yang dimiliki Kin Nan memiliki delapan sinar emas. Apakah ini berarti roh bela diri Kin Nan telah mencapai peringkat Huang kelas 8? Sua. Xiao King Sui bangkit dari kursinya dengan cepat, matanya yang indah terbuka lebar, dan berkata dengan nada kaget, Huang berperingkat. Kelas delapan. Bab 32 mengubah tabel. Dalam pandangan Xiao King Sui, kelas lima Marsial Spirit kelas enam Huang hanya bisa agak dikagumi. Namun, Marsial Spirit kelas delapan Huang sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Seorang Huang kelas delapan peringkat Marsial Spirit, seberapa penting itu? Bahkan dalam sekter roh mistik, seseorang dengan roh Marsial berperingkat kelas delapan Huang akan dianggap sebagai salah satu talenta top. Sebagai contoh, Xiao King Sui sendiri adalah Marsial Spirit kelas delapan Huang. Kin Nan, kamu, Xiao King Sui memang salah satu talenta teratas dari sekter roh mistik, karena dia mampu menenangkan dirinya dengan cepat, tetapi sedikit dendam bisa terlihat di matanya saat dia berkata, Kamu. Kamu cukup pandai menyembunyikannya. Petik 2. Kin Nan tersenyum dan berkata sambil memegang tinjunya bersama, Penatua Xiao, saya tidak sengaja menyembunyikannya, saya harap Anda mengerti. Selain itu, Penatua Xiao, dengan nilai Marsial Spirit saya saat ini, apakah saya memenuhi syarat sebagai murid dari mistik spirit sek? Petik 2. Setelah mendengar ini, Xiao King Sui melepaskan dendamnya dan menghadap kerumunan, sebelum berkata dengan suara keras, kami hanya menerima satu murid dalam upacara rekrutmen murid sekte-sekte-murid sekte. Sekarang, sebagai sesepuh luar dari sekte roh mistik, saya menyatakan Kin Nan sebagai juara persidangan, dan juga seorang murid luar dari sekte roh mistik. Petik 2. Kata-kata itu disertai oleh aura menakutkan, yang menutupi area seperti ledakan. Itu membangunkan sebagian besar kerumunan yang telah kehilangan pikiran mereka dari arus kejutan yang tak ada habisnya. Meskipun begitu, Kin Tian, Tai San, dan yang lainnya masih memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, belum pulih dari keterkejutan. Di sisi lain, wajah Bai Heng pucat pasti. Wajah Fang Rulong, Fang Li, dan orang-orang dari klan Fang juga pucat. Wajah Kin Changkong, Kin Tiba, dan kru mereka bahkan lebih pucat. Kelompok Kin Tian dan Tai San masih bingung, karena mereka tidak dapat memahami mengapa Kin Nan, yang awalnya merupakan sampah kelas 1 kelas Huang, telah berubah menjadi jenius terbaik dengan roh bela diri peringkat 8 kelas Huang, dan sekarang menjadi murid dari sekte roh mistik. Mengenai Bai Heng, Fang Rulong, Fang Li, Kin Changkong, Kin Tiba, dan yang lainnya, mereka sekarang menyadari bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung sama sekali. Huang kelas 8 Marsial Spirit Peringkat, yang hanya ada dalam legenda, siapapun yang memilikinya dikenal sebagai yang asli dalam sejuta jenius. Satu-satunya yang dipilih sebagai murid luar dari sekte roh mistik di kota Lingsui. Menyinggung seseorang dengan identitas manapun adalah tidak bijaksana. Namun, mereka telah secara serius menyinggung Kin Nan. Mereka mengejeknya, menggertaknya, dan bahkan mencoba membunuhnya di beberapa kesempatan. Apakah Kin Nan saat ini membiarkan mereka pergi? Senyum muncul di wajah Kin Nan, yang dengan lembut membawa tinjunya dalam gerakan ke arah Xiao Kingsui, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Segera setelah itu, mata Kin Nan memandang ke arah Bai Heng di peron dan berkata, Penatua Bai Heng, saya memang bertanya kepada Anda sebelumnya, apakah tidak apa-apa bagi murid sekte roh mistik untuk membunuh beberapa orang duniawi biasa? Petik 2. R. Bai Heng ragu-ragu pada pertanyaan yang tiba-tiba, tetapi dia dengan cepat bereaksi dengan menganggukkan kepalanya seperti anak ayam mematuk nasi di tanah, dan berkata, ya ya ya, itu yang terjadi. Junior, apakah Anda memiliki musuh duniawi? Anda bisa langsung memberitahu saya, saya akan membantu Anda untuk berurusan dengan mereka. Meskipun basis kultivasi saya tidak setinggi itu, itu lebih dari cukup untuk melenyapkan orang-orang duniawi ini. Petik 2. Dalam sekejap, Bai Heng benar-benar meninggalkan Fang Clan, dan mengucapkan kata-kata dengan nada menyanjung. Itu bukan kesalahan Bai Heng, alasan utama adalah bahwa huang martial spirit kelas 8 terlalu berlebihan. Yang lain mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi Bai Heng tahu dengan jelas bahwa karena Qin Nan telah membangunkan martial spirit kelas 8 kelas huang, status Qin Nan akan lebih tinggi daripada miliknya begitu dia bergabung dengan mistik spirit sek. Ini karena roh bela diri yang dimiliki Bai Heng hanya kelas 6 kelas huang. Akibatnya, dengan identitas Qin Nan saat ini, berurusan dengan Bai Heng akan semudah pai. Antara bakat langka murid kelas 8 huang peringkat dan murid kelas 6 biasa huang kelas, sektenya pasti akan memilih yang pertama dan meninggalkan yang terakhir. Terima kasih, penatua Bai Heng. Qin Nan tersenyum lembut, dan dia tidak menolak tawaran penatua Bai Heng. Meskipun dalam hati Qin Nan, Bai Heng termasuk dalam daftar, harus membunuh, karena Bai Heng adalah murid dari sekter roh mistik, bersama dengan fakta bahwa budidayanya telah mencapai puncak alam siantian, Qin Nan tidak dapat mengalahkannya dengan kemampuannya saat ini. Oleh karena itu, Qin Nan memutuskan untuk meluangkan waktu untuk berurusan dengan Bai Heng setelah dia tiba di mistik spirit sek. Qin Nan kemudian memandang ke arah orang-orang dari Fang, Fang Clan dan berkata, kamu Fang Clan tahu dengan jelas apa yang terjadi hari ini. Sekarang, saya ingin Fang Clan memberi saya resolusi yang memuaskan. Fang Rulong, Fang Li, dan kru mereka mendapati diri mereka menggigil, saat rasa takut tumbuh tak tertahankan di hati mereka. Resolusi, apa yang bisa mereka lakukan? Fakta dari masalah ini adalah bahwa mereka telah membuat kesepakatan dengan penatua Bai Heng untuk secara paksa mengancam Clan Qin. Mereka bahkan mengubah sebagian besar orang dari Clan Qin menjadi pengkhianat setelah Fang Rulong menunjukkan roh bela dirinya. Jika Qin Nan tidak menunjukkan otoritasnya tiba-tiba, Fang Clan mereka akan memusnahkan Clan Qin di tempat. Apa resolusi yang mungkin untuk menyelesaikan kebencian yang begitu mendalam di antara kedua clan? Pada saat itu, Fang Rulong, Fang Li, dan yang lainnya hanya bisa menatap Qin Nan dengan mata memohon. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa nasib Clan Fang bersama dengan kehidupan mereka akan ditentukan oleh keputusan Qin Nan. Tuan muda Qin Nan, tiba-tiba, suara nyaring terdengar, yang melanjutkan, Clan Fang seharusnya tidak terhindar. Sebelumnya ketika Fang Clan mengancam kita, aku mengkhianati Qin Clan dan bergabung dengan mereka. Sejak itu, saya memiliki pemikiran untuk menunggu waktu yang tepat untuk membalas Clan Qin. Siapa yang bisa mengira Anda, Tuan muda Qin Nan, akan menonjol pada akhirnya. Tidak ada yang mengira yang berbicara adalah Qin Chang Kong. Qin Chang Kong menari-nari, wajahnya merah padam sambil mengucapkan kata-kata ini, seolah setiap kata tidak tulus. Semua orang terpana, bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia. Ketika dia melihat ini, Qin Nan tertawa tiba-tiba, tawa sedingin es, ketika dia berkata, tutup mulutmu. Petik 2. Karena Qin Nan masih memiliki kelas 8 huang marsial spirit peringkatnya dilepaskan, setiap kata miliknya disertai dengan tekanan yang kuat dan angkuh. Saat tiga kata diucapkan, ekspresi Qin Chang Kong berubah segera, dia merasa seperti gunung yang tak terlihat menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bicara lagi. Qin Nan kemudian menatap Qin Chang Kong, Qin tiba, dan kelompok orang-orang mereka dengan sepasang mata dingin. Ketika dia berkata, sekarang, tidak ada gunanya menjelaskan apapun kepada saya. Saya sudah tahu bahwa Anda berusaha menggulingkan ayah saya, yang saya sarankan agar tidak Anda lakukan. Selanjutnya, ketika para murid clan Qin dilumpuhkan, bukan saja kamu tidak menyelamatkan mereka, tetapi kamu malah memilih untuk meremehkan Bai Hang. Dan akhirnya, ketika Qin Clan berada di bawah ancaman dari Fang Clan, Anda memilih untuk mengkhianati Qin Clan dan bergabung dengan Fang Clan tanpa ragu-ragu. Anda harus memahami, sejak saat itu dan seterusnya, Anda semua tidak lagi menjadi bagian dari clan Qin. Ketika mereka mendengarkan kata-kata itu, Qin Chang Kong, Qin tiba, dan wajah yang lain menjadi kusam, dipenuhi dengan penyesalan. Sebelumnya di clan Qin, Qin Chang Kong, yang mengira dia jenius top, setelah membangkitkan kelas 5 Marsial Spirit kelas 5 Huang, terus mengejek dan menjengkelkan Qin Nan. Dia bahkan berpartisipasi dalam rencana ayahnya untuk menggulingkan Qin Tian. Qin Chang Kong dan Qin tiba akhirnya menyadari betapa menggelikannya tindakan mereka. Mereka berani memanggil seorang jenius dengan sampah kelas 8 Marsial Spirit kelas 8 Huang. Mereka berani menentang kejeniusan dengan Marsial Spirit kelas 8 Huang peringkat pada beberapa kesempatan. Itu tidak hanya Qin Chang Kong dan Qin tiba, tetapi dia ken dan penatua clan Qin juga penuh dengan penyesalan juga. Sebelumnya di clan Qin, Qin Nan sudah menasihati mereka di balai konferensi, tetapi tidak ada dari mereka yang mendengarkan. Mereka telah memperlakukan Qin Nan sebagai sampah, sebagai sampah. Selanjutnya, apa yang membuat Qin Chang Kong, Qin Tiba, dan orang-orang bahkan lebih menyesal adalah bahwa, ketika mereka menghadapi ancaman Fang Clan, mereka tidak memilih untuk tinggal di Qin Clan. Mengapa mereka tidak memilih untuk menyerah bahkan jika itu berarti kematian? Jika mereka tidak menghianati clan Qin, ada kemungkinan bahwa Qin Nan akan menyelamatkan nyawa mereka karena identitas mereka sebagai bagian dari clan Qin. Namun, penyesalan sama sekali tidak membantu di dunia ini. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah menindas yang lemah, mengjilat yang kuat, dan sangat takut mati. Qin Nan memberikan ekspresi tanpa ekspresi pada kelompok Fang Clan dan Qin Tiba, saat dia berkata, Anda semua harus kehilangan kultifasi Anda dan meninggalkan kota Lingsui. Saya akan memberi Anda waktu yang diperlukan untuk membakar tiga dupa. Jika Anda tidak melakukannya dalam periode yang diberikan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika ada yang tidak setuju, Anda bisa datang ke sini sekarang, dan saya akan memberi Anda kematian cepat. Setiap kalimat dipenuhi dengan niat membunuh yang berat. Orang-orang dari klan Fang bersama dengan Qin Tiba, Qin Changkong, dan yang lainnya memiliki ekspresi tumpul di wajah mereka, saat mereka menundukkan kepala. Mereka tidak punya pilihan lain, sebenarnya, saran Qin Nan adalah hasil terbaik bagi mereka. Setidaknya, hidup mereka akan selamat. Pada saat yang sama, mulai hari ini dan seterusnya, klan Qin telah menjadi pusat kekuatan nyata kota Lingsui, tanpa ada lawan yang tersisa. Bab 33 Bab 33 Perjalanan ke Sekte Tanpa basa-basi lagi, dibawah pengawasan Baiheng, orang-orang dari kelompok Fang Clan dan Qin tiba kehilangan kultifasi mereka dan meninggalkan kota Lingsui. Menyusul ini, berita tentang serangkaian peristiwa yang telah terjadi dalam upacara rekrutmen murid sekte-sekte roh mistis tersebar di seluruh kota Lingsui. Seluruh kota meledak. Tempat sampah nomor satu yang terkenal, Qin Nan, adalah seorang jenius top, dengan kelas delapan legendaris Huang yang diberi peringkat martial spirit, bukannya sampah. Klan Fang, salah satu dari dua klan teratas, telah dimusnahkan, menjadikan klan Qin kekuatan nyata kota Lingsui. Tidak ada keraguan bahwa setiap hasil telah mengejutkan semua orang, seluruh kota terkejut. Tiga jam kemudian, di aula konferensi klan Qin, Qin Tian berada di kursi utama, dengan Xiao Qingzui dan Baiheng di sisinya. Di bawah mereka adalah murid yang tersisa dari klan Qin dan Qin Nan. Wajah Qin Tian sepenuhnya merah, seolah-olah dia sangat mabuk, ketika dia berkata, siapa yang bisa berpikir? Siapa yang bisa mengira bahwa aku, Qin Tian, memiliki seorang putra jenius? Tai San dan para murid tidak terganggu olehnya, kegembiraan di wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dalam pandangan mereka, apa yang terjadi hari ini terlalu tidak nyata, seolah-olah mereka semua bermimpi. Awalnya, Qin Tian, Tai San, dan para murid telah mengantisipasi jatuhnya klan Qin, dan kematian mereka sendiri. Di luar harapan mereka, kemunculan Qin Nan yang tiba-tiba seperti dewa pertempuran surgawi akhirnya membalikkan keadaan. Tidak hanya itu, tidak terbayangkan seperti apa masa depan yang menanti klan Qin. Xiao Qingzui, yang duduk di samping, tersenyum lembut setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, setelah sesuatu datang kepadanya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Oh, benar, Qin Nan, bukankah mereka menyebutkan bahwa Marsial Spirit Anda hanya kelas 1, kelas Huang? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan Xiao Qingzui telah menyebabkan Bai Heng, Qin Tian, Tai San, dan yang lainnya bersemangat di telinga mereka dan melihat Qin Nan dengan bersemangat. Jelas bahwa Xiao Qingzui telah mengajukan pertanyaan yang sama yang mereka ingin tahu. Bagaimana Qin Nan berubah dari sampah kelas 1, kelas Huang menjadi kelas jenius peringkat 8, kelas Huang. Qin Nan tersenyum, ketika dia memikirkan alasan untuk itu, dan berkata, Ketika saya masih muda, saya disambar petir. Ketika ini terjadi, teknik khusus muncul di pikiran saya. Teknik ini tidak memiliki kegunaan selain bisa menyembunyikan nilai Marsial Spirit saya. Itulah sebabnya roh bela diri yang mereka lihat selama upacara kebangkitan roh bela diri tampaknya adalah roh bela diri kelas 1 Huang. Menyembunyikan tingkat Marsial Spirit. Kerumunan mencapai pemahaman, mengejutkan tanpa keraguan lebih lanjut. Ada yang namanya keberuntungan dan ada banyak hal misterius yang bisa ditemukan di dunia ini. Menemukan teknik spesial seperti itu setelah disambar petir bukanlah hal yang mustahil sama sekali. Selain itu, mereka tidak dapat memberikan penjelasan lain selain dari yang ini. Untuk menemukan roh pertempuran surgawi yang tidak dimiliki jatuh dari langit, yang memiliki kemampuan menaikkan levelnya lagi, sangat tidak bisa dipercaya. Apakah itu berarti kultivasi Anda tidak meningkat karena keadaan khusus, tetapi merupakan hasil dari latihan Anda? Tanya Qin Tian tiba-tiba. Ya, aku tidak menemukan keberuntungan apapun, itu semua dari praktikku. Qin Nan menganggupkan kepalanya, dan melanjutkan dengan nada meminta maaf, saya menemukan Fang Sui di Longhu Mountain Rang, itulah bagaimana saya belajar tentang rencana jahat Fang Clan, dan muncul dengan rencana untuk menjaga rahasia Marsial Spirit saya. Saya harap Anda semua dapat memahami alasan saya melakukan ini. Petik 2. Bukan masalah. Bai Heng segera menjawab, Bakat Junior Brother Qin luar biasa, siapa yang peduli dengan Fang Clan yang tidak penting. Aku, Bai Heng, telah melakukan kesalahan saat ini setelah ditipu oleh orang-orang dari klan Fang. Jika Saudara Junior Qin memberitahu saya sebelumnya, saya akan langsung menghilangkan Fang Clan, tanpa sepatah katapun. Petik 2. Sementara Bai Heng meminta maaf, dia tidak lupa diam-diam menyanjung Qin Nan juga. Qin Nan menanggapi dengan senyum lembut. Qin Nan cenderung menyimpan dendam, dengan demikian, meskipun kata-kata Bai Heng yang menyanjung, Qin Nan masih akan berurusan dengannya ketika saatnya tiba. Qin Nan, sekarang Anda telah menjadi murid luar dari sekter roh mistik, ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda. Ketika dia mengubah ekspresinya menjadi ekspresi serius, Xiao Qing Sui melanjutkan, dalam waktu dua hari, kamu harus menyelesaikan semua yang perlu kamu lakukan. Kemudian, Anda akan mengikuti saya ke sekter roh mistik, karena waktu hampir habis. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Qin Tian segera menjawab, tidak perlu menunggu dua hari lagi. Qin Nan, Anda akan pergi besok dan mengikuti penatua Xiao menuju sekter roh mistik. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menyinggung Qin Clan sekarang. Setelah menyelesaikan kalimat ini, ekspresi bangga muncul di wajah Qin Tian. Tai San dan murid-murid lainnya mengangguk setuju, dengan ekspresi bangga di wajah mereka juga. Di kota Ling Sui, atau bahkan di seluruh kerajaan Sungai Luo, siapa yang berani melawan Qin Clan saat ini? Qin Nan menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan nada serius sambil memandang Qin Tian, Tai San, dan para murid, jika itu masalahnya, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ayah, Paman San, kalian, jaga dirimu baik-baik. Begitu aku bergabung dengan sekter roh mistik, aku berjanji akan mengunjungi kalian kapanpun aku punya waktu. Petik 2. Setelah mendengar ini, Qin Tian, Tai San, dan yang lainnya mengeluarkan senyum terima kasih. Dengan Qin Tian menjadikan Qin Nan sebagai putranya, dengan klan Qin yang jenius seperti Qin Nan, bagaimana mungkin mereka tidak puas? Sudah diputuskan kalau begitu, Anda harus memberikan dua orang tuatur di sekitar klan Qin kami. Qin Tian berkata, sambil melambaikan tangannya, karena Qin Nan baru saja menjadi murid dari sekter roh mistik, itu perlu untuk membangun hubungan yang baik dengan Xiao Qing Sui dan Bai Hang. Aku akan tinggal di sini. Dengan basis kultivasi dan pengalaman saya, saya percaya saya cukup mampu untuk memimpin wacana ramah tentang kultivasi dengan kalian. Bai Hang segera berkata. Qin Nan mengangguk tanpa mengatakan sepatah kata pun, dan meninggalkan balai konferensi, mengikuti setelah Xiao Qing Sui. Xiao Qing Sui, yang berada di depan Qin Nan, berjalan dengan anggun dengan sepasang mata yang indah yang memandang berkeliling pada pemandangan Qin Clan. Namun, tatapan sampingnya terfokus ke Qin Nan. Pemandangan Qin Clan tidak signifikan dalam pendapatnya. Tapi Xiao Qing Sui cukup tertarik pada Qin Nan, yang terus memberikan kejutan padanya. Ini adalah pertama kalinya Qin Nan sendirian dengan seorang wanita muda dan cantik, yang membuatnya merasa tidak wajar, ketika dia berkata dengan senyum masam, kakak Xiao, mengapa kamu terus menatapku? Aku tidak tahu kamu akan merasa malu. Xiao Qing Sui menutup mulutnya ketika dia tertawa, dan kemudian berkata, jangan panggil aku kakak senior, itu mengerikan. Tidak apa-apa memanggil saya Qing Sui. Qin Nan sedikit mencengangkan saat dia melihat senyumnya yang mekar, uh. Petik 2 Omong-omong, Qin Nan, Anda menyebutkan Anda memperoleh teknik khusus yang mampu menyembunyikan tingkat marsial spirit Anda, kan? Tanya Xiao Qing Sui. Ya, petik 2. Kalau begitu katakan padaku, apakah roh bela dirimu hanya kelas 8 huang peringkat? Atau apakah Anda menyembunyikan sesuatu? Mata cantik Xiao Qing Sui tampak berkilauan. Qin Nan terkejut, tetapi dengan cepat menjawab dengan tawa hampa, mengapa saya menyembunyikannya jika saya memiliki roh bela diri yang lebih kuat? Xiao Qing Sui akan membantah jawaban ini secara naluriah, tetapi akhirnya dia menganggupkan kepalanya tanpa melanjutkan topik pembicaraan, dengan perasaan menyesal di hatinya. Roh bela diri kelas 8 huang dinilai sangat kuat. Sudah jarang bagi Qin Nan untuk memiliki marsial spirit yang sangat bertingkat. Mengapa dia berpikir marsial spirit Qin Nan akan melampaui huang kelas 8? Itu jelas tidak mungkin. Meskipun begitu, apa yang Xiao Qing Sui tidak tahu adalah bahwa hanya dalam waktu beberapa napas, detak jantung Qin Nan telah dua kali lipat, dahinya berkeringat dingin yang baru. Qin Nan tidak berharap Xiao Qing Sui memiliki naluri yang tajam. Tidak ada keraguan bahwa potensi roh pertempuran surgawi telah melampaui pangkat huang kelas 8. Faktanya, pangkat huang kelas 8 hanyalah awal bagi roh pertempuran surgawi. Mengapa kamu berkeringat? Xiao Qing Sui melihat sekilas keringat di dahi Qin Nan, tetapi bukannya mengejar jawaban, dia berkata dengan nada serius, Qin Nan, ingat bahwa meskipun kamu memiliki kelas 8 huang peringkat martial spirit, Anda tidak harus penuh dengan diri sendiri di sekter roh mistik dan menjadi sombong. Anda harus fokus pada kultivasi, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Xiao Qing Sui ragu-ragu untuk sesaat, sebelum berkata dengan suara lembut, kamu harus tahu, tidak ada yang namanya batas, akan ada seseorang di luar sana yang lebih baik dari kamu. Sekter roh mistik hanyalah awal di benua Chang Lan ini. Petik 2. Qin Nan tertegun mendengar kata-kata ini, dia mengangguk dengan berat. Qin Nan tinggal di Klankin untuk hari lain, terlepas dari saran Qin Tian. Di pagi hari kedua, ia kemudian berangkat ke sekter roh mistik, bersama dengan Xiao Qing Sui dan Bai Heng. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika ia bersiap untuk meninggalkan kota Ling Sui. Di dinding kota berdiri Qin Tian, Tai San, dan para murid Klankin. Selain itu, banyak pembudidaya dari kota Ling Sui muncul dengan cepat seperti aliran yang mengalir dan berkumpul di sekitar Klankin. Hanya dalam setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ada lebih dari 10 ribu orang, yang tampak seperti dinding yang terbuat dari manusia ketika dilihat dari jauh. Semua orang dari kota Ling Sui datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Qin Nan tertegun di tempat kejadian, ayah. Petik 2. Qin Nan, para kultifator dari kota Ling Sui ini tidak dipanggil oleh saya, mereka datang secara sukarela untuk berharap Anda perjalanan yang aman. Teriak Qin Tian, wajahnya menunjukkan harga dirinya. Para pembudidaya kota Ling Sui di belakang Qin Tian semua bersemangat memandang Qin Nan, seolah-olah Qin Nan adalah raja mereka di pikiran mereka. Dalam benak mereka, Qin Nan tidak lagi sekadar jenius, dia adalah legenda sejati. Karena itu, mereka semua datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, berteriak terus-menerus. Tuan Muda Qin Nan, bon perjalanan. Haha, Tuan Muda Qin Nan, ingatlah untuk menjaga kami setelah Anda menjadi seorang kultifator yang kuat. Petik 2. Saya memberitahu putra saya bahwa Tuan Muda Qin Nan harus menjadi panutannya. Tuan Muda Qin Nan, kami menunggu Anda kembali. Petik 2. Petik 2. Qin Tian tampaknya dipengaruhi oleh emosi para pembudidaya kota Ling Sui saat dia melihat Qin Nan dari jauh, campuran kesedihan dari perpisahan dan beberapa perasaan rumit lainnya terasa di hatinya. Dia kemudian berteriak, Qin Nan, Anda harus ingat, Anda adalah putra Qin Tian. Masa depan Anda adalah menjadi juara. Karena itu, Anda tidak boleh menyerah, Anda tidak harus takut. Mengambil langkah pada satu waktu, Anda akan berjalan menuju kesuksesan Anda. Ketika dia menyaksikan apa yang terjadi di tembok kota, dan ketika dia mendengarkan kata-kata ayahnya dan orang-orang asing ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan perasaan puas. Qin Nan mengangguk, lalu berbalik dan mulai berjalan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Satu-satunya yang tersisa untuk dilihat adalah pandangan punggungnya saat dia melanjutkan dengan langkah tegas. Qin Nan tidak pandai mengekspresikan dirinya. Ini adalah satu-satunya cara dia mengungkapkan janjinya. Janjinya terhadap Qin Tian, menuju Qin Clan, dan juga terhadap orang-orang yang memiliki harapan tinggi terhadapnya. Bab 34 Langkah Mistik Sekter roh mistik terletak di utara kerajaan Sungai Luo. Kami akan tiba dalam waktu sekitar sembilan hari. Bai Hang berkata kepada Qin Nan, ketika mereka tiba di sebuah lembah setelah perjalanan satu hari. Sembilan hari, jika itu masalahnya, saya akan berkultivasi selama perjalanan. Qin Nan mengangguk dan melepaskan roh pertempuran surgawinya, yang mulai menyerap semua ki dari sekitarnya. Di sampingnya, Bai Hang menatapnya dengan tak percaya, dengan rasa iri muncul di benaknya, bersama dengan sedikit ketakutan. Arwah bela diri kelas 8 huang memang menakutkan. Xiao Qing Sui sedikit mengernyitkan alisnya, dan berkata dengan suaranya yang menyenangkan, Qin Nan, tidak ada gunanya berkultivasi seperti ini. Tidak masalah jika Anda berada di alam tempering tubuh, alam siantian, atau bahkan alam kaisar bela diri, selama Anda berkultivasi, Anda harus tenang setiap saat. Jika Anda berkultivasi saat berjalan, Anda akan mengerahkan ki yang baru saja Anda serap, karenanya, menghambat efek tempering tubuh. Petik 2 Itu masuk akal. Qin Nan diam-diam terkesan. Xiao Qing Sui memang mencapai rilem Marsial Kaisar dengan kultivasinya karena ia memiliki pengalaman besar dalam kultivasi. Tidak ada tanda-tanda perbaikan ketika dia mencoba berkultivasi sekarang setelah melepaskan roh pertempuran surgawinya, persis seperti yang dia katakan. Ketika aku mengamati pertarunganmu terakhir kali, sepertinya kamu belum belajar teknik gerakan apapun. Xiao Qing Sui mengeluarkan senyum yang menarik, yang mengejutkan Qin Nan dan Bai Hang langsung. Aku kebetulan memiliki buku keterampilan-keterampilan bela diri pamungkas di sini yang disebut, Delapan Langkah Mistik, di sini, ambil dan lihatlah. Petik 2 Keterampilan bela diri pamungkas. Qin Nan terkejut saat dia melihat buku keterampilan di depannya. Dia ragu-ragu karena dia tidak berharap Xiao Qing Sui begitu murah hati. Datang dan ambillah, tunggu apa lagi? Xiao Qing Sui menggerakkan matanya ke arah Qin Nan. Ketika dia melihat perilaku Xiao Qing Sui yang anggun seperti wanita itu, Qin Nan merasakan jantungnya berdetak kencang, dia kemudian harus memaksakan dirinya untuk tenang ketika dia mengulurkan tangannya untuk menerima buku keterampilan. Sementara itu, Qin Nan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membayar kembali perbuatan baik Xiao Qing Sui suatu hari. Belum lagi selama upacara rekrutmen murid sebelumnya, Xiao Qing Sui telah membantu untuk membantu Qin Nan, yang dianggap sampah dan melindungi klan Qin pada saat yang sama. Sekarang, dia telah memberinya buku keterampilan-keterampilan bela diri pamungkas, semua ini hanya dari keramahannya. Di sampingnya, Bai Heng tampaknya lebih iri padanya, lebih dari cukup bagi Qin Nan ini untuk memiliki bakat seperti itu, dia bahkan memenangkan hati Xiao Qing Sui. Seseorang harus tahu bahwa bahkan talenta top dari sekter roh mistik gagal untuk memenangkan hati Xiao Qing Sui. Nasib baik apa yang telah dijumpai Qin Nan ini? Sementara itu, Xiao Qing Sui melanjutkan, dan berkata, Qin Nan, ingat ini. Saat menghadapi lawan Anda dengan seni bela diri, ada dua aturan dasar, pertama adalah keterampilan ofensif, kedua adalah kecepatan. Sekarang setelah kamu menguasai tahap kesuksesan besar Wan dengan Sabre, kemampuan ofensifmu saat menghadapi lawan dengan basis kultivasi yang sama dianggap luar biasa. Karena itu, Anda harus fokus pada berlatih, langkah delapan mistik, ini untuk meningkatkan kecepatan Anda. Qin Nan terus mengangguk sambil mendengarkan saran, bahkan Bai Heng telah mengangkat telinganya juga. Itu adalah kesempatan berharga untuk menerima saran tentang kultivasi dari seorang kultivator rilem Marsial Emperor. Beberapa saat kemudian, ketiganya memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat di hutan kecil sehingga Qin Nan akan memiliki waktu untuk belajar langkah delapan mistik. Mari kita lihat sihir macam apa yang dimiliki oleh langkah delapan mistik ini. Qin Nan memegang buku keterampilan di tangannya dengan sepasang mata berapi-api yang berfokus padanya. Dia kemudian membalik halaman satu per satu dan mulai membacanya. Dia benar-benar kehilangan dirinya dalam proses, seolah-olah sedang mabuk dan mendapati dirinya berada di dunianya sendiri, terpisah dari kenyataan. Xiao Qingzui dan Bai Heng tertegun saat mereka melihat Qin Nan. Setelah ini, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Mata Xiao Qingzui berubah berapi-api dan melintas ketika dia berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Qin Nan akan begitu tertarik pada keterampilan bela diri. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memasuki dunianya sendiri dan mencapai status satu dengan pikiran, bahkan saya mengalami kesulitan untuk mencapai itu dalam waktu yang begitu singkat. Petik 2 Ketika dia mendengar ini, Bai Heng tidak merasa senang, tetapi dia tidak tahu alasan sebenarnya di balik ini. Mengapa Qin Nan ini begitu baik di daerah lain, setelah sudah memiliki kelas 8 kelas Huang Martial Spirit? Ditambah lagi dia harus menempatkan dirinya dalam posisi merendahkan di depan Qin Nan, yang selanjutnya membuatnya jengkel, meskipun dia tidak cukup berani untuk menunjukkannya di wajahnya. Aku harus membuat rencana untuk melepaskan kebencianku, aku adalah sesepuh luar dari sekter roh mistik, tidak mungkin aku membiarkan ini berlanjut. Bai Heng berpikir sendiri, matanya berputar, sebelum akhirnya memancarkan kilat saat dia memikirkan sesuatu. Bai Heng tersenyum sambil berkata, saya tidak tahu Suster Senior Xiao memiliki ucapan yang begitu tinggi terhadap saudara muda Qin Nan. Suster Senior Xiao, karena kita punya waktu luang, yang mungkin membosankan, mengapa kita tidak bertaruh. Petik 2 Taruhan Xiao Kingsui memberinya pandangan sekilas. Bai Heng menganggupkan kepalanya dan berkata, sekarang Junior Bruder Qin Nan sedang belajar 8 langkah mistis, mari bertaruh pada waktu dia harus menyelesaikan prosesnya, bagaimana dengan itu. Kami berdua akan membuat kerangka waktu secara terpisah, dan yang dengan jawaban terdekat adalah pemenangnya. Petik 2 Kata-kata itu membuat Xiao Kingsui sedikit tertarik, yang berkata, cukup menarik untuk bertaruh. Saya akan bertaruh 100 Pil Xiantian kemudian. Petik 2 100 Pil Xiantian Ekspresi Bai Heng sedikit berubah dari kata-kata ini. Pil Xiantian dan Pil Tempering Tubuh adalah sama. Jelas dari namanya bahwa itu adalah pil yang digunakan oleh para kultifator yang telah mencapai alam Xiantian untuk membantu dalam kultifasi mereka. Namun, Pil Xiantian relatif mahal. Nilai 1 Xiantian pil setara dengan 100 pil pengukur tubuh, dan biasanya itu kehabisan stok di pasar, tidak tersedia untuk diperdagangkan. Bahkan untuk Bai Heng, untuk memberikan 100 Xiantian pil adalah kerugian yang sangat besar. Baiklah, itu akan menjadi taruhan kita. Bai Heng menggertakkan giginya saat dia membuat keputusan dan berkata, aku akan menebak dulu. Jika saya mempelajari 8 langkah mistik ini, saya akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Namun, karena saudara muda Qin Nan memiliki martial spirit berperingkat 8 kelas huang, ditambah dia bisa masuk ke posisi 1 dengan pikiran, maka waktu yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Saya akan menebak satu hari. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Bai Heng tersenyum percaya diri. Alasan dia mau berkomitmen untuk bertaruh adalah dia bertemu dengan Genius Top yang memiliki martial spirit peringkat 8, dan mampu masuk ke posisi one with the main juga ketika dia belajar keterampilan bela diri. Dari pengalamannya, waktu yang dibutuhkan untuk Genius untuk menyelesaikan belajar keterampilan bela diri adalah waktu satu hari. Oleh karena itu, Bai Heng yakin untuk melakukan 100 pills Xiantian untuk taruhan. Ketika dia mendengar ini, Xiao Qingzui sedikit mengernyitkan alisnya. Dari perhitungan dalam benaknya, dia berharap itu akan memakan waktu sekitar satu hari juga. Namun, karena Bai Heng sudah menebak sehari, dia tidak diizinkan memiliki jawaban yang sama. Setelah mencapai realisasi seperti itu, Xiao Qingzui mengangkat kepalanya untuk melihat Kin Nan yang terbenam dalam proses pembelajaran. Dia memikirkan serangkaian peristiwa mengejutkan yang terjadi selama upacara rekrutmen murid, kemudian berkata, jika itu masalahnya, aku akan menebak 11 jam. Setelah mendengar ini, Bai Heng hampir melompat ke udara dalam kegembiraan. 11 jam untuk belajar keterampilan bela diri pamungkas. Bahkan seorang jenius dengan kelas 9 huang memeringkat martial spirit, ketika memasuki posisi, One with the mind akan membutuhkan 11 jam untuk mempelajari keterampilan bela diri terbaik. Bagaimana Kin Nan bisa dibandingkan dengan jenius berperingkat 9 kelas huang? Xiao Qingzui tahu semua ini, tetapi karena beberapa alasan dia tidak yakin, dia akhirnya percaya pada Kin Nan. Mari berharap Anda bisa membawa keajaiban. Xiao Qingzui berdoa di dalam hatinya, sambil memfokuskan matanya yang berkedip ke Kin Nan. Setelah itu, Xiao Qingzui dan Bai Heng duduk dan bermeditasi, dan membenamkan diri dalam kultivasi. Butuh waktu untuk menyelesaikan proses pembelajaran keterampilan bela diri. Waktu berlalu dengan lambat, tiba-tiba, pada tanda 5 jam, aura dipancarkan dari Kin Nan yang berada dalam posisi One with the mind. Xiao Qingzui dan Bai Heng segera merasakan aura, mereka membuka mata mereka dengan kaget. Mungkinkah, apakah Kin Nan belajar keterampilan bela diri hanya dalam waktu 5 jam? Setelah ini, aura dari Kin Nan cepat membusuk, dan suasananya tenang sekali lagi. Xiao Qingzui dan Bai Heng mengumpulkan pikiran mereka dan dengan ringan menggelengkan kepala mereka. 5 jam untuk menyelesaikan pembelajaran, 8 langkah mistis. Bahkan jenius kelas 10 uang kelas 10 tidak dapat melakukannya, bagaimana mungkin bagi Kin Nan? Meskipun begitu, Kin Nan bangkit dari tanah langsung dan menutup buku keterampilan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, keterampilan bela diri pamungkas yang luar biasa. Butuh waktu 5 jam untuk menguasai fondasinya. Hem, Qingzui, mengapa kalian berdua memiliki ekspresi seperti itu? Kin Nan ingin tahu, mengapa Xiao Qingzui dan Bai Heng memiliki ekspresi kaku di wajah mereka? Xiao Qingzui dan Bai Heng memiliki hati yang penuh kejutan. Apakah Kin Nan benar-benar melakukannya? Sesuatu yang bahkan huang kelas 10 yang jenius tidak bisa lakukan. Bai Heng memiliki pemikiran yang berbeda, terlepas dari keterkejutannya, hatinya dipenuhi dengan keluhan. Kin Nan telah selesai belajar, 8 langkah mistis dalam 5 jam, apakah itu berarti Xiao Qingzui telah memenangkan taruhan? Apa yang memicu Bai Heng lebih adalah bahwa Kin Nan tidak puas bahwa dia membutuhkan waktu 5 jam untuk mempelajari keterampilan martial ultimate. Apakah dia berpikir 5 jam untuk mempelajari keterampilan bela diri tertinggi itu terlalu banyak? Ketika dia memiliki pemikiran ini, Bai Heng hampir memaki-maki. Mengapa F asteriska ini Kin Nan sangat gila? Bab 35 Kecanduan Bela Diri Alami Lahir Xiao Qingzui menutupi senyumnya dengan tangannya dan berkata, Aku bertaruh dengan Bai Heng. Saya yakin Anda akan belajar keterampilan bela diri dalam 11 jam, dia bertaruh 24 jam. Taruhannya 100 pil siantian dan sepertinya saya menang. Petik 2 100 pil siantian Kin Nan mengerutkan alisnya. Dia tahu nilai pil siantian, tetapi dia belum pernah melihatnya. Yang mengejutkannya adalah pasak itu 100 pil siantian, pasak tinggi hanya untuk taruhan antara Xiao Qingzui dan Bai Heng. Suster senior Xiao, ini adalah pil Bai Heng yang suram mengambil stopless batu giok kecil yang berisi 100 pil siantian di dalamnya. Kin Nan segera meliriknya, pil siantian tampaknya 5 kali lebih kecil dari pil tubuh tempering. Mereka tampak seperti kristal kecil yang bening. Dia bisa tahu jumlah kipil-pil yang terkandung ini setidaknya 10 kali lebih banyak daripada pil pengukur tubuh. Terlepas dari itu, Kin Nan bisa merasakan kekuatan khusus yang tertutup dalam pil. Jika saya mengonsumsi 100 pil siantian, tingkat mana yang akan ditingkatkan untuk roh pertempuran surgawi? Tiba-tiba muncul pikiran untuk Kin Nan. Bai Heng, di sisi lain, merasa hatinya meneteskan darah. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya ketika dia melihat Kin Nan dan berkata, Kin Nan, kamu telah belajar langkah 8 mistis hanya dalam waktu 5 jam. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami? Saya pernah mendengar nama Mystical 8 Steps sebelumnya, tetapi saya belum menyaksikannya sendiri. Petik 2. Meskipun tidak ada yang salah dengan kata-katanya, jelas bahwa nadanya dipenuhi dengan keraguan. Kin Nan tersenyum lembut karena dia tidak punya niat untuk berdebat dengannya. Tubuhnya mulai bergerak. Tampaknya garis tubuhnya mulai berubah buram. Lokasinya akan berubah dengan setiap langkah yang diambilnya. Datanglah langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Setiap langkah memiliki perasaan mistis terhadapnya, dan langkah-langkah itu semua berbeda. Setiap langkah disertai oleh gelombang angin, seolah-olah Kin Nan berubah menjadi hantu, kilat, nyala api dikali sulit untuk menentukan lokasi yang tepat. Gerakan Kin Nan akhirnya berhenti di langkah ke-100, yang berakhir di lokasi awal, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Itu adalah 8 langkah mistik. Keterampilan bela diri melibatkan 100 potongan kaki yang berbeda yang tampaknya tidak berhubungan satu sama lain, tetapi sebenarnya ada koneksi yang tidak terdeteksi di antara mereka. Saat keterampilan ditingkatkan, jumlah langkah akan berkurang, hanya 8 langkah yang tersisa ketika seseorang telah menguasai keterampilan. Saat jumlah langkah menurun, kekuatan keterampilan bela diri meningkat. Ketika dia melihat ini, Bai Heng tanpa sadar menutup mulutnya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, Kin Nan tidak berencana untuk membiarkannya pergi, dengan pikiran yang tiba-tiba, dia tersenyum berkata, taruhan antara broter senior Bai Heng dan Kingsway cukup menarik. Apakah kakak senior Bai Heng tertarik untuk bertaruh dengan saya? Petik 2. Taruhan lain, Bai Heng sedikit terguncang, dan memiliki ekspresi yang sedikit mengerikan di wajahnya. Dia merasa jengkel dengan kata, taruhan, yang disebutkan. Iya nih, kata Kin Nan dengan tenang. Ada sembilan hari tersisa sampai kita mencapai sekter roh mistik, yang dapat saya manfaatkan dengan waktu untuk berlatih langkah 8 mistik. Taruhan kami adalah untuk melihat apakah saya bisa menguasai langkah 8 mistik ini dalam sembilan hari tersisa. Petik 2. Tidak hanya Bai Heng yang terkejut, bahkan Xiao Kingsway juga terkejut, yang mengatakan, Kin Nan, sembilan hari untuk menguasai langkah 8 mistik, apakah kamu sudah gila? Diketahui bahwa bahkan untuk kelas 10 jenius huang kelas 10, tidak mungkin untuk menguasai keterampilan bela diri utama dalam waktu kurang dari sebulan. Sekarang Kin Nan berani menggertak bahwa dia bisa menguasai langkah 8 mistik hanya dalam sembilan hari. Hahaha, setelah mendengar ini, Bai Heng mulai tertawa. Saudara Junior Kin, Anda tidak diragukan lagi adalah anak muda, begitu berani dan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jika Anda berkata begitu, saya akan bersedia untuk berpartisipasi dalam taruhan ini. Jika Junior Brother Kin tidak berhasil melakukannya dalam sembilan hari, Anda harus menyerahkan 100 pil siantian. Bagaimana itu terdengar? Setelah menyelesaikan kalimat ini, Bai Heng menatap Kin Nan dengan sepasang mata berapi-api, dia tidak bisa menunggu Kin Nan untuk menerima taruhan. Xiao King Sui sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, Bai Heng, hentikan omong kosong itu. Kin Nan, jangan setuju. Dalam pandangan Xiao King Sui, tidak ada peluang Kin Nan memenangkan taruhan. Dia akhirnya memberikan 100 pil siantian kepada Bai Heng secara gratis. King Sui, aku mengerti risiko taruhan. Saya tidak mencoba untuk menang, tetapi lebih untuk memberi diri saya tekanan. Kin Nan tersenyum lembut pada Xiao King Sui, lalu menoleh ke Bai Heng dan berkata, Saudara senior Bai Heng, saya tidak memiliki 100 pil siantian pada saya saat ini, mengapa sister Xiao King Sui tidak menjadi saksi kami, dan saya akan memberikannya kepada Anda beberapa waktu kemudian. Petik 2. Tentu saja tidak masalah. Bai Heng segera menganggupkan kepalanya, dia tidak khawatir Kin Nan akan mengingkari. Xiao King Sui menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa setelah dia melihat ekspresi tegas Kin Nan. Faktanya adalah, 100 pil siantian bukan masalah besar. Bagus. Kemudian, karena taruhan dikonfirmasi, saya tidak akan membuang waktu lagi dan saya akan berlatih. Kin Nan mengepalkan kedua tangannya, lalu maju ke depan dengan langkah 8 mistik secara bertahap. Sama seperti sebelumnya, Kin Nan telah jatuh ke posisi, satu dengan pikiran. Lingkungannya tidak lagi relevan baginya, 8 langkah mistik adalah satu-satunya hal yang dia pedulikan. Meskipun begitu, Bai Hang sama sekali tidak khawatir setelah melihat ini, sebenarnya, dia sangat bersemangat. Bahkan super jenius dengan kelas 10 huang peringkat Marsial Spirit tidak akan mampu mencapai tahap sukses yang lebih besar dari keterampilan Marsial Ultimate dalam waktu satu bulan. Bahkan jika Anda Kin Nan sangat berbakat, Anda tidak akan bisa menguasainya dalam sembilan hari, kan? Meskipun Bai Hang masih curiga pada awalnya, di mana Kin Nan mendapatkan kepercayaannya untuk datang dengan taruhan gila. Namun, keraguannya segera dihilangkan, tidak peduli seberapa luar biasanya Anda, Anda harus mematuhi prinsip-prinsip alam, bukan? Oleh karena itu, dalam pikiran Bai Hang, dia menganggap kemenangan sebagai taruhannya. Sekarang dengan pikiran bahwa Kin Nan akan berutang 100 pil siantian kepadanya, Bai Hang tidak lagi menatapnya dengan mata penuh kecemburuan, dia mulai mengaguminya. Ketiganya melanjutkan perjalanan mereka, dengan Kin Nan berlatih keterampilan bela diri pada saat yang sama. Cara Kin Nan membenamkan dirinya dalam latihannya sekali lagi mengejutkan Xiao Qing Sui dan Bai Hang. Kin Nan mengulangi tindakan yang sama berulang-ulang seperti boneka tanpa rasa lelah, tidak ada tanda-tanda dia berhenti. Xiao Qing Sui dan Bai Hang telah memperhatikan bahwa seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan, tetapi dia tidak punya niat untuk berhenti. Orang ini seperti orang gila, yang akan terus berjalan begitu dia mulai melakukan sesuatu. Sehari sudah terburu-buru, segera malam hari, langit dipenuhi dengan bintang-bintang mengkilap dan lembah itu menjadi sunyi. Delapan langkah mistis Kin Nan telah mencapai sembilan puluh langkah dalam waktu sehari. Meskipun begitu, itu masih merupakan perjalanan panjang dari menguasai delapan langkah mistis. Tiba-tiba, tubuh Kin Nan, yang menjalankan keterampilan bela diri terus-menerus, akhirnya berhenti. Ketika dia melihat ini, Bai Hang dipenuhi dengan sukacita, dan berkata sambil tertawa, Saudara Kin Nan, tidak perlu berusaha keras. Dengan basis kultivasi Anda saat ini hanya pada lapisan kelima di alam tempering tubuh, Anda masih perlu bermeditasi di malam hari. Bahkan saya tidak dapat terus berjalan sepanjang hari, tidak mungkin kecuali Anda telah mencapai Rilem Martial Emperor. Petik 2. Xiao Qing Sui mengangguk dan berkata dengan suara lembut, Bai Hang benar. Kin Nan, datang dan istirahat sebentar. Petik 2. Meskipun dia mengagumi tekad Kin Nan dalam berlatih, dia tidak ingin Kin Nan berlatih tanpa istirahat. Jika dia melanjutkan sepanjang hari, itu akan berdampak negatif pada tubuh Kin Nan, yang bisa menghambat pertumbuhannya di masa depan. Kin Nan berdiri di depan mereka tanpa bergerak, seolah-olah dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun dari keduanya. Ekspresi Bai Hang berubah dalam sekejap, dia kemudian bergegas menuju Kin Nan. Jika sesuatu terjadi pada Kin Nan saat dia berlatih keterampilan bela diri ini, Bai Hang akan menjadi orang pertama yang disalahkan karena taruhan. Xiao Qing Sui juga muncul di sampingnya. Namun, ketika keduanya tiba sebelum Kin Nan, ekspresi kaget muncul di wajah mereka lagi. Sepertinya Kin Nan memejamkan mata sambil bernapas dalam pola yang teratur, seluruh tubuhnya rileks, persis seperti seseorang yang tertidur. Terlepas dari itu, apa yang mengejutkan mereka adalah bahwa Kin Nan bergumam seperti sedang berbicara dalam tidurnya, delapan langkah mistik, langkah-langkah mendalam, dengan setiap langkah memiliki definisi mereka sendiri. Memahami definisi-definisi ini akan memungkinkan langkah-langkah untuk digabungkan dan digabungkan. Saat Kin Nan terus bergumam, tubuhnya mulai bergerak perlahan, dia mulai mengeksekusi mystical eight steps. Xiao Qing Sui dan Bai Hang menarik nafas dalam pada saat bersamaan. Apakah ini Kin Nan masih berlatih bahkan dalam tidurnya? Sementara keduanya kaget, tindakan Kin Nan semakin cepat, dengan langkah-langkah menghasilkan hembusan angin. Kadang-kadang, di lembah gelap di bawah langit malam yang penuh bintang-bintang, tubuhnya melayang seperti awan asap, atau datang membanjir seperti lautan api, auranya berubah terus-menerus. Xiao Qing Sui berkata ketika dia pulih dari keterkejutan, saya akhirnya mengerti mengapa Kin Nan memiliki bakat dalam mempelajari keterampilan bela diri. Dikatakan bahwa ada orang yang dilahirkan untuk belajar keterampilan bela diri. Sementara orang-orang ini berlatih, mereka tidak khawatir tentang makanan, tidur, atau bahkan jika kiamat datang. Orang-orang ini dikenal sebagai Marsial Adix. Saya diberitahu bahwa di sekter roh mistik, ada senior yang kuat yang merupakan pecandu Marsial, tetapi itu belum dapat dibuktikan. Saya tidak pernah berharap untuk melihat Marsial Adix sendiri di sini hari ini. Petik 2 Setelah mengatakan ini, tatapannya tertuju ke punggung Kinnan dengan sepasang mata yang berkedip. Tubuh Kinnan terus berkedip ke tempat yang berbeda, sampai ia bergabung dan menjadi satu dengan kegelapan lembah dan langit malam. Bab 36 Cobaan Keserbagunaan Waktu berlalu tanpa ada yang memperhatikan, 8 hari hilang dalam sekejap mata. Dalam 8 hari ini, Kinnan tetap dalam kondisi pengulangan yang gila bahkan selama waktu makan, tidur, del. Selama periode itu, Kinnan hanya terbangun satu kali. Kali ini tubuh Kinnan tidak bisa lagi berlatih karena kelelahan yang ekstrim dan pingsan. Namun, jeda itu berlangsung tidak lebih dari waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Akibatnya, 8 langkah mistis Kinnan telah meningkat menjadi 30 langkah. Ketika dia mengeksekusinya, rasanya seolah dia telah berubah menjadi embusan angin kencang yang menyapu sekeliling, membuat posisinya tidak terdeteksi. Orang-orang akan terdiam jika menyaksikan kecepatannya yang luar biasa. Karena Kinnan terlahir sebagai Marsial Edik, alami, Bai Hang dipaksa menjadi gelisah dalam 8 hari ini, dia khawatir bahwa Kinnan akan secara tidak sengaja mencapai tahap kesuksesan besar dari 8 langkah mistik. Oleh karena itu, hanya hari ini Bai Hang akhirnya merasa lega, senyum muncul di wajahnya. Tidak mungkin bagi Anda untuk meningkatkan dari 30 langkah menjadi 8 langkah dalam waktu sehari, bukan. Selain itu, ketika mempraktikkan keterampilan bela diri tertinggi, tahap pelatihan selanjutnya akan lebih sulit. Tidak mungkin untuk meningkatkan tanpa berlatih terus-menerus selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam pikiran Bai Hang, dia menganggap Kinnan pasti akan kehilangan taruhan kali ini. Adapun Xiao Qingzui, tidak masalah jika Kinnan menang atau kalah taruhan. Xiao Qingzui menemukan pandangannya terfokus pada Kinnan, sementara dia membenamkan dirinya dalam latihan selama 8 hari ini, untuk alasan yang tidak diketahui. Dia tertarik pada persona unik yang dipancarkan Kinnan sejak dia jatuh ke trans, gila, saat ini. Kinnan, yang bergerak di sekitar berlatih keterampilan bela diri di depan, tiba-tiba berhenti. Dia bernapas berat, tubuhnya dipenuhi keringat, dia tampak sangat lelah, tetapi matanya masih berkedip karena kegembiraan ketika dia bertanya, hari apa hari ini? Di mana kita sekarang? Dengan sikap yang sangat baik, Bai Hang berkata sambil tertawa, hari ini adalah hari ke-8. Kami tidak jauh dari sekter roh mistik. Kami akan tiba di sana sekitar senja besok. Petik 2. Ini sudah hari ke-8, Kinnan mengeluarkan ekspresi terkejut dan berkata, rasanya hanya sesaat. Petik 2. Xiao Qingzui tertawa kecil, lalu membentak, kamu menjadi gila ketika mulai berlatih. Bagaimana Anda tahu berapa banyak waktu telah berlalu? Uh, Kinnan terdiam, tidak tahu bagaimana menghadapi sikap sopan yang ditampilkan oleh Xiao Qingzui. Adalah Bai Hang di samping mereka yang memikirkan sesuatu, dan tersenyum berkata, Saudara Kinnan, mungkin kita harus berhenti berlatih untuk hari itu. Kita harus istirahat dengan baik malam ini karena kita akan tiba di sekter roh mistik besok. Untuk saham 100 pil siantian, Anda bisa memberi saya 50 saja. Petik 2. Alasan Bai Hang mengatakan ini adalah karena dengan Kinnan lahir sebagai Marsial Edik, alami selain memiliki kelas 8 Marsial Spirit peringkat Huang, itu tidak ideal untuk menjadi musuh bersamanya, karenanya, dia memutuskan untuk mengurangi taruhannya. Sampai 50 pil siantian. Sampai batas tertentu, Bai Hang sangat bangga pada dirinya sendiri setelah menyelesaikan kalimat ini. Mengurangi taruhan menjadi 50 pil siantian begitu saja, bahkan jika Anda memiliki pikiran, Anda tidak akan terus membenci saya, kan Kinnan? Ketika dia mendengar ini, Kinnan tersenyum lembut dan berkata, Saudara Bai Hang, saya tidak setuju dengan pernyataan Anda. Apakah Anda menyeratkan bahwa saya akan kehilangan taruhan dengan pasti? Bai Hang langsung terpana, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan pada saat ini, Anda, Kinnan, masih berpikir bahwa Anda tidak akan kehilangan. Meskipun Bai Hang takut pada Kinnan, dia tidak merasa senang saat ini, tetapi dia memaksakan tawa dan berkata, jika Broter Kinnan tidak berpikir Anda telah kehilangan, jangan ragu untuk terus berlatih. Saya belum pernah melihat seseorang mencapai tahap sukses lebih besar dari keterampilan bela diri tertinggi dalam 9 hari. Kata-kata itu diisi dengan nada sarkastik tersembunyi. Kinnan tidak marah, tetapi berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Jika itu masalahnya, saya akan memastikan Broter Bai Hang dapat belajar sesuatu yang baru hari ini. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Kinnan menutup matanya dan sekali lagi memasuki keadaan One with the mind dalam waktu kurang dari 5 nafas. Tubuhnya mulai bergerak karena eksekusi 8 langkah mistik. Setelah melihat ini, wajah Bai Hang berubah kusam dengan seringai dingin. Saya memberi Anda rasa hormat saya, tetapi Anda menolaknya. Dia ingin melihat bagaimana Kinnan berencana untuk mengajarinya sesuatu. Namun, pada saat berikutnya, seringai Bai Hang hilang, Xiao Qing Sui, yang tidak jauh dari sana, matanya yang menarik juga terbuka lebar. Di belakang Kinnan, yang terbenam dalam kondisi, gila, nya, roh bela diri yang besar berdiri di udara, seperti seorang kaisar yang mendominasi memandang ke bawah di sekelilingnya. Apakah Kinnan melepaskan roh martialnya? Apa niatnya melakukannya? Sebuah jawaban segera datang ke Bai Hang dan Xiao Qing Sui te detik berikutnya. Setelah roh pertempuran surgawi bangkit, aura yang dipancarkan dari Kinnan tiba-tiba berubah, itu memiliki perasaan mistis. Dalam waktu kurang dari waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, kecepatannya telah dua kali lipat. Karena Bai Hang dan Xiao Qing Sui memiliki indera yang tajam, mereka segera melihat peningkatan pada langkah delapan mistis Kinnan yang dikurangi menjadi 25 langkah. Apa, apa yang terjadi? Pikiran Bai Hang menjadi kosong. Dia tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Tidak hanya Bai Hang tidak bisa mengerti, Xiao Qing Sui juga mengerutkan alisnya dengan bingung. Seiring waktu berlalu dengan cepat, setelah melepaskan roh pertempuran surgawi, Kinnan merasa pemahamannya telah berlipat ganda beberapa kali. Sebagian besar keraguan dia sebelumnya hilang dalam sekejap itu. Selain itu, rahasia delapan langkah mistis muncul dalam benaknya, seolah-olah dia sudah sepenuhnya memahami keterampilan bela diri. Akhirnya, tubuh Kinnan berhenti, ketika sebuah ekspresi tercerahkan menunjukkan di wajahnya dan rasa sukacita muncul di hatinya. Itu dia, itu dia. Saya mengerti sekarang, rahasia untuk delapan langkah mistis adalah menggabungkan karya seratus kaki menjadi delapan langkah. Delapan langkah ini bertanggung jawab atas delapan arah yang berbeda. Setiap arah memiliki langkahnya sendiri. Pada saat itu, Kinnan telah sepenuhnya menemukan rahasia delapan langkah mistis. Tubuhnya langsung melompat ke depan, mengubah gerakannya dengan cepat di antara delapan arah yang berbeda. Bukan hanya dia sangat cepat, dia juga bergerak seperti hantu, sulit untuk memprediksi pergerakannya dan mengidentifikasi lokasinya. Delapan langkah mistis dikuasai sepenuhnya. Hahaha. Kinnan tertawa keras dan berhenti. Dia melihat ke arah Bai Heng dan berkata, bagaimana itu? Brother Bai Heng, sudahkah saya mengajari Anda sesuatu yang baru hari ini? Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Bai Heng, yang tidak jauh, akhirnya mengumpulkan pikirannya dari keterkejutan. Namun, matanya masih menganggap Kinnan sebagai dewa. Apakah Kinnan benar-benar melakukannya? Bahkan seorang jenius super dengan peringkat 10 kelas huang roh marsial tidak akan mampu menguasai keterampilan marsial ultimate dalam 9 hari. Tapi Kinnan telah melakukannya. Monster macam apa orang ini? Xiao King Sui merasakan hal yang sama, kecuali dia tidak gila seperti Bai Heng, dia dengan cepat pulih dari keterkejutan, dan bertanya langsung, Kinnan, mengapa ini terjadi? Kenapa pemahamanmu meroket setelah melepaskan roh martialmu? Petik 2. Itu karena roh bela diri saya membantu saya menguasai keterampilan bela diri. Kinnan tersenyum lembut. Faktanya adalah, pada awalnya, Kinnan memiliki keraguan yang sama, dia tidak yakin apakah ini masalahnya. Namun, ketika dia membaca catatan Taishan tentang pengalaman yang membantunya menguasai, One with the Sword, dengan mudah, dia telah mencapai kesimpulan. Jika bukan karena roh pertempuran surgawi, bagaimana pemahamannya meningkat begitu cepat? Saya melihat, Xiao King Sui menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan nada serius, Kemampuan martial spirit ini luar biasa. Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari keterampilan bela diri. Dengan bakat Anda dan keterampilan martial yang cukup, tidak akan mustahil bagi Anda untuk menemukan beberapa keterampilan martial yang kuat sendiri. Petik 2. Kinnan mengangkat kepalanya sedikit. Dia jelas tahu ini, bahkan tanpa pengingat Xiao King Sui. Sejak dia masih muda, dia memiliki hasrat yang luar biasa untuk keterampilan martial. Bahkan sebelum membangunkan martial spiritnya, dia telah menemukan skill sabre. Namun, karena dia belum membangkitkan roh bela diri dan kultifasinya masih lemah, keterampilannya tidak kuat. Beberapa saat kemudian, Kinnan menatap Bai Heng, yang masih sok, dan tersenyum berkata, Saudara Bai Heng, maaf saya tidak memberi tahu Anda tentang martial spirit saya, yang memungkinkan saya mengambil keuntungan dari Anda. Karena itu, Anda hanya perlu memberi saya 50 dari 100 pil siantian. Petik 2. Pada saat ini, Bai Heng telah pulih, tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak terduga setelahnya. Kepala Bai Heng bergetar seperti ombak bergulir dan berkata langsung, tidak. Tolong tidak, tidak, tidak. Saya harus memberikan 100 pil siantian. Tidak, tidak, tidak. Aku akan memberikan 200 pil siantian. 200. Petik 2. Kinnan dan Xiao Qingzue tertegun setelah mereka mendengar kata-kata ini. Apa yang salah dengan Bai Heng ini? Mengapa dia memberi lebih banyak pil siantian? Sedikit yang mereka tahu, Bai Heng sepenuhnya yakin untuk tunduk kepada Kinnan. Dalam pola pikir Bai Heng saat ini, dia tidak peduli lagi kehilangannya. Hanya ada satu pemikiran dalam benaknya, untuk menghindari menentang Kinnan dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti ia akan menjadi budak atau bawahannya, segala sesuatu lebih baik daripada menjadi musuhnya. Dengan kata lain, Kinnan telah menjadi orang yang paling dihormati di benak Bai Heng, dengan sedikit rasa takut. Itu tidak perlu. Kinnan melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, 50 pil siantian akan melakukannya. Ini banyak bagi saya bahkan jika itu hanya 50 dari mereka. Petik 2. Bai Heng mengangguk seperti cewek yang mematuk tanah, dan segera menyerahkan pil dan berkata, ya, ya, ya. Kehendak Tuan Muda Kinnan adalah kehendak saya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Bai Heng awalnya menyebut Kinnan, sampah limbah, yang kemudian berubah menjadi Saudara Kinnan, Tuan Kinnan, dan sekarang menjadi Tuan Muda Kinnan. Memegang kendipil siantian dan merasakan jumlah kiterlampir di dalamnya, Kinnan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saat itu, Xiao King Sui tiba-tiba berkata, Kinnan, Anda tidak mengecewakan saya. Anda pasti akan mendapatkan peringkat yang bagus di Trial of Versatility yang akan datang. Trial of Versatility Wajah Kinnan dipenuhi dengan keraguan. Bai Heng langsung menyela dan berkata, Tuan Muda Kinnan, Trial of Versatility adalah cobaan antara murid yang baru direkrut dari Sekte Roh Mistik. Persidangan berfokus pada mengamati temperamen dan bakat para murid. Itu diadakan setiap 3 tahun sebelumnya. Namun, karena kami merekrut murid setiap 2 tahun, sekarang diadakan setiap 2 tahun. Petik 2. Hadiah dari Trial of Versatility sangat bermanfaat. Xiao King Sui menambahkan, Saya mengerti, Kinnan tersenyum dan berkata, Jika begitu, saya akan tertarik untuk melihat jenis jenius seperti apa yang direkrut Sekte Roh Mistik kali ini. Petik 2. Setelah mengatakan ini, mata Kinnan dipenuhi dengan keinginan dan keinginan untuk bertempur. Hanya yang berbakat direkrut sebagai murid dari Sekte Roh Mistik. Siapa yang akan menjadi yang kuat dan yang lemah ketika para jenius berkumpul di persidangan. Untuk perjalanan yang tersisa, ketiganya tidak lagi berencana untuk membuang waktu lagi. Saat senja hari kedua tiba, Kinnan akhirnya menginjakan kakinya ke Mistik Spirit Sek. Bab 37 Bab 37 Pertemuan Para Jenius Sekte Roh Mistik terletak di utara kerajaan Sungai Luo, menggunakan gunung Tian Feng sebagai fondasi untuk membangun pintu masuknya. Kinnan saat ini berdiri di kaki gunung Tian Feng. Di depannya berdiri sebuah pintu besar berbentuk lengkung setinggi sekitar 50 meter. Di belakang pintu, beberapa jalur-jalur hijau yang terbuat dari batu bendera mengarah ke puncak gunung. Di atas puncak gunung yang tinggi, di antara kabut, ada sebuah istana besar berwarna merah menyala yang hanya samar-samar terlihat, menyebabkan seseorang merasa kecil di depannya. Ini adalah Sekte Roh Mistik, salah satu dari empat sekte besar kerajaan Sungai Luo, mimpi tanah suci bagi anak-anak muda yang tak terhitung jumlahnya di dalam kerajaan. Sebagai Kinnan memiliki hati yang kuat untuk mengejar seni bela diri karena roh pertempuran surgawi, ia mulai merasa bersemangat di kaki Sekte Roh Mistik. Setelah memasuki Sekte Roh Mistik, dia akan mulai tahu lebih banyak tentang dunia dan melangkah ke tahap yang lebih besar. Setelah memasuki Sekte Roh Mistik, dia akan bertemu semua jenis jenius yang berbeda dan bersaing dengan mereka dalam pertempuran. Ayo pergi! Para murid baru dari seluruh pasti telah berkumpul di sini di Sekte Roh Mistik sekarang. Xiao Kingsui berkata sambil menutupi senyumnya dengan tangannya, matanya berkedip-kedip. Tidak ada yang akan menduga bahwa kecantikan peringkat teratas dari Mistik Spirit Sek, yang juga salah satu jenius top, menantikan untuk melihat apa jenis drama Kinnan akan menyebabkan setelah ia bergabung dengan Mistik Spirit Sek. Kinnan sedikit mengangkat kepalanya dan melangkah melewati pintu masuk besar saat dia mengikuti di belakang Xiao Kingsui. Mereka melanjutkan ke atas mengikuti jalur berkelok-kelok. Dalam perjalanan, Bai Heng Buru-Buru menjelaskan, Tuan Muda Kinnan, murid-murid dari Sekte Roh Mistik diklasifikasikan menjadi murid luar, dalam, dan inti. Setiap murid baru yang baru bergabung dengan Sekte diklasifikasikan sebagai murid luar, terlepas dari tingkat Marsial Spirit mereka. Mereka dipromosikan setelah budidaya mereka meningkat. Orang-orang di bawah Kerajaan Marsial Kaisar adalah murid luar, dan mereka di atas, batin. Adapun para siswa inti, kehadiran mereka sangat berperingkat dalam Sekte Roh Mistik, saya tidak punya informasi tentang mereka kecuali otoritas mereka lebih lemah daripada yang lebih tua. Petik 2. Kinnai mengangguk ringan, tetapi dalam benaknya, dia terkejut. Ini memang salah satu dari empat klan teratas Kerajaan Sungai Luo, kita harus mencapai tingkat Kaisar Bela Diri untuk dipromosikan menjadi murid batin belaka. Jika itu masalahnya, seberapa kuat murid inti itu? Bai Heng terus menjelaskan, murid luar tinggal di wilayah luar. Murid batin ia diizinkan untuk mengembangkan gua-gua mereka sendiri sebagai rumah. Selain itu, Sekte Roh Mistik memiliki beberapa ruang utama, yaitu, Aula Pemimpin Sekte, Hall of Fame, Hall of Disipline, Perpustakaan Keterampilan, Gudang Harta Karun, Gudang Harta Karun, dan Hall of Life and Deat. Fungsi Aula ini sebagian besar dapat ditentukan dari namanya, kecuali untuk Hall of Life and Deat, yang agak istimewa. Petik 2. Hem, Kinnan sedikit tertarik. Ekspresi rumid muncul di mata Bai Heng saat dia berkata, pertikaian dilarang di Sekte Roh Mistik. Mereka yang melanggar aturan ini diasingkan tanpa kecuali. Dengan demikian, tujuan dari Aula Kehidupan dan Kematian ini adalah untuk menyelesaikan konflik di antara para murid. Namun, begitu keduanya memasuki Hall of Life and Deat, tidak ada lagi batasan pada hidup mereka, pertarungan hanya akan berakhir begitu seseorang terbunuh. Jika bukan karena ini, mereka harus menghadapi hukuman sesuai dengan aturan Sekte. Petik 2. Tidak ada batasan pada hidup mereka, dan salah satu dari mereka harus mati. Kinnan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah menyangka balai hidup dan mati ini begitu kejam, salah satu dari keduanya harus mati saat memasukinya. Selain itu, ada 10 aturan penting dalam Sekte Roh Mistik. Aturan pertama adalah tidak ada pertikaian, seperti yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua adalah, tidak ada pengkhianatan yang diizinkan. Yang ketiga adalah, dengan penjelasan Bai Heng di sepanjang perjalanan, Kinnan sekarang bisa agak mengerti bagaimana Sekte Roh Mistik beroperasi. Sementara itu, mereka tiba di puncak gunung. Dojo outdoor yang luas muncul di depan Kinnan. Seluruh Dojo terbuat dari batu giyok putih, yang membuatnya tampak seperti es batu besar. Di bawah Dojo, rasanya seperti ada formasi aktif besar, yang menyebabkan kidi Dojo menjadi beberapa kali lebih banyak. Pada saat ini, Dojo giyok putih yang besar dipenuhi orang, diperkirakan beberapa ratus setidaknya. Kinnan secara naluriah melihat kerumunan, beberapa dari mereka mengenakan pakaian mewah, sementara yang lain mengenakan pakaian sederhana, beberapa memiliki gaya busana yang agak aneh. Mereka semua tampak muda, tapi hal yang paling menarik bagi Kinnan adalah aura kuat yang dipancarkan dari mereka semua. Kinnan telah memperhatikan bahwa basis budidaya terlemah di antara kerumunan adalah alam tempering tubuh lapisan keempat, sedangkan yang terkuat bahkan telah mencapai alam tempering tubuh lapisan ke-sepuluh. Ini adalah murid yang baru direkrut tahun ini. Bai Heng menurunkan suaranya, alih-alih menatap kerumunan anak muda dengan kesombongan, sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya. Ketika dia mendengar ini, hati Kinnan berdetak kencang saat dia diam-diam menghirup tajam. Sekte roh mistik yang menjadi salah satu dari empat sekte teratas bukanlah lelucon sama sekali, semua murid baru ini sangat berbakat. Bai Heng, ini akan sejauh kamu menemani kami. Xiao Qingzui berkata. Bai Heng menganggupkan kepalanya, tanpa menunjukkan tanda-tanda marah. Dia memberi Kinnan busur hormat dan berjalan cepat, menghilang ke istana di belakang dojo giyok putih. Xiao Qingzui melunakkan nadanya, Kinnan, aku akan menemanimu di sini. Nantinya, seorang penatua akan berada di sini untuk mengumumkan dimulainya percobaan keserbagunaan. Pastikan Anda tidak memiliki konflik dengan siapapun, biarkan saya menanganinya. Petik 2. Kinnan menganggup dan berjalan menuju kerumunan ratusan murid muda, bersama dengan Xiao Qingzui. Pada saat yang sama, sekelompok murid muda memperhatikan pendekatan mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Tentu saja, garis pandang mereka tertarik oleh Xiao Qingzui, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, mereka mengumpulkan pikiran mereka dan memperhatikan Kinnan yang berdiri di samping Xiao Qingzui. Ekspresi yang rumit seperti keraguan, penghinaan, cemohan, keingintahuan, dan kebanggaan bisa terlihat di mata mereka ketika mereka mulai bergosip satu sama lain. Siapa pemuda ini? Kenapa dia ditemani dengan keindahan seperti itu? Apa? Apakah kamu bodoh? Ini adalah suster senior kita yang bernama Xiao Qingzui, seorang murid batiniyah. Tidak hanya dia dikenal sebagai kecantikan nomor satu dari mistik spirit sek, tetapi dia juga memiliki kelas delapan martial spirit peringkat huang. Petik 2 Apa? Wanita ini memiliki kelas delapan tingkat huang martial spirit. Ya dewa, tidak hanya gadis ini cantik, tetapi dia juga memiliki roh bela diri yang kuat. Tidak heran dia adalah kecantikan teratas dari sekte roh mistik kami. He he, mulai hari ini dan seterusnya, sister Xiao akan menjadi gadis impianku. Petik 2 Di antara ratusan murid baru ini, semua orang selain beberapa tertarik oleh Xiao Qingzui. Bagaimana mungkin mereka tidak tertarik pada wanita yang kuat dan cantik pada saat bersamaan? Qin Nan tidak terganggu olehnya. Sebaliknya, dia lebih suka situasi tetap seperti ini, sehingga dia bisa memeriksa para murid ketika perhatian mereka terfokus pada Xiao Qingzui. Setelah periode pengamatan, ekspresi berat muncul di wajah Qin Nan. Dengan penilaiannya, ada 43 orang yang perlu dia awasi. 43 orang ini tidak ragu mencapai lapisan ke-6 atau di atas rilem tubuh tempering. Selain itu, Qin Nan bisa merasakan bahaya dari orang-orang ini, mungkin karena mereka memiliki banyak pengalaman membunuh. Yang sedang berkata, meskipun ke-43 murid ini memiliki basis kultivasi yang tinggi, nilai martial spirit mereka tidak lebih tinggi dari Qin Nan. Alasan dibalik ini adalah bahwa Sekter Roh Mistik telah mengubah periode merekrut murid dari setiap 3 tahun menjadi setiap 2 tahun. Setelah kalah dengan super jenius dari uji coba sebelumnya, para kandidat berbakat yang didiskualifikasi akan menggunakan periode di antara uji coba untuk meningkatkan diri, seperti halnya Fang Rulong dari kota Ling Sui. Jika Qin Nan tidak memaksanya untuk kehilangan kultivasinya, dalam waktu 2 tahun, basis kultivasinya akan meningkat ke tingkat tertentu. Ketika waktu itu tiba dan tidak ada jenius lain dari kota Ling Sui yang bisa melampaui Fang Rulong, maka Fang Rulong akan menjadi jenius top kota Ling Sui, dan akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekter Roh Mistik. Pada saat ini, suara tiba-tiba, sedikit fasik terdengar, yo, aku hanya menebak siapa yang menarik perhatian semua murid di sini, dan tampaknya Xiao yang cantik. Cek tes, mengapa Xiao cantik di sini menjaga perusahaan Lady Boy, alih-alih menghabiskan waktu bersama Mer. Oh Yang. Bab 38. Bab 38 Aula Kehidupan dan Kematian. Suara dingin itu segera menarik perhatian setiap murid. Siapa yang berani mengejek gadis impian mereka? Qin Nan, yang awalnya mengamati para murid, matanya menjadi dingin ketika mendengar kata-kata itu, dia berbalik ke arah orang itu. Berdiri di depan Xiao Qing Sui adalah seorang pria muda dengan penampilan yang sangat feminin. Pria muda itu mengenakan pakaian gelap yang menyebabkan sosok kurusnya terlihat lebih kurus, seperti tengkorak, membuat semua orang merasa jengkel ketika mereka memandangnya. Meskipun begitu, setiap murid, termasuk Qin Nan, merasakan kekuatan yang kuat yang dipancarkan dari pria muda yang feminin. Kekuatan ini setara dengan milik Xiao Qing Sui, menunjukkan bahwa ia telah mencapai rilem Martial Emperor. Ketika para murid menyadari bahwa pria muda yang feminin ini bukan orang biasa, mereka segera menyembunyikan rasa jijik mereka dan berdiri di samping untuk mengamati situasi sebagai penonton. Pada saat yang sama, Xiao Qing Sui mengerutkan alisnya, dan tanpa menyembunyikan rasa jijiknya terhadap pria itu, berkata, Molly, kamu penguntit yang menjengkelkan, berhentilah omong kosongmu. Petik 2. Penguntit, Molly mengeluarkan seringai jahat, dan berkata, ya, aku penguntit. Siapa yang menyuruhmu untuk menolakku sebelumnya? Apakah Anda masih menolak saya jika saya memiliki bakat dan latar belakang seperti Tuan? Oh yang, ah, Miss Xiao Qing Sui, hari ini aku, Molly, memberitahumu, jika kamu mau menemaniku, aku akan berhenti mengganggu kamu. Jika tidak, tidak ada yang mengira Molly begitu sombong, mengatakan kata-kata tidak sopan dan berani di depan umum. Ekspresi dingin muncul di wajah Xiao Qing Sui, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh, kencing. Kencing, Molly tidak peduli dengan niat pembunuhannya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan ekspresi penuh sementara dia menatap tanpa takut pada tubuh Xiao Qing Sui, saya dengan senang hati akan melakukannya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu? Namun, kali ini, sebelum Molly bisa menyelesaikan kalimatnya, suara tenang menyela, Molly, bukan. Aku belum pernah melihat pria yang tak tahu malu seperti kamu. Saya telah belajar sesuatu yang baru setelah bertemu dengan Anda hari ini. Petik 2. Yang berbicara tidak lain adalah Qin Nan. Qin Nan berdiri tanpa ragu-ragu, meskipun dia tahu bahwa Molly ini memiliki latar belakang, dia masih memilih untuk ikut campur. Dalam pandangan Qin Nan, Xiao Qing Sui adalah temannya, yang telah membantunya beberapa kali. Karena itu, Qin Nan tidak akan menjadi penonton ketika Xiao Qing Sui diejek di depan orang banyak. Bahkan jika basis budidayanya saat ini hanyalah alam tempering lapisan kelima. Setelah mendengar ini, Molly wajahnya menjadi kusam. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh seperti bentuk naga melonjak, matanya menatap tajam ke arah Nan Nan dan dengan suara yang dalam, dia berkata, keberanian seperti itu, seorang rekrutan baru berani menantang saya. Anak muda, apakah Anda tahu siapa saya? Xiao Qing Sui mengumpulkan pikirannya dan melihat bahwa Qin Nan berdiri kokoh di depannya. Dia merasakan perasaan hangat di dalam hatinya, seolah-olah sesuatu baru saja menyentuhnya. Namun, dia langsung bereaksi dengan sedikit mengubah ekspresinya dan berkata, Molly, jangan kamu berani. Sebelum dia bisa selesai, Qin Nan mengulurkan tangannya dan mengetuk lembut bahunya, menunjukkan padanya untuk mengatakan apa-apa. Di bawah tatapan kerumunan, Qin Nan berdiri dengan kuat di depan, menghadapi aura menakutkan dari Molly, dan tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh. Dia mengeluarkan senyum dingin dan berkata, siapa kamu? Jika saya menebak dengan benar, Anda akan menjadi salah satu putra dari tetua, atau murid. Tapi siapa peduli, apakah Anda tahu siapa saya? Ketika dia mengatakan ini, Qin Nan meluruskan tubuhnya, memancarkan aura bangga. Para murid di sekitarnya mendapati diri mereka memeriksa Qin Nan dengan mata yang berkedip. Mereka tidak menyadari kehadiran Qin Nan sebelumnya. Dengan demikian, itu mengejutkan bagi mereka untuk melihat orang ini, dengan basis kultivasi dari rilem tubuh tempering lapis 5, cukup berani untuk menentang Molly, yang tampaknya memiliki latar belakang yang cukup tangguh. Setelah ini, para murid ingat bagaimana Xiao Qing Sui telah mengantar Qin Nan ke Dojo Giyok Putih. Salah satu dari dua alasan ini tampaknya menunjukkan bahwa, pria biasa, ini di samping Xiao Qing Sui, mungkin sama sekali tidak biasa. Molly tertegun untuk sementara waktu juga. Dia tidak pernah menyangka murid baru akan menentang kata-katanya, tetapi dia jelas bukan seseorang yang bisa dibodohi, karena wajahnya berubah kusam dan dia berkata, siapa kamu? Saat dia mengajukan pertanyaan, sepertinya Molly sedikit berhati-hati. Ini adalah cara Molly mendekati masalah, dia akan selalu berhati-hati dan merencanakan ke depan sebelum mengambil tindakan apapun ketika dia tidak yakin dengan latar belakang lawannya. Bersihkan telingamu dan dengarkan baik-baik. Qin Nan tersenyum dan berkata, namaku Qin Nan, dari kerajaan Sungai Luo. Saya ditemukan oleh Sister Xiao Qing Sui dan dipilih untuk bergabung dengan Mystic Spirit Sek. Dengan kata lain, saya adalah salah satu dari sekter roh mistik, seorang murid luar dari sekter roh mistik. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, orang banyak terhuyung, bahkan Xiao Qing Sui hampir tertawa dan langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Bukankah wajah Anda penuh dengan kebanggaan sebelumnya? Apakah kamu tidak takut? Setelah mengatakan semua hal ini, sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda hanya seorang murid luar biasa. Semua orang telah mencapai pemahaman, tindakan Qin Nan sebelumnya hanya menipu Molly. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Molly langsung menjadi gelap, matanya dipenuhi dengan cahaya hijau redup saat dia menatap Qin Nan. Sejak kapan dia membiarkan murid luar yang baru direkrut untuk memperlakukannya seperti orang bodoh? Dada Molly segera mulai membakar dengan api amarah, memancarkan aura pembunuh. Namun, dia tidak berencana untuk menyakitinya sekarang. Dia masih saat ini di sekter roh mistik, bahkan jika dia memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak mampu menghadapi konsekuensi dari melanggar aturan sekter roh mistik. Setelah menghirup nafas dalam-dalam dan menyembunyikan kemarahannya, Molly tiba-tiba tertawa sarkastik, tes, tes, betapa tak kenal takut. Qin Nan, kan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah Anda menjadi murid sekter roh mistik Anda tak terkalahkan? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu, ini baru permulaan. Pastikan untuk tetap rendah hati, atau Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Kalimat terakhir dipenuhi dengan ancaman tebal. Ekspresi Xiao Qingzui segera berubah sedingin es ketika dia mengeluarkan aura pembunuh. Molly, apakah kamu mengancam Qin Nan? Saya memberitahu Anda, saya orang yang membawa Qin Nan ke sekter roh mistik. Jika Anda berani menyentuhnya, saya pasti akan memberi Anda pelajaran. Kali ini, tekanan dari basis kultivasi Marsial Emperor Realm Xiao Qingzui sepenuhnya dilepaskan di antara kerumunan. Kali ini, dia benar-benar marah. Ekspresi Molly berubah sedikit, dia terintimidasi oleh Xiao Qingzui yang marah, dan segera memanipulasi kata-katanya sebelumnya, hehehe, aku tidak mengancamnya. Qin Nan ini adalah murid baru yang telah Anda rekrut. Basis kultivasi dari rilem tempering tubuh lapisan kelima, tampaknya agak sampah. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, dia ragu-ragu sejenak, dan memberi Qin Nan seringai jahat. Suatu kebetulan, saya telah menemukan seorang jenius juga. Saya akan memberitahunya untuk bersenang-senang dengan Anda di pengadilan serbaguna. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Molly mengeluarkan beberapa tawa jahat, sebelum melayang pergi dari White Jade Dojo seperti awan asap hitam, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Xiao Qingzui mengeluarkan, ham, dan menarik auranya. Dia kemudian memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Qin Nan dengan nada lembut, Molly ini adalah putra dari sesepuh ketiga dari sekte roh mistik. Meskipun ia hanya memiliki martial spirit kelas 7 huang, basis budidayanya setara dengan milikku. Selanjutnya, Molly ini sangat kejam dan tanpa ampun, orang-orang yang menyinggung perasaannya harus menghadapi pembalasan dendamnya. Qin Nan, kamu sedang gegabuh saat itu. Petik 2. Xiao Qingzui tampak khawatir ketika dia mengatakan kalimat terakhir. Meskipun begitu, Qin Nan tersenyum santai dan menggelengkan kepalanya. Suster Qingzui, seseorang tidak menjadi sukses dengan berhati-hati dan berkompromi dalam dunia seni bela diri. Selain itu, saya tidak akan membiarkan Anda diintimidasi olehnya, bahkan jika dia adalah putra pemimpin sekte, aku akan memarahinya tanpa ragu-ragu. Jika basis kultivasi saya cukup kuat, alih-alih menghadapinya dengan sikap saya saat ini, saya akan langsung menghadapinya di aula kehidupan dan kematian. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Qin Nan menyeringai dingin dengan aura bangga dan tak kenal takut. Ini adalah sifat Qin Nan, mengapa dia berkompromi ketika dia memiliki roh pertempuran surgawi. Untuk seorang teman yang telah membantunya dalam beberapa kesempatan, mengapa dia menjadi pengamat dan melihatnya ditindas di depan umum. Xiao Qingzui tertegun, perasaan rumit terlihat di matanya, yang tampak sedikit berkilau dengan air mata. Namun, itu hanya berlangsung sebentar, karena dia dengan cepat pulih. Xiao Qingzui tersenyum lebar dan berkata, Broter Qin Nan, sekarang saya merasa senang bertemu dengan Anda. Petik 2. Meskipun Qin Nan memiliki pikiran yang kuat, dia tidak bisa membantu tetapi terhuyung-huyung setelah melihat senyum Xiao Qingzui saat ini. Namun, kejadian aneh terjadi pada saat bersamaan. White Jade Dojo dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Seruling yang memekakan telinga, datang dari arah yang tidak diketahui, terdengar oleh orang banyak. Pada saat itu, Dojo ditutupi oleh aura pembunuh. Bab 39. Bab 39 pintu masuk yang mengagumkan. Tidak ada yang mengharapkan seseorang untuk melepaskan aura yang mengerikan dan mematikan seperti itu ketika mereka mendekati kerumunan murid baru dari sekte roh mistik. Qin Nan juga cukup terpana dan melihat ke arah aura. Seorang pria muda berjubah putih muncul di hadapan mereka, dengan sembilan sinar kemasan muncul dari punggungnya. Di antara sembilan sinar kemasan itu ada seruling merah yang melayang-layang. Suara memekakan telinga berasal dari ini. Semua orang terhuyung-huyung melihat pemandangan itu, bahkan mata Qin Nan dipenuhi dengan kejutan. Sembilan sinar kemasan, Marsial Spirit orang ini berperingkat huang tingkat sembilan. Seorang huang kelas sembilan peringkat Marsial Spirit, betapa luar biasanya itu. Bahkan di sekte roh mistik, siapapun dengan roh Marsial peringkat delapan tingkat huang dianggap sebagai salah satu talenta teratas. Siapapun dengan Marsial Spirit kelas sembilan huang yang berperingkat harus menjadi jenius super. Ini adalah huang Marsial Spirit kelas sembilan yang berada di depan mereka, meskipun itu hanya kelas yang lebih tinggi dari peringkat huang kelas delapan, perbedaannya sangat besar. Ah, itu Ling Zixiao. Di antara para murid, seorang pemuda tubuh ketujuh real tempering lapis ketujuh tiba-tiba berteriak, dengan ekspresi hormat di wajahnya, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pria muda ini, yang memiliki Marsial Spirit berperingkat huang tingkat sembilan, telah mencapai tubuh tempering rilem tingkat delapan hanya tiga bulan setelah membangunkannya. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan, sambil terengah-engah. Tatapan mereka terhadap Ling Zixiao dipenuhi dengan rasa takut. Sebenarnya, tidak masalah jika mereka tahu nama Ling Zixiao atau identitasnya. Begitu mereka menyaksikan roh bela diri huang peringkat sembilan, mereka dipaksa untuk bersikap hormat dan takut. Siapa yang cukup layak di antara para murid baru yang berdiri di atas dojok diok putih ini untuk bersaing dengan Ling Zixiao? Ling Zixiao mengabaikan reaksi kerumunan. Matanya terfokus pada Xiao Qingzue yang menarik, saat dia dengan lembut melantunkan sebuah puisi, seorang wanita cantik keluar dari sebuah lukisan, seperti keturunan seorang gadis peri dari surga, kemurnian seperti itu. Awalnya saya pikir itu hanya puisi belaka, sedikit yang saya tahu wanita seperti itu memang ada di dunia ini. Petik 2. Ling Zixiao mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah jujur, Nona Qingzue, namaku Ling Zixiao. Apakah Anda bersedia menjadi teman saya? Sepanjang seluruh proses, tatapan Ling Zixiao tidak pernah berubah arah, seolah-olah dia tidak melihat Qin Nan berdiri di samping Xiao Qingzue. Qin Nan tidak terganggu oleh tindakan Ling Zixiao, alih-alih, dia mengambil kesempatan untuk memeriksa dengan hati-hati, fiery flood martial spirit Ling Zixiao. Xiao Qingzue, di sisi lain, sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun Ling Zixiao ini memiliki roh bela diri huang peringkat 9 tingkat, yang kelasnya lebih tinggi dari miliknya, dan bisa dianggap memiliki masa depan yang cerah, ia tidak menyukainya karena alasan yang tidak diketahui. Setelah melihat Xiao Qingzue tetap diam, Ling Zixiao memberi Kin Nan tatapan dingin dan berkata, alasan Lady Qingzue tidak mau menerima tawaran saya, apakah itu karena orang ini? Saya tersandung ke Broter Molly sekarang, yang mengatakan kepada saya ada sepotong sampah berdiri di samping Lady Qingzue. Awalnya saya pikir itu hanya lelucon, tetapi sepertinya itu benar. Petik 2. Sepanjang waktu ini, senyum tetap di wajah Ling Zixiao, yang berpura-pura menjadi pria terhormat. Meskipun begitu, ekspresi Xiao Qingzue dan Kin Nan menjadi dingin pada saat yang sama. Xiao Qingzue akhirnya menyadari mengapa dia tidak menyukai Ling Zixiao, itu karena orang ini adalah jenius super yang ditemukan Lily di kerajaan Sungai Luo. Adapun Kin Nan, tidak ada perasaan pribadi tentang Ling Zixiao pada awalnya. Namun, dengan provokasi Molly, Ling Zixiao telah mendekati mereka dan tersenyum mengejeknya langsung, mengapa Kin Nan merasa puas. Apakah Anda, Ling Zixiao, benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan dengan Marsial Spirit peringkat 9 tingkat huang? Para murid di sekitar White Jade Dojo semua menantikan bagaimana drama akan berkembang di hadapan mereka. Mereka tertarik untuk melihat bagaimana Kin Nan, yang sebelumnya menentang Molly, akan bereaksi menghadapi seseorang dengan huang Marsial peringkat 9 tingkat seperti Ling Zixiao. Pada saat itu, kejadian aneh lainnya tiba-tiba terjadi. Semua orang mengalami perasaan aneh, seolah-olah sungai darah telah turun, membawa aura yang sangat berdarah ke arah mereka, bersama dengan rasa sakit dan haus darah. Ekspresi semua orang berubah sedikit, karena aura tampaknya jauh lebih kuat dan lebih ganas daripada Ling Zixiao. Senyum sebelumnya di wajah Ling Zixiao telah menegang, dan dia berbalik, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Dalam pandangan mereka, seorang pria setengah telanjang yang besar mendekati mereka dengan langkah-langkah besar, sembilan sinar kemasan terlihat muncul dari punggungnya, di antara sinar itu ada pedang mengambang besar yang terlihat seperti terbuat dari darah. Itu adalah sumber dari aura berdarah yang merangkum seluruh area. Semua orang terhuyung sekali lagi, super jenius lain dengan kelas sembilan huang peringkat Marsial Spirit. Selain itu, basis kultifasi musleman ini telah melampaui Ling Zixiao, dan mencapai rilem tempering tubuh lapisan ke-10. Ketika dia melihat ini, Kin Nan menarik napas dalam-dalam. Selain 53 orang yang dia perhatikan, ditambah dua huang yang kelas sembilan ini jenius super, itu berarti dia sekarang harus berhati-hati terhadap total 55 orang. Bahkan Kin Nan merasakan tekanan dalam situasi saat ini. Sekte Roh Mistik memang salah satu dari empat sekte teratas, menarik talenta top untuk berkumpul di sini. Sekarang, sudah ada dua rekrutan kelas dua kelas sembilan, yang hanya mereka yang muncul di permukaan. Tidak ada yang tahu jumlah pasti peringkat orang kelas sembilan huang, atau bahkan jumlah kelas delapan peringkat orang huang. Pikir Kin Nan sambil menganalisis situasi di depannya. Tidak jelas mengapa, meskipun dia terkena tekanan yang begitu menakutkan, darah Kin Nan mengalir dua kali lipat kecepatan normal. Jantungnya berdegup kencang, seolah akan keluar dari dadanya. Tubuhnya dan alam bawah sadarnya bersemangat setelah masuknya dua jenius super kelas sembilan ini. Meskipun begitu, tidak ada yang memperhatikan reaksi Kin Nan. Ling Zixiao, yang awalnya seperti pria, sekarang mengenakan ekspresi dingin, saat ia berkata, Huang Long, apakah Anda menjadi peniru, mengikuti tindakan saya melepaskan Marsial Spirit saya. Muskleman itu, yang namanya bernama Huang Long, tertawa, wajahnya penuh penghinaan setelah mendengar kata-kata ini, pecundang, berhenti bicara omong kosong. Jika Anda tidak setuju dengan tindakan saya, maka melangkah maju, saya akan memberi Anda kematian Anda hanya dengan tamparan. Saat dia berbicara, aura ganas mulai tumbuh. Murid-murid baru lainnya di White Jade Dojo terkejut. Sebelumnya, mereka terkesan dengan aura yang dipancarkan oleh Ling Zixiao, sedikit yang mereka tahu ini Huang Long, yang baru saja tiba, lebih kuat dan kejam dari Ling Zixiao. Jika mereka menghadapi Huang Long atau Ling Zixiao, apa hasilnya? Hampir semua orang di tempat kejadian memiliki pemikiran yang sama. Setelah ini, mereka segera menggelengkan kepala untuk menghentikan imajinasi mereka. Untuk melawan seseorang dari rilem tempering tubuh lapisan ke-8, atau tempering tubuh lapisan ke-10 yang memiliki kelas 9 Huang Peringkat Roh Marsial, apakah mereka sudah gila? Ekspresi Ling Zixiao bahkan lebih bengkok, alih-alih menunjukkan rasa hormat, Huang Long ini memilih untuk menamparkan wajahnya di depan semua murid. Meskipun begitu, Ling Zixiao tidak berani bergerak, karena kultivasi Huang Long memang dua lapis lebih tinggi darinya. Jika pertengkaran pecah, Ling Zixiao tidak memiliki kepercayaan diri. Apakah itu berarti saya harus menonton Huang Long menjadi sombong dan langsung menamparkan wajah saya? Ling Zixiao menarik napas dalam-dalam. Dengan kedipan tiba-tiba di matanya, ekspresi dingin di wajahnya menghilang ketika dia menyeringai dan berkata, Huang Long, aku mengakui kultivasi kamu lebih kuat, tetapi jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena itu. Biarkan saya memberitahu anda sesuatu, Kin Nan di samping Lady Kingsway ini adalah seorang jenius top yang tidak berpikir bahwa Brother Mo Li layak mendapatkan perhatiannya. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Kin Nan dan Xiao Kingsway menjadi dingin. Ling Zixiao ini memang tidak tahu malu, dia berencana untuk memutar balikkan kata-katanya sehingga Huang Long akan mengalihkan perhatiannya ke Kin Nan untuk menghilangkan kecanggungannya sendiri. Seperti yang diharapkan, fokus kerumunan kembali pada Kin Nan setelah kata-kata ini. Oh, bahkan Mo Li tidak layak perhatiannya. Huang Long tampaknya tertarik saat matanya yang terbuka lebar melihat ke arah Kin Nan. Ekspresi kecewa muncul di wajahnya setelah sekilas, hanya tubuh lapisan tempering kelima, dia hanyalah sampah yang tidak sopan. Petik 2 Babak 40 Kedatangan Tetua Semua tatapan para murid berubah arogan, bersamaan dengan sedikit antisipasi. Kin Nan ini sangat berani, dia bahkan punya nyali untuk secara terbuka menantang saudara senior Mo Di Sekte. Sekarang dia telah disebut sampah oleh Huang Long, reaksi seperti apa yang akan dia miliki. Kin Nan tidak menunjukkan ekspresi setelah mendengar apa yang dikatakan, saat ia dengan acuh tak acuh menjawab, sampah. Hanya 20 hari singkat sejak bela diri saya terbangun. Bahkan kamu, Huang Long, tidak memenuhi syarat untuk memanggilku sampah, kan? Petik 2 Saat Kin Nan mengatakan ini, aliran tajam dari Sabre Inten naik dari tubuhnya, berlari ke arah langit, dan menyapu seluruh area. Pada saat ini, semua murid membeku. Semua cemohan dan kilau nakal di mata mereka digantikan oleh keheranan yang mengerikan. 20 hari, sudahkah kultivasinya mencapai alam tempering tubuh lapisan kelima saat ini. Selanjutnya, apakah itu Sabre Inten? Seperti yang diharapkan, Kin Nan ini seharusnya tidak diremehkan sama sekali. Mampu berkultivasi ke tahap tempering tubuh lapisan kelima dalam waktu yang singkat, martial spiritnya harus setidaknya dari peringkat huang kelas 8. Lebih jauh lagi, Anda membutuhkan setidaknya keberhasilan yang lebih besar dalam satu dengan Sabre sebelum Anda dapat melepaskan maksud Sabre ini. Tes, tidak heran dia ditemani oleh Suster Senior Xiao King Sui secara pribadi. Petik 2 Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa, dengan potensinya, tak heran Kin Nan berani menantang Molly. Petik 2 Petik 2 Semua murid yang bisu karena keheranan sebelumnya secara bertahap pulih dan menganalisis situasi dengan cermat. Bagaimanapun, mereka semua adalah jenius yang dibawa oleh sekter roh mistik dari kota-kota kerajaan dengan pengetahuan yang berlimpah dan pengalaman yang kaya. Sedikit kekaguman melintas di mata Huang Long. Dia mempelajari Kin Nan dari kepala sampai kaki lagi, dan dengan senyum miring, dia berkata, tidak buruk. Tingkat bakat ini jauh melebihi jenius lain dari peringkat Huang kelas 8. Saya mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya, memang, Anda bukan sampah, Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Petik 2 Kin Nan mengangguk acu-ta'acu, sementara permusuhan yang melekat di hatinya juga menghilang. Meskipun Huang Long digunakan oleh Lin Zixiao untuk mencoba dan menekannya, ketika semuanya telah dilakukan, tanggung jawab harus diambil. Saat Huang Long mundur terlebih dahulu, kesan Kin Nan tentang dirinya membaik. Setidaknya Huang Long ini bukan seseorang yang mengambil keuntungan dari orang lain dengan menyalahgunakan wewenang yang dipegangnya. Saat Lin Zixiao memahami situasinya, mengetahui rencananya telah gagal. Dia mencibir, jadi bagaimana jika dia mencapai tahap tubuh tempering lapisan kelima dengan sabre inten. Dia masih sampah. Terhadap sampah ini, aku hanya perlu satu langkah untuk menghancurkannya. Petik 2 Semua murid baru mengangguk ragu-ragu untuk mengakui setelah mendengar kata-katanya. Meskipun Lin Zixiao tidak sebagus Huang Long, budidayanya juga telah mencapai tahap tempering tubuh ke delapan lapisan. Belum lagi keberadaan kelas sembilan roh kelas Marsial Huang. Dengan percakapan sebelumnya, mereka secara kasar dapat mengkonfirmasi bahwa Marsial Spirit Kin Nan adalah kelas delapan kelas Huang. Jika Kin Nan akan berperang Lin Zixiao, itu mungkin bahwa Kin Nan bahkan tidak akan menahan satu gerakan pun. Lin Zixiao, ini adalah white jade dojo, bukan tempat bagi Anda untuk menghina orang lain. Xiao King Sui berbicara dengan tajam, seperti yang Anda katakan, jadi bagaimana jika Anda memiliki roh bela diri Huang tingkat sembilan? Di mata saya, Anda adalah sampah yang bisa saya kalahkan dalam satu gerakan. Petik 2. Begitu Xiao King Sui selesai berbicara, niat membunuh melayang di sekitar tubuhnya, dan suasana di tempat latihan tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, semua murid membelalakkan mata mereka, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa kecantikan seperti Xiao King Sui akan memiliki sisi setan. Ekspresi wajah Lin Zixiao membeku, dia tidak pernah berpikir bahwa demi Nan Qin, Xiao King Sui akan berbalik melawannya. Namun, dia tidak dapat membanta apa yang dikatakan Xiao King Sui, seperti juga kebenaran absolut. Meskipun roh bela dirinya telah mencapai peringkat huang peringkat sembilan, ingin melampaui Xiao King Sui dalam satu atau dua tahun adalah mustahil. Hem, Lin Zixiao mengabaikan ancaman Xiao King Sui dan berbicara kepada Qin Nan, tunggu saja sampai pengadilan serbaguna. Petik 2. Lin Zixiao pergi setelah menyelesaikan kata-katanya. Dia berbaur dengan murid-murid baru, berbicara dengan bebas dan tertawa, seolah-olah dia tidak pernah diancam oleh Xiao King Sui. Huang Long duduk bersilah sendirian. Dia mulai berkultivasi dari posisi ini dan dalam jarak 10 meter di sekitarnya, tidak ada yang berani mengganggunya. Xiao King Sui menghela nafas lega dan secara bertahap menarik auranya, sebelum berbicara dengan Qin Nan dengan suara rendah, jangan khawatir dengan ancaman Lin Zixiao. Ini terjadi karena aku. Jika dia berani aku akan membereskannya untukmu. Petik 2 Xiao King Sui mengatakan ini murni karena pertimbangan Qin Nan. Apakah dengan roh bela diri atau kultivasinya sekarang, Qin Nan tidak setara dengan Lin Zixiao sama sekali. Mempertimbangkan latar belakang mereka, bagaimana mungkin Qin Nan yang baru-baru ini bergabung dengan sekter roh mistik bersaing melawan Molly. Secara alami, Qin Nan mengerti apa yang dimaksud Xiao King Sui. Dia merasakan kehangatan merayapi hatinya ketika dia berkata dengan senyum ringan, Qin Sui, jangan khawatir tentang aku. Tidak ada yang saya, Qin Nan, ketakutan di dunia. Selain itu, saya bukan seseorang yang bisa didorong semudah itu, jadi Anda tidak perlu khawatir. Petik 2 Sebagai Qin Nan mengatakan ini, nadanya dingin, ketika saatnya tiba, Lin Zixiao akan menjadi orang yang menyesali ini. Petik 2 Mata Xiao King Sui melebar takjub dan dia menatap Qin Nan dengan tak percaya. Orang ini, dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya untuk membuat Lin Zixiao menyesal. Namun, tanpa tahu sebabnya, Xiao King Sui percaya padanya. Setelah ini, seluruh atmosfer White Jade Dojo memanas ketika semua murid baru berbicara dan berteman. Mungkin karena Qin Nan telah menyinggung Molly dan Lin Zixiao, itu menyebabkan dia diisolasi tanpa ada yang ingin mendekatinya. Namun, itu baik-baik saja untuk Qin Nan karena memungkinkan lebih banyak ruang baginya untuk mempertanyakan Xiao King Sui. Karena ini, pemahaman Qin Nan tentang Sekte Roh Mistik tumbuh sedikit lebih dalam. Setelah waktu yang dibutuhkan sekitar tiga dupa untuk membakar, aliran udara yang sangat tak terbatas tiba-tiba melesat dari jauh dan, seperti semburan angin kencang, memenuhi seluruh Dojo Giok Putih. Ekspresi semua murid baru sedikit berubah ketika mereka mengangkat kepala mereka sebagai satu. Nafas Qin Nan juga melambat sesat karena rasa tekanan bahkan lebih besar dari tekanan yang dimiliki kerajaan Marsial King. Pada saat ini, Xiao King Sui bergumam dengan suara rendah, penatua telah tiba. Tubuh Qin Nan tegang saat dia mengangkat kepalanya. Seorang penatua berambut putih dengan jubah hitam melayang di udara, sebelum melangkah ke arah mereka dengan santai seolah-olah sedang berjalan-jalan. Penatua ini memindai tempat latihan, segera memperhatikan Huang Long dan Lin Zixiao. Dia segera mengangguk sedikit, ketika dia berbicara dengan suara keras dan jelas, tidak buruk, kelas Huang Spirit Marsial peringkat sembilan. Kalian berdua, ingatlah untuk mencoba yang terbaik, aku akan mengawasi pertumbuhanmu dengan cermat. Petik 2. Saat penatua berbicara, ekspresi Huang Long tidak berubah, tetapi hantu kebanggaan merayap ke wajah Lin Zixiao. Murid-murid lain yang hadir menunjukkan rasa cemburu dan iri hati mereka, tetapi di dalam hati mereka, tidak satupun dari mereka merasa itu tidak adil. Setelah penatua itu berbicara, dia tidak memperhatikan murid-murid lain, juga tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu, saya kira semua orang yang hadir tahu tentang pencobaan keterbukaan. Itu akan dimulai dalam 10 hari, saat fajar kalian semua akan berkumpul di sini di White Jade Dojo, menunggu perintah. Petik 2. Penatua melanjutkan, dalam 10 hari sebelum dimulainya kompetisi, semua murid baru diizinkan untuk maju ke Martial Hall untuk menerima kesempatan tunggal mereka untuk memilih keterampilan bela diri. Huang Long dan Lin Zixiao akan memiliki dua peluang masing-masing. Setelah memilih keterampilan, akan ada murid yang ditunjuk untuk menyambut dan mengatur akomodasi Anda untuk memulai kultifasi Anda. Petik 2. Ketika Penatua menyelesaikan kalimatnya, tanpa menunggu mereka pulih dari informasi yang diberikan, gelombang niat membunuh melonjak. Dengan suara dingin, dia berkata, terlepas dari ini, semua orang harus ingat bahwa jika ada yang berani bertarung atau menantang satu sama lain untuk berduel, itu akan dianggap melanggar aturan dan mereka akan diasingkan dari sekte. Begitu dia selesai berbicara, Penatua itu melayang pergi tanpa tinggal sedetik pun, seolah-olah tidak ada orang lain selain Lin Zixiao dan Huang Long yang layak mendapatkan perhatiannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!